Intro Seperti kisah janggem drama ini berlatar pada masa pemerintahan Raja Junjong yang waktu itu beliau mengalami sakit-sakitan Di awal scene kita akan diperlihatkan dengan seseorang lelaki bernama Choi Won Terlihat dia sedang memacu kuda sambil menggendong putrinya yang bernama Choi Rang Mereka berdua berlari menghindari kejaran pasukan kerajaan Hingga pengejaran itu pun sampai ke tengah hutan Merasa tidak mungkin jika terus mengejar Akhirnya kapten dari pasukan tersebut pun lantas melesatkan panah ke arah pantat kuda yang ditunggangi oleh Choi Won Alhasil kuda yang kesakitan membuat Choi Won dan Rang pun terjungkal jatuh ke tanah Setelah itu Choi Won meminta Rang untuk segera bersembunyi Sang ayah berjanji akan kembali dan menemukannya Namun sang anak justru menangis dan tak mau ditinggalkan oleh ayahnya Malam itu pasukan pemerintah kembali menembakkan panahnya hingga salah satu panah tersebut tepat mengenai lengan kiri Choi Won Sang anak yang melihat itu tentu khawatir Ia pun bertanya kepada sang ayah apakah jika dirinya terus ikut maka dirinya akan mati Choi Won terpaksa mengiyakannya Meskipun dalam lubuk hati ia sebenarnya tak ingin putrinya ikut terbunuh bersamanya Mendengar itu Rang pun kemudian melepaskan pegangannya Choi Won kemudian mematahkan anak panah di lenganya dan kemudian berlari meninggalkan anaknya Aksi kejar-kejaran antara Choi Won dan pasukan terus terjadi hingga puncaknya dirinya harus tersudut di pinggir jurang Choi Won yang tak punya pilihan lantas mau tak mau ia pun memutuskan untuk melompat ke dasar jurang Kira-kira apa yang terjadi dengan Choi Won setelah itu? Sebelum membahas lebih lanjut kita akan diperlihatkan adegan satu tahun sebelum pengejaran itu terjadi Terlihat Rang sedang melihat teman-temannya yang sedang bermain di sungai kecil Rang yang tertarik akan keseruan teman-temannya pun lantas mencoba ikut bermain bersama mereka Akan tetapi mereka melarang dengan alasan Rang mengidap sebuah penyakit yang mematikan Rang mencoba menenangkan teman-temannya bahwa sakitnya sudah sembuh Namun teman-temannya masih tak mempercayainya Rang menjelaskan bahwa ayahnya adalah seorang tabib kerajaan yang telah menyembuhkan raja Penyakit raja saja dapat disembuhkan apalagi penyakitku Kata Rang berharap teman-temannya percaya Mendengar penjelasan itu tentu membuat teman-temannya tak bisa berbicara lagi Rang tersenyum dan kemudian hendak bergabung dengan teman-temannya Ya itu adalah Choi Won yang di awal episode tadi ya guys Para anak-anak yang ada disitu kemudian memastikan kebenaran apakah benar Tuan Choi Won telah menyembuhkan raja Choi Won tahu bahwa putrinya yang telah memberitahu hal itu kepada teman-temannya Akhirnya Choi Won pun membenarkannya bahwa yang mulia telah disembuhkan Anak-anak tersebut tersenyum senang dan meminta izin kepada Choi Won untuk mengajak Rang bermain bersama Akan tetapi Choi Won tidak bisa berbohong jika menyangkut penyakit sang anak Ia berkata bahwa Rang belum sembuh sepenuhnya Di istana terlihat para tabib dan perawat berbondong-bondong bergegas lari ke kediaman raja Ini dia janggem Di usianya yang sudah tua dia menjadi kepala tabib wanita di kerajaan Ia mengatakan bahwa penyakit hernia raja Junjong kambuh dan memberikan tugas pada anak buahnya Sementara itu kita akan diperlihatkan salah satu pemeran utama dari drama ini Dia bernama Hang Da-in Panggil saja dia Da-in Terlihat Da-in sedang sibuk melakukan otopsi pada mayat seorang gadis muda Da-in memberikan keterangan hasil analisisnya kepada prajurit istana Da-in mengatakan bahwa gadis itu mati bukan karena dibunuh Melainkan keracunan obat mineral yang dibuat dari besi dan batu Ketika prajurit ingin mengetahui lebih lanjut Sayangnya Da-in tidak bisa meneruskan otopsi tersebut Dikarenakan ia harus menemui janggem untuk menyerahkan buku catatan dapur istana Da-in mengatakan kepada janggem bahwa mungkin raja sakit perut Hal itu dikarenakan raja telah mengkonsumsi babi atas dasar keinginannya sendiri Belum lagi obat-obatan yang biasa dikonsumsi raja sangat bertentangan dengan makanan tersebut Hal itu dilihat dari gejala batuk-batuk yang dialami raja mulai pagi Janggem kemudian menutup catatan dapur istana dan menyuruh anak buahnya Memanggil tabib istana bernama Hak Su untuk segera datang ke kediaman raja Sin berpindah pada Ratu Mun Jong yang tengah berjalan menuju kamar Raja Jun Jong Saat itu Raja Jun Jong tengah diperiksa oleh tabib istana Pejabat Yun menyeletuk tak habis fikir mengapa raja bisa sakit perut mendadak Sehingga ia menyalahkan dayang dapur yang telah menyiapkan makanan untuk raja Tabib Hak Su kemudian melihat ke arah Janggem Janggem pun memberikan isyarat padanya untuk mulai mengeluarkan jarum Saat tabib tersebut hendak menusuk perut raja dengan akupunturnya Tiba-tiba saja putra mahkota Yi Ho masuk melarangnya Alasan Yi Ho melarang Tuan Hak Su tak lain karena ia curiga dengannya Menurutnya seorang dokter profesional tidak mungkin gemetar ketika melakukan akupuntur Sontak perkataan putra mahkota membuat tabib tersebut berlutut meminta ampun pada putra mahkota Menteri Kim kemudian menyuruh Da In untuk memanggil Do Saing untuk segera datang Akan tetapi Yi Ho menghentikannya Yi Ho berpendapat bahwa ada ahli akupuntur yang paling hebat di Joseon Dia adalah Choi Won Mendengar itu Sontak membuat pejabat Yun mencegah putra mahkota Ia beranggapan bahwa Choi Won adalah orang yang sama sekali tidak memiliki keahlian di bidang rumah sakit istana Namun anggapan putra mahkota semakin kuat Kala Janggem juga berkeyakinan bahwa Choi Won bisa melakukannya Ia pun lantas meminta Da In agar segera memanggil Choi Won untuk datang ke tempat tersebut Sedikit spoiler ya guys Mungkin ada pertanyaan Mengapa Janggem sebagai tabib nomor satu tidak mengobati raja saja Jika kalian pernah melihat drama Jewel in the Palace pasti kalian paham Ya singkatnya karena raja tidak boleh diobati oleh dokter perempuan Da In kemudian pergi menemui Choi Won yang saat itu sedang bersama putrinya Ia mengatakan bahwa putra mahkota menyuruh Choi Won untuk mengobati raja Di salah-salah perdebatan tersebut Rang pun mengambil kesempatan untuk kabur menyusul teman-temannya tadi Choi Won pergi ke ruangan raja dan membungkuk sembari berkata Bahwa ia tak bisa melakukan akupuntur pada tubuh raja Putra mahkota Yeeho terlihat kesal karena kita tahu dirinya sangat percaya dengan Choi Won Pun juga Janggem Janggem mendesak Choi Won untuk segera melakukan akupuntur untuk raja karena waktunya semakin mepet Agan tetapi lagi-lagi Choi Won menolak dengan alasan dia tidak berani melakukannya Hal itu tentu memicu kemarahan Menteri Yun Menurut pejabat Yun Janggem telah melakukan tindakan pengkhianatan Alasannya karena menyuruh orang yang tidak memiliki skill dalam bidang akupuntur Ratu Munjong menjawab Jika Janggem melakukan pengkhianatan maka apa bedanya dengan putra mahkota yang juga menyuruh Choi Won Tak lama itu Tabib Do Saing pun datang Sebagai seorang Tabib yang tahu cara untuk akupuntur, ia pun bersedia menangani raja Baik, pasti timbul pertanyaan kecil di benak kalian Kenapa Janggem dan putra mahkota Yeeho sangat bersikukuh mempercayakan akupuntur raja kepada Choi Won Padahal semua orang tahu kalau Choi Won itu bukanlah dokter yang terkenal di istana Akan tetapi jawabannya nanti Seusainya pertemuan tersebut, Choi Won termenung seorang diri Ia ingat di mana kejadian dulu waktu dirinya masih kecil Saat itu, ia menangis memohon kepada putra mahkota Yeeho untuk menolong kakeknya yang akan dihukum Jika kakeknya dibebaskan, Choi Won berjanji akan menjadi Tabib Istana dan akan selalu berada di sisi putra mahkota Akan tetapi putra mahkota hanya diam dan justru ikut menangis bersama Choi Won kecil Choi Won dan putra mahkota ini memang sudah berteman sejak di dalam kandungan Eh, sudah berteman sejak kecil Lambunannya buyar ketika Do Saeng datang dan duduk di sampingnya Choi Won yang kaget lantas berterima kasih kepada Do Saeng karena bersedia memberikan akupuntur kepada raja tadi Do Saeng membujuk Choi Won agar tidak lagi berpura-pura dan menyembunyikan kehebatan Tabibnya lagi Mendengar itu, Choi Won justru dengan santainya menilai bahwa putra mahkota sudah gila karena telah menyuruhnya untuk mengakupuntur raja Sekali lagi Do Saeng mengingatkan Choi Won bahwa statusnya adalah Tabib Istana Dengan begitu, maka setiap kejadian yang menimpa keluarga kerajaan, maka sudah tentulah menjadi tanggung jawab mereka Di balik percakapan mereka, ternyata ada putra mahkota Yi Ho yang sedari tadi mendengarkannya Beliau kemudian memanggil Choi Won untuk berbicara empat mata Putra mahkota masih kesal karena Choi Won telah menolak mengobati raja Padahal menurut putra mahkota jelas-jelas Choi Won itu bisa melakukan akupuntur Choi Won sempat beralasan, akan tetapi Yi Ho tidak percaya dengan alasannya Ia justru heran, di saat yang lain selalu menuruti perintahnya mengapa Choi Won selalu menolak Akhirnya Choi Won pun mengakui semuanya secara terang-terangan Bagi Choi Won, hidup putrinya lebih penting daripada hidup raja Alasannya tetap tinggal di klinik istana tak lain adalah karena putrinya yang sedang sakit-sakitan Ia juga menilai bahwa dengan adanya Tabib Do Saeng yang bekerja di istana timur Maka sudah sangat membantu kesehatan putra mahkota Perlu diingat, istana timur ini adalah kediaman putra mahkota ya guys Jadi Do Saeng kerjanya di bagian istana timur Putra mahkota tahu itu, akan tetapi ia ingin Choi Won yang menjadi Tabib pribadinya Ia juga menceritakan tentang mimpinya semalam yang bertemu dengan kakek Choi Won Di dalam mimpi tersebut, kakek Choi Won berharap ia bisa menjadi raja dengan selamat hingga akhir hayatnya Choi Won dengan menahan emosinya bertanya kepada putra mahkota Apakah anda juga melihat kakek saya dipotong lengannya di mimpi tersebut? Sontak hal itu membuat putra mahkota terdiam merasa bersalah Choi Won mengatakan, jika memang putra mahkota melihat kakeknya sedang dihukum pada mimpinya Maka putra mahkota tidak akan melakukan ini padanya Choi Won memohon kepada putra mahkota agar merasa bersalah atas kematian kakeknya Walaupun hanya sedikit saja Tujuannya agar putra mahkota tidak lagi mencarinya lagi Saat Choi Won selangkah pergi, putra mahkota kemudian mengiming-imingi Choi Won dengan buku kedokteran rahasia Buku tersebut dinilai dapat menyembuhkan putri Choi Won dengan mudah Putra mahkota bisa saja memberikan buku tersebut untuknya Asalkan dengan syarat Choi Won mau menjadi Tabib pribadinya yang selalu berada di sisinya Walaupun Choi Won memang sangat membutuhkan buku tersebut Akan tetapi Choi Won mengeraskan hati dan tetap pergi Choi Won sendiri adalah seorang duda beranak satu Selain tinggal bersama rang putrinya Ia juga tinggal bersama adik perempuannya yang bernama Choi Woo serta ayah dan ibu tirinya Ibu tirinya bernama Lasmini Ayahnya bernama Hyun Go Hyun Go ini sangat ingin Choi Won menikah lagi Tentunya agar istrinya kelak bisa membantu Choi Won dalam mengurus rang Sedangkan Choi Won sendiri masih belum terfikir di benaknya untuk menikah lagi Sebab menurutnya sakit yang diderita oleh rang masih perlu perawatan ekstra dari dirinya Saat malam harinya rang merasa tidak enak badan Sempat ingin meludah namun yang keluar justru darah Choi Won yang berada di situ sangat panik Terlebih rang menangis memohon kepada ayahnya agar tidak lagi meninggalkannya Choi Won memeluknya sembari menenangkan putrinya bahwa semua akan baik-baik saja Menurut dari berbagai sumber sakit yang diderita rang kalau di zaman sekarang adalah TBC Choi Won kemudian bergegas merebus ramuan obat untuk putrinya Di sela-sela itu ia melamun memikirkan omongan putra mahkota tadi kepadanya Ia masih terbayang-bayang saat putra mahkota menawarkan buku kedokteran rahasia kepadanya Tak lama itu ayah Choi Won muncul dan memberikan satu peti obat Hyun Go menyuruh Choi Won agar memberikan obat tersebut kepada pejabat Yoon Pejabat Yoon sendiri adalah adik dari Ratu Munjong Choi Won terkejut melihat isi kotak tersebut yang isinya adalah tanduk-tanduk yang bernilai mahal Hyun Go mengatakan bahwa ia mendapatkan tanduk tersebut dengan sangat susah payah Choi Won sempat curiga dengan tindakan sang ayah tersebut Agan tetapi Hyun Go mengancam Choi Won jika ia tidak mau menuruti perintahnya Maka ia tidak akan memberi tahu tentang buku kedokteran rahasia yang selama ini dicari-cari oleh Choi Won Keesokan harinya karena penasaran Choi Won langsung pergi ke perpustakaan untuk mencari buku kedokteran tersebut Bukannya menemukan buku tersebut justru ia melihat Da In sedang fokus membaca sebuah buku Choi Won pun mendekat dan langsung mencari buku-buku yang ada di dekatnya Choi Won kemudian penasaran dengan buku yang dibaca oleh Da In Choi Won memaksa mengambil buku tersebut akan tetapi ia justru memegang tangan Da In hingga dirinya terkejut Mengetahui tindakan tersebut Da In marah kepada Choi Won Choi Won menjelaskan bukan maksudnya ingin memegang tangan Da In Ia pun lalu merebut buku tersebut dan membacanya Ternyata buku yang dibaca Da In adalah tentang penyakit yang berhubungan dengan otot yang melemah Saat Da In hendak pergi Choi Won kemudian menanyakan keberadaan buku yang dimaksud kepadanya Da In mengatakan bahwa buku tersebut berada di perpustakaan terlarang yang hanya bisa diakses oleh putra makota dan keluarga kerajaan Choi Won yang tak memiliki akses terus menanyakan tentang buku tersebut kepada Da In Da In menjelaskan walaupun buku tersebut dinilai sangat ampuh dalam menyembuhkan penyakit TBC Akan tetapi di dalam buku tersebut terdapat sebuah lukisan tubuh wanita telanjang yang sangat jelas Itulah sebabnya buku tersebut ada di perpustakaan terlarang Sebagai seorang tabib Choi Won mengaku bahwa ia sangat bersemangat dan bergairah ketika membaca buku tersebut Da In yang mendengarkan penjelasan tersebut salah tangkap dan mengira bahwa Choi Won itu mesum Da In mengatai Choi Won bahwa meskipun dirinya mendapatkan buku tersebut Da In menjamin bahwa Choi Won tidak akan bisa memahami isi dari buku tersebut Sebab menurut berita yang ia dengar Choi Won bahkan tidak bisa membedakan antara ginseng dan bunga dorai Da In menyuruh agar Choi Won membaca buku yang sesuai dengan standarnya saja Setelah itu Da In pun pergi Walaupun Choi Won merasa tersinggung diremehkan oleh tabib wanita Akan tetapi ia memutuskan untuk masa bodoh dengan semua itu Singkat cerita malam pun tiba Terlihat ratu sedang menyuapi raja Jung Jung yang tengah sakit Sembari tak berdaya raja meminta maaf karena telah menjadi beban untuk ratu Sang ratu mengaku bahwa ia bersedia melakukan apapun asal demi raja Saat raja hendak ingin mengungkapkan sesuatu Ratu langsung bisa menebak bahwa raja akan turun tahta Mendengar itu raja terkejut bagaimana mungkin ratu bisa tahu Ratu berpura-pura bahwa sebagai seorang istri ia bisa menebak apa kata hati raja Oleh karenanya ratu ingin raja segera menyerahkan tahta pada putra mahkota Dengan tujuan agar beliau bisa bersirahat dengan tenang Ratu juga mengeluh akan segelintir orang-orang yang selalu menuduh dirinya Dan Gyeong Wan ingin merampas tahta dari putra mahkota Yi Ho Menurutnya ia tak pernah melakukan itu dan hanya ingin raja sembuh Perlu digarisbawahi, ratu munjung ini adalah ibu tiri dari putra mahkota Yi Ho ya guys Sedangkan ratu sendiri juga memiliki anak laki-laki kecil bernama Pangeran Gyeong Wan Sementara itu pejabat Yun tengah berkumpul dengan beberapa fraksi yang menentang keras raja yang akan turun tahta Di dalam perkumpulan tersebut ada Menteri Kim selaku pemimpin Kemudian ada Hong Dal selaku ayah angkat dari Hong Da'in Sementara di balik pintu ada beberapa orang yang mengenakan topeng yang tentunya itu adalah pengawal masing-masing dari mereka Sedikit sejarah yang mungkin tidak terlalu penting untuk diingat Pria bertopeng tersebut adalah beberapa fraksi yang dulu berperan penuh atas kematian Jong Gua Jo Mereka adalah kelompok bernama Hung Wu Nah sedikit mengenal Jo Guangjo, ia sendiri dulu adalah tokoh reformis pada masa Raja Junjong ketika muda Jika kalian faham drama Janggem kalian pasti akan tahu Raja Yu Sangun Ya sesosok raja yang terkenal sangat kejam Ia kemudian dikudeta dan turun tahta digantikan oleh Raja Junjong Akibat kudeta tersebut pemerintah kala itu sangat tidak stabil Singkatnya Jo Guangjo ini masuk ke istana dan dipercaya oleh Raja Junjong Raja Junjong sangat senang dengan keberadaan Jo Guangjo hal itu dikarenakan Beliau rela menyerahkan hidupnya demi untuk membentuk Jo Xion yang adil Sebanyak 76 pejabat yang diduga korup dipecat oleh Raja atas anjuran dari Jo Guangjo Tentu hal itu memicu kemarahan dari kelompok Hung Wu Hingga akhirnya Raja menghukum mati Jo Guangjo atas desakan dari kelompok Hung Wu Kembali ke cerita Kelompok Hung Wu ini khawatir jika Yi Ho naik tahta Jika demikian maka sudah dapat dipastikan mereka akan terkena imbasnya Menurut mereka Yi Ho akan membalas dendam atas kematian Jo Guangjo Kelompok Hung Wu tersebut meminta pertimbangan apa perlu mereka mengeluarkan pasukan untuk merubah keputusan Raja Akan tetapi Menteri Kim tidak menanggapinya dan menyuruh agar mereka pergi saja Walaupun begitu pejabat Yun masih kekeh ingin membuat keponakannya menjadi Raja Saat pejabat Yun pergi Menteri Kim mengomel Bagaimana mungkin Ratu bisa memiliki adik yang sembrono seperti dirinya Setelah itu Hung Dal memberikan sebuah guci dan memberikannya untuk Menteri Kim Guci apakah itu? Yang jelas Menteri Kim terlihat sangat senang dengan isinya Setelah itu Kim memanggil Tabib Do Saeng dan memberikan guci yang telah diberikan oleh Hung Dal Ternyata isinya tersebut adalah cairan berwarna gelap dengan kepala burung yang kelihatan menakutkan Do Saeng syok dan faham betul itu adalah sebuah racun yang tidak dapat terdeteksi oleh apapun termasuk logam Menteri Kim membenarkan itu Kim mengaku bahwa ia telah susah payah mendapatkan racun ini yang hanya bisa didapatkan dari keluarga Raja Ming Cina Selanjutnya Kim ingin Do Saeng yang meneruskan jerih payahnya Akan tetapi Do Saeng ragu Karena ini menyangkut keselamatan putra mahkota Yi Ho Keesokan harinya semua Tabib dan pejabat menghadiri meeting pagi Menteri Kim memberikan izin cuti kepada Tabib Do Saeng Dengan alasan Do Saeng sudah berhasil melakukan akupuntur untuk Raja Do Saeng tampak tidak senang Ia mengatakan selama ia cuti maka tugasnya akan diberikan kepada Tabib Choi Won Tentu semua Tabib terkejut mendengarnya Di saat semua orang terkejut Choi Won justru melamun dan memikirkan cara untuk mendapatkan buku rahasia Choi Won yang baru sadar lantas bertanya apa yang terjadi kepada Do Saeng Seusainya pertemuan tersebut Choi Won menemui temannya yang bertugas di bagian astrologi istana Pria tersebut bernama Pildu Choi Won marah karena Pildu telah salah memberikan jimat keberuntungan padanya Sebuah jimat yang diduga dapat menjauhkan Choi Won dari istana timur Nyatanya jimat itu tidak terbukti sekarang Pildu menjawab bahwa itu artinya Choi Won sudah ditakdirkan tidak bisa jauh dari putra mahkota Ia menyuruh Choi Won agar bisa memanfaatkan dan menerima saja semua ini Mendengar itu Choi Won jadi ingat tentang keberadaan perpustakaan terlarang Pildu yang tak tahu lantas menyuruh Choi Won untuk bertanya saja dengan Do Saeng Ia pun lantas bergegas menemui Do Saeng Mula-mula Choi Won berbahasa basi dengannya Akan tetapi Do Saeng segera memberikan resep obat yang dikonsumsi putra mahkota kepadanya Namun Choi Won sama sekali tidak menganggap itu Ia justru menanyakan di mana letak lokasi perpustakaan terlarang berada Choi Won faham betul sebagai tabi pribadi raja Do Saeng pasti tahu letak perpustakaan itu Choi Won memohon agar diberitahu karena ini menyangkut keselamatan putrinya Do Saeng yang tampak tertekan menjadi tabi putra mahkota lantas mengambil kesempatan ini Do Saeng bertanya jika ia memberitahu keberadaan perpustakaan terlarang Apakah Choi Won mau menggantikan posisinya untuk sementara waktu Setelah itu Do Saeng menemui kekasihnya yang juga seorang dayang Dayang tersebut bernama Wolha Wolha heran mengapa Do Saeng tiba-tiba mendapatkan izin cuti Tak menjawab Do Saeng justru mengingat akan janji dari Menteri Min Kala itu Menteri Min menyuruh agar Do Saeng membunuh seluruh selir raja dan juga putra mahkota Yi Ho Setelah itu barulah Menteri Kim berjanji akan memberikan rumah Agar Do Saeng dan Wolha bisa hidup bersama selamanya dengan aman Selesainya flashback Wolha sempat curiga terjadi sesuatu pada Do Saeng Hagan tetapi Do Saeng hanya mengatakan bahwa ia hanya memikirkan cara Agar dirinya dan Wolha bisa hidup bersama-sama Sin berpindah pada rang yang tengah termenung sambil memegang aksesoris jade milik ayahnya Choi Woo yang melihat itu sadar bahwa barang tersebut adalah barang yang paling berharga milik kakaknya Setelah itu Jung Goh masuk ke kamar mereka Jung Goh memberikan info bahwa Choi Won harus kerja lembur malam ini dan tak akan pulang ke rumah Ia meminta tolong agar Choi Woo membawakan baju untuk kakaknya Saat Jung Goh keluar rang bertanya kepada bibinya Apakah bibinya akan mengantarkan baju untuk ayahnya? Akan tetapi Choi Woo tidak mau Adegan berpindah pada putra mahkota Yi Ho yang tengah merenung Ia teringat kejadian di masa lalu di mana kakek Choi Won dituduh melakukan kejahatan serius dan harus dipotong lengannya Kala itu Choi Won kecil yang melihat itu menangis memanggil kakeknya Tak jauh dari tempat tersebut Yi Ho kecil juga hadir dan melihat Choi Won Saat kakek Choi Won sedang dieksekusi Choi Won sangat histeris dan terpukul melihat kakek yang ia sayangi telah dihukum Yi Ho kecil hanya bisa diam tidak bisa berbuat apa-apa Tampaknya hingga sekarang rasa bersalah putra mahkota masih menghantuinya Ia pun segera menyuruh pengawal tersebut untuk pergi ke perpustakaan terlarang Dengan tujuan untuk mengambil buku rahasia kedokteran Di saat yang bersamaan Choi Won juga menyelinap masuk ke perpustakaan terlarang Beruntung ia dapat membuka kunci dari pintu rahasia tersebut Singkatnya ia pun berhasil masuk ke ruangan tersebut dan mencari bukunya Tak lama kemudian terlihat di luar petugas perpustakaan sedang mengantar pengawal putra mahkota tadi Sementara itu Choi Won yang sudah lebih dulu masuk di perpustakaan Ia pun akhirnya berhasil menemukan buku tersebut Namun tak lama kemudian ia mendengar ada suara orang yang akan datang Ia pun sontak segera mematikan lilin dan bersembunyi Karena buku sudah diambil Choi Won jelas petugas tersebut tidak menemukan buku rahasia yang diminta Tak jauh dari situ Choi Won mengendap-ngendap untuk melarikan diri Namun pengawal menyadari ada sebuah gerakan bayangan dan ia pun mengejarnya Aksi kejar-kejaran pun terjadi Sementara itu terlihat Dain diam-diam tengah merawat seorang dayang remaja di dalam gudang Dayang kecil itu berterima kasih karena Dain bersedia merawatnya meski itu dilarang Dain meminta agar anak itu tenang saja Karena jika dayang tersebut cemas maka pengobatannya tidak akan berhasil dan penyakitnya akan semakin memburuk Setelah Dain memberikan resep obat, dayang kecil itu pun melihat aksesoris batu jade milik Dain Meskipun tampak cantik, dayang tersebut heran mengapa aksesoris tersebut cuma setengah dan tidak utuh Dari sini kita bisa menebak bahwa itu adalah batu jade yang sama seperti milik Choi Won Lantas kenapa separuhnya ada di tangan Dain? Jawabannya nanti Kita kembali lagi pada Choi Won yang masih bingung mencari lokasi untuk bersembunyi Ia kemudian masuk ke gudang kain sembari berjalan mundur dengan penuh hati-hati Namun tanpa sengaja tangannya mendarat pada sesuatu benda yang sangat empuk Ternyata yang dipegang adalah pantat dari Dain Mereka yang sadar akan hal itu pun lantas sama-sama menutup mulut lawan mereka Dain yang panik pun tak sengaja menjatuhkan bendanya Sutera yang terdengar dari luar membuat pengawal tersebut langsung mengeluarkan pedangnya Pengawal tersebut diam-diam masuk ke ruangan tersebut Awalnya pengawal tersebut sempat curiga karena adanya kain yang berada di lantai Beruntung tiba-tiba muncullah seekor kucing yang melompat Sehingga kepala pengawal tersebut pun mengira kalau suara tadi disebabkan oleh suara kucing Dan Choi Won dan Dain pun selamat Beberapa waktu setelah pengawal itu pergi Choi Won sadar bahwa Dain telah menyembunyikan dayang kecil Bagi Dain menyelamatkan nyawa itu lebih penting daripada aturan ketat istana Awalnya Choi Won tidak mau begitu saja melepaskan Dain atas nama peraturan istana Akan tetapi Dain keburu melihat buku terlarang yang tersimpan dari balik baju Choi Won Dain tahu bahwa buku itu adalah buku terlarang yang telah dicuri oleh Choi Won Yapun lantas mengancam Choi Won akan melaporkannya jika Choi Won ikut campur masalahnya Meskipun masing-masing punya rahasia akan tetapi Choi Won tetap mengingatkan Dain Agar segera mengirim dayang kecil itu keluar dari istana Dain kemudian bertanya Bagaimana jika dayang yang saya obati adalah putrimu? Apa yang akan Tuhan lakukan? Tanya Dain Dain menambahkan sebagai seorang tabib wanita Bukankah kita harus mengobati pasien dengan hati bagaikan orang tuanya? Mendengar itu Choi Won jelas tak bisa berkata apa-apa lagi dan ia pun bergegas pergi Saat perjalanan pulang Dain mendengar Rang yang sedang memohon kepada penjaga Agar diperbolehkan masuk untuk mengantar pakaian ayahnya Akan tetapi penjaga tersebut tak mengizinkannya Rang berkata bahwa ayahnya adalah tabib istana Choi Won Ia adalah tabib istana yang bisa menyembuhkan penyakit raja dengan satu kali perawatan akupuntur Rang yang keras kepala pun lalu nekat lari bersembunyi di balik Rok Dain Dain yang gemas dengan tingkah Rang lantas mengaku kepada penjaga bahwa ia kenal anak tersebut Sin berpindah pada pejabat Yun yang memberikan bahan peledak pada anak buahnya Dia bernama Dokpal Tujuan pejabat Yun tak lain ingin membunuh Putra Mahkota Yi He secepatnya Sementara itu Choi Won kini akhirnya terpaksa melakukan tugasnya menggantikan dosaeng Saat itu ia tengah mengantar tonik untuk Putra Mahkota Saat Choi Won tengah memeriksa tonik tersebut dengan sendok logam Putra Mahkota mengatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan apakah itu ada racunnya atau tidak Karena kakek Choi Won pernah bilang bahwa selama pikirannya tidak goyah maka racun pun akan berubah menjadi tonik obat Sebaliknya jika pikirannya goyah maka tonik obat pun akan berubah menjadi racun Jadi intinya saking percayanya dengan Choi Won Putra Mahkota tidak akan goyah jika Choi Won yang memberikan obat untuknya Setelah meminum tonik tersebut Putra Mahkota mengungkapkan bahwa ia setiap hari merasa bersalah dan selalu terbayang-bayang kematian kakek Choi Won Choi Won yang mendengar itu gemetar dan menyuruh Putra Mahkota agar berhenti berbicara Putra Mahkota juga menyindir kemampuan Choi Won Menurutnya Choi Won telah mempunyai kealian dokter terhebat di Joseon Namun semua orang menganggap Choi Won adalah orang yang bodoh Putra Mahkota tak terima akan hal itu Walaupun begitu Choi Won berkeras hati akan bersikap seperti orang bodoh Karena yang ada di fikirannya adalah kesembuhan rang Setelah rang sembuh ia akan pergi dari istana Di sisi lain Dain jalan masuk ke rumah sakit bersama rang Setelah itu datanglah rekan Dain muncul mencarinya Rekannya tersebut memarahi Dain karena pergi terlalu lama padahal Janggem sedang mencarinya Saat Dain tengah fokus dengan temannya Rang tiba-tiba melihat sumbu peledak yang mulai dinyalakan oleh pria bernama Dokpal Melihat cahaya tersebut tentu membuat Rang tertarik dan mendekatinya Dokpal yang melihat Rang sempat ingin menolongnya namun hal itu tak jadi karena Dain keburu memanggil namanya Dain mengingatkan Rang agar segera menemui ayahnya Ia kemudian pergi bersama Rang dengan perlahan Tak lama setelah itu tiba-tiba saja Ya sebuah ledakan besar membuat Rang dan Dain terlempar dan pingsan Sementara itu Yiho dan Choi Won yang ada di dalam kamar merasa syok dengan ledakan tersebut Terlebih apinya membesar dan mulai membakar istana Putra Mahkota Kasim dan pengawal berusaha masuk ke ruangan akan tetapi apinya makin membesar Di dalam ruangan Yiho justru tampak tenang di tengah kobaran api yang melalap ruangannya Ia seperti tidak terlalu menggubris Choi Won yang panik dan berusaha mengeluarkannya dari situ Tiba-tiba saja pintu pun terbuka dan masuklah ratu Ratu Munjang jalan mendekat dan berkata dengan dingin Ia berkata bahwa Putra Mahkota harus mati Tentu Yiho bingung mendengar itu Akan tetapi ratu belum selesai berbicara Maksud ratu adalah Putra Mahkota harus mati Itu adalah kalimat yang selalu orang-orang pikirkan bahwa ratu akan mengatakannya pada Putra Mahkota Ratu bertanya apakah kau juga berpikir sama seperti orang-orang yang menganggap aku akan membunuhmu? Putra Mahkota menjawab bahwa sama sekali ia tidak mengira demikian Akan tetapi posisinya yang berada di tengah kobaran api lantas membuat Putra Mahkota bertanya Apakah ratu berharap aku akan selamat atau sebalitnya? Tanya Yiho Belum sempat menjawab tiba-tiba balok kayu roboh dan refleks ratu mendorong Putra Mahkota agar menghindari kayu tersebut Kejadian itu membuat rok ratu terjepit balok kayu sehingga ratu terjebak tak bisa bergerak Ratu berkata jika kematian bisa menyelamatkan Putra Mahkota maka ia akan melakukannya Ratu kemudian berteriak menyuruh Choi Won agar membawa Putra Mahkota keluar Akan tetapi Putra Mahkota benar-benar keras kepala Ia ingin menyelamatkan ratu seorang diri dan menyuruh Choi Won meninggalkannya Kali ini Choi Won benar-benar sudah tidak bisa bersikap sopan lagi Demi putrinya ia harus keluar dengan selamat bersama Putra Mahkota Untung saja tak lama itu petugas pemadam kebakaran datang untuk menyelamatkan seluruh orang yang terjebak Tak lama setelah kejadian tersebut Dain siuman dan melihat rang pingsan Di sisi lain ratu yang tengah tak sadarkan diri tengah diobati oleh Janggem Setelah ratu siuman ia pun segera memegang tangan Yeeho dan menanyakan keadaannya Yeeho memohon maaf kepada ratu karena ia telah menguji perasaan ratu Akan tetapi dengan senang hati ratu bersedia membuktikan apapun bahkan jika itu mengorbankan nyawanya demi Putra Mahkota Hal itu tentu untuk menjawab keraguan Putra Mahkota terhadap ratu Chaiwon yang pulang dari kediaman ratu pun kemudian diberitahu oleh teman Dain tentang kejadian yang menimpa rang Sementara rang yang tengah dirawat oleh Dain mulai siuman Terlihat disitu Dain tengah menenangkan rasa takut rang Tak lama itu Chaiwon datang memeluk putrinya itu Bukannya sedih rang justru terlihat sangat bahagia hari ini Usut punya usut rupanya rang kini mulai tertarik dengan Dain Saat rang sedang berada di toilet Dain menasihati Chaiwon agar tidak asal-asalan dalam merawat rang Ia meminta agar rang dirawat di istana supaya ada yang mengontrolnya Saat mereka hendak berpisah rang bertanya kepada Dain Apakah dirinya nanti bisa bertemu lagi dengannya Dengan senang hati Dain pun mengiyakannya Dain juga berpesan kepada rang agar selalu menurut jika diobati oleh ayahnya Saat Dain pergi rang kemudian mengembalikan aksesoris jade milik Chaiwon Sadar kalau barang itu sangat berharga Rang lantas bertanya apakah ibunya dulu secantik Tante Dain Chaiwon membenarkannya Tidak hanya cantik namun juga cinta pertamanya dulu Rang juga bertanya apakah pelukan ibunya dulu juga sama dengan pelukan Tante Dain Chaiwon yang mendengar itu tentu merasa tidak enak hati dengan percakapan tersebut Di istana Ratu Munjung tampak pejabat Yun hendak menjenguk ratu saudaranya Akan tetapi ratu tak menerimanya dengan alasan beliau mencurigai Yun sebagai pelaku pembakaran istana timur Ratu beralasan bahwa motif dibalik Yun adalah karena tak terima atas penyerahan tahta kepada putra mahkota Yiho Pejabat Yun tetap tidak mau mengakuinya Ratu pun menyuruh Yiho untuk segera menyelidiki dalang dibalik semua ini Pejabat Yun kemudian meminta tolong kepada menteri Kim Akan tetapi menteri Kim sudah terlanjur marah terhadapnya Yang menilai tindakan pejabat Yun sangat kegabah Sehingga putra mahkota pasti dapat dengan mudah menebak pelakunya Alih-alih membanturkannya menteri Kim memilih untuk mengusir pejabat Yun Ia kemudian berdiskusi empat mata dengan Hongdal Hongdal bertanya apakah benar putra mahkota akan membiarkan insiden kasus kebakaran sesuai dengan yang tertulis di perintah rahasia Perlu diketahui perintah rahasia dengan lukisan bunga tersebut adalah dari Ratu Munjung untuk menteri Kim Sesuai dengan apa yang tertulis pada surat rahasia Tampaknya putra mahkota Yiho benar-benar tidak akan menyelidiki insiden kebakaran Alasannya tak lain karena beliau takut jika kejadian ini akan membuat raja yang sedang sakit menjadi sedih sehingga beribas pada kesehatannya Tampaknya ini semua sudah direncanakan oleh Ratu ya guys Sin berpindah pada Choi Won yang sedang memeriksa denyut nadi putra mahkota Dari hasil yang didapat Choi Won menyuruh putra mahkota agar tidak terlalu bekerja keras Putra mahkota mengakui bahwa dia masih belum bisa beristirahat dengan tenang Hal itu dikarenakan ia masih terfikir kakek Choi Won yang dihukum dulu Jadi ceritanya kakek Choi Won dulu adalah tabib pribadi putra mahkota Kenapa kakek Choi Won bisa dibunuh? Hal itu dikarenakan ada beberapa pejabat yang ingin membunuh putra mahkota melalui racun makanan Akibat itu kakek Choi Won lah yang disalahkan Putra mahkota sadar akan hal itu Putra mahkota lantas bertanya kepada Choi Won apakah Choi Won masih menganggapnya sahabat? Sebagai tabib Choi Won tentu tak berani menganggap calon raja sebagai sahabat Selain hal itu tidak pantas Choi Won mengaku berada di sisi putra mahkota akan membahayakan dirinya Choi Won kemudian membungkuk dan berjalan pergi Tak lama itu ia berpapasan dengan kepala pengawal putra mahkota Choi Won pun berhenti sejenak dan menguping pembicaraan antara pengawal dan putra mahkota Pengawal tersebut melaporkan kepada putra mahkota bahwa buku rahasianya telah dicuri Putra mahkota pun lantas menyuruh pengawalnya agar mencari buku tersebut bagaimanapun caranya Dengan alasan ini menyangkut keselamatan anak kecil Anak kecil yang dimaksud oleh putra mahkota adalah rang putri Choi Won Choi Won kemudian pulang dan mulai menerapkan buku kedokteran rahasia kepada rang Sementara itu di rumah kisah yang terlihat ada keributan Salah satu pria yang diduga mencuri peta sedang diintrogasi oleh kelompok yang bernama Setan Merah Setan Merah sendiri adalah sebuah julukan dari Biro Investigasi Kerajaan Dipimpin oleh Lee Jung Hwan ini orangnya Setan Merah sendiri terkenal sebagai polisi yang sangat profesional dan bahkan sampai saat ini tidak ada penjahat yang bisa meloloskan diri Saat pagi hari terlihat Choi Woo sedang membeli MS Glow di pasar Rang yang kala itu ikut meminta agar bibinya segera membelikan sepatu Pada saat yang bersamaan Jung Hwan sedang mengejar orang yang menyamar jadi kisaheng Akan tetapi Jung Hwan salah tangkap dan justru mengira Choi Woo adalah orang yang sedang dikejarnya Setelah tertangkap Jung Hwan langsung menggeledah Choi Woo yang kala itu tak tahu apa-apa Parahnya dengan sembrono Jung Hwan memegang *** milik Choi Woo Jung Hwan sadar bahwa itu adalah *** asli Tak lama itu ia melihat kisaheng dengan baju mirip Choi Woo Jung Hwan langsung menyingkap busana kisaheng tersebut Dan benar rupanya itu adalah orang yang sedang ia cari Pertempuran pun akhirnya terjadi Akan tetapi pria tersebut bukanlah tandingan dari Jung Hwan Saat tengah terdesak pria tersebut pun langsung mengancam rang dengan sebuah pisau Dengan kehebatannya Jung Hwan pun menjatuhkan pedangnya tepat pada mangkuk yang pecah dan kemudian menendang mangkuk tersebut ke arah penjahat Rang terhempas dan Jung Hwan pun menangkapnya Jung Hwan mengatakan kepada Choi Woo bahwa dia tidak akan melukai orang yang tak bersalah Penjahat tersebut kemudian ditangkap oleh tangan kanan Jung Hwan Pengal tersebut bernama Itang Meski telah berhasil menangkap penjahat dan menyelamatkannya warang Choi Woo tetap marah dengan Jung Hwan Hal itu dikarenakan MS Glow yang telah ia beli hancur karena keributan yang telah dibuat oleh Jung Hwan Ditambah lagi Jung Hwan telah berani menyentuh bagian terlarang miliknya Di sisi lain terlihat Choi Won tengah menegur Wolha Wolha sendiri bekerja di bagian dapur istana Choi Won memarahi Wolha karena telah memasak makanan untuk putra mahkota tanpa memperdulikan kesehatannya Ada beberapa bahan makanan yang membuat Choi Won marah Yaitu jahe, biji pala, dan ginseng yang telah digabung pada sebuah makanan Choi Won bertanya apakah ini rekomendasi dari Do Saeng untuk makanan putra mahkota? Tak lama itu Do Saeng muncul dan membenarkannya Won tak habis fikir mengapa Do Saeng merekomendasikan bahan-bahan tersebut Do Saeng menjawab bahwa bahan-bahan tersebut sudah ia teliti sesuai dengan kesehatan putra mahkota Akan tetapi Choi Won tetap kesal karena Do Saeng berani bertindak sendiri dalam mencari resep Sepulangnya dari istana Choi Won memeriksa kesehatan putrinya Tampak ia begitu senang dengan rang yang sedikit lebih ceria Rang memiliki permintaan pada ayahnya Ia ingin dirawat dan diberi akupuntur oleh Da In Sementara itu putra mahkota terlihat tengah merawat kebun pribadinya Setelah itu kepala pengawalnya datang dan memberikan contoh bibit bunga yang ia ambil dari dinas tempat Namun sebenarnya itu adalah surat rahasia untuk putra mahkota Yang mana surat tersebut adalah sebuah surat permintaan untuk bertemu putra mahkota secara sembunyi-sembunyi Malamnya putra mahkota dan sekelompok orang bertopeng mengelilingi seorang pria tua yang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita Beliau bernama Chun Bong Berprofesi sebagai tukang sol sepatu Tampaknya putra mahkota memang benar sudah sejak lama mencari Chun Bong Akan tetapi Chun Bong selalu bersembunyi Mengapa putra mahkota mencarinya? Karena Chun Bong ini adalah teman dekat dari guru yang sangat dihormati oleh putra mahkota Putra mahkota bertanya apa tujuan Chun Bong mencarinya Tanpa banyak basa-basi Chun Bong mengatakan bahwa ia ingin putra mahkota agar segera naik tahta menjadi raja Putra mahkota kecewa karena dirinya telah mencari Chun Bong sejak lama Akan tetapi setelah bertemu Chun Bong hanya menyuruh untuk naik tahta Chun Bong menyuruh demikian karena ia menilai raja Junjung sudah kehilangan identitas rajanya Hal itu dikarenakan beliau telah menghukum mati Jo Guangzhou yang tak bersalah Tentu perkataan tersebut membuat putra mahkota marah karena berani menilai ayahnya Chun Bong menilai memang itu kenyataannya Hal itu terbukti akhir-akhir ini pemerintahan sering mempermainkan rakyat Chun Bong menilai bahwa putra mahkota tidak seperti mereka Memang putra mahkota keras sama seperti ayahnya Akan tetapi putra mahkota keras dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat Sekali lagi Chun Bong memohon agar putra mahkota segera naik tahta dengan alasan untuk masa depan Joseon Selama kemudian tiba-tiba ada sebuah anak panah yang melesat ke arah putra mahkota Chun Bong yang melihatnya refleks dan menjadikan dirinya sebagai tameng Putra mahkota yang melihat Chun Bong tertusuk lantas panik Ternyata mereka diserang oleh pasukan kerajaan yang ingin membunuh mereka Chun Bong lalu mematahkan panah dan berkata kepada putra mahkota Agar tetap bertahan dan tak membiarkan siapapun membunuh putra mahkota Pengawal putra mahkota pun bertarung dengan pasukan kerajaan Sementara putra mahkota sendiri membawa Chun Bong pergi dengan kawalan beberapa orang saja Karena tidak ingin ketahuan pihak kerajaan putra mahkota membawa Chun Bong kegediaman Choi Won untuk diobati Chun Bong mengelah nafas karena membiarkan orang seperti Choi Won merawat lukanya Menurut Chun Bong Choi Won adalah dukun Joseon Rang yang mendengar perkataan Chun Bong lantas protes bahwa ayahnya bukanlah dukun Chun Bong langsung bisa menebak bahwa alasan Choi Won tidak mengukapkan kemampuan dokternya Hal itu dikarenakan putrinya Setelah mengobati Chun Bong Choi Won menemui putra mahkota Ia ingin putra mahkota segera membawa pergi Chun Bong karena ia tidak ingin terlibat masalah putra mahkota Putra mahkota kemudian bertanya kepada Choi Won apakah dirinya pantas naik tahta Akan tetapi Choi Won tidak menangkapinya Melihat gelagat Choi Won membuat putra mahkota sadar Kalau dirinya ingin naik tahta dengan selamat maka dirinya akan membutuhkan Choi Won Jika Choi Won sudah menjadi tabi pribadinya Maka dirinya akan berjanji melindungi Choi Won dengan sepenuh hati Tak lama itu Rang datang di sela-sela percakapan mereka Melihat itu putra mahkota lantas tersenyum Sembari menebak bahwa anak kecil yang sekarang dia lihat pasti bernama Rang Rang membenarkannya Ia bertanya balik Paman itu siapa Putra mahkota menjawab dengan penuh harap bahwa Paman adalah orang yang ingin berteman dengan ayahmu Di rumah sakit istana Dosaing duduk dan mengamati botol kecil yang kita tahu isinya adalah racun Ia mengingat dimana Menteri Kim mengancam dirinya Menteri Kim mengancam kalau dalam 7 hari dirinya tidak berhasil membunuh Putra Mahkota Maka kekasihnya akan mati Tentu hal itu membuat Dosaing tampak marah karena tak bisa berbuat apa-apa Setelah itu Dosaing bertemu Wolha Disitu Wolha membujuknya untuk mengatakan semuanya saja pada Putra Mahkota Akan tetapi Dosaing tak bisa melakukan itu Karena kalau dia bicara maka Wolha akan mati sia-sia Ia tidak ingin melihat kekasihnya itu terluka Oleh karenanya Dosaing meminta agar Wolha tidak cemas karena menurutnya Semua akan baik-baik saja Berbeda dengan Dosaing yang tampak ketar-ketir Di sisi lain Chai Won justru tampak gembira Bagaimana tidak pengobatan akupunturnya baru dijalankan sekali Dan nadi milik rang sudah normal serta demamnya perlahan menghilang Tampaknya Chai Won benar-benar tidak sia-sia mencuri buku kedokteran rahasia tersebut Di sisi lain terlihat Dain telah selesai mengobati anak kecil yang biasa ia bawa dengan sembunyi-sembunyi Sayangnya keduanya ketahuan penjaga Alhasil Dain dan Dayang kecil itu melarikan diri secara terpisah Penjaga tersebut terus mengejar Dain hingga dirinya tersudut Namun tiba-tiba ada seseorang menarik Dain ke dalam Itu adalah Chai Won yang hendak mengembalikan buku terlarang Chai Won pun langsung mengajak Dain bersembunyi di dalam perpustakaan tersebut Namun sayang sekali mereka berdua terkunci dari luar Keduanya bertengkar saling menyalahkan satu sama lain Dain kemudian pergi dan membaca buku-buku yang ada di situ Ia melihat Chai Won tengah serius membaca buku Saking seriusnya bahkan Chai Won tak sadar jika Dain telah ehm di dekatnya Setelah melihat buku yang tengah dibaca Chai Won Dain mulai merasa cemas Ia menilai buku yang sedang dipelajari Chai Won akan membahayakan anak kecil Akan tetapi di situ Chai Won justru mengkritik pengetahuan Dain yang hanya menilai ilmu dari satu arah saja Kritikan tersebut tentu membuat Dain tidak terima Sin berpindah pada Do Saeng yang tengah menemui Dokpal Do Saeng datang dan akhirnya bersedia kerjasama dan memasukkan racun itu ke dalam tonik Putra Makota Menteri Kim dan pejabat Yun yang melihatnya tampak senang Setelah membuat tonik tersebut Menteri Kim dan Do Saeng mengantarkan tonik itu kepada Putra Makota Saat itu Putra Makota tak sendiri Ia ditemani oleh adik tirinya yang bernama Pangeran Gyeongwon Menteri Kim dan Do Saeng syok saat melihat ada burung mainan di meja Putra Makota Karena itu adalah jenis burung yang sama yang mereka gunakan sebagai racun Akan tetapi Menteri Kim berusaha untuk tenang Putra Makota berkata bahwa ia mendapatkan burung tersebut dari rombongan kerajaan dinasti Ming Putra Makota bertanya pada Do Saeng apakah dirinya tahu tentang burung tersebut Mendengar itu Do Saeng gugup dan terpaksa berbohong bahwa ia tidak mengetahui burung tersebut sama sekali Jawaban tersebut tentu membuat Putra Makota heran Bagaimana seorang tabib istana timur tidak mengetahui kalau itu adalah burung jimsai Burung jimsai sendiri adalah burung racun yang sangat mematikan Bahkan sendok logam pun tak bisa mendeteksinya Setelah itu Do Saeng menyajikan tonik dan manisan jahe untuk Putra Makota Saat Putra Makota hendak ingin meminum tonik tersebut Tiba-tiba saja Pangeran Gyeongwon menahan kakaknya Pangeran Gyeongwon akan melakukan pengetesan tonik tersebut sebelum Putra Makota meminumnya Di sisi lain dayang kepercayaan Ratu lari dan melapor pada Ratu Munjong Bahwa Pangeran Gyeongwon hendak mencicipi tonik tersebut Tentu Ratu sangat terkejut hingga menyebabkan lukisannya rusak Sementara itu Pangeran Gyeongwon sudah mengambil sendok dan akan mencicipi tonik Putra Makota Menteri Kim yang sudah tidak tahan lagi pun lantas mencegahnya Pangeran Gyeongwon terkejut dan tak mengerti mengapa ia dilarang mencicipi tonik kakaknya Menteri Kim beralasan tonik tersebut adalah demi kebaikan Putra Makota Jadi orang lain dilarang untuk meminumnya Putra Makota tersenyum dan menghargai niat baik adiknya itu Ia pun menyuruh adiknya untuk melepaskan sendok dan berhenti menjadi pencicip Setelah itu Putra Makota pun meminum tonik tersebut Raut Menteri Kim dan Do Saeng tampak lega Selanjutnya Do Saeng bergegas menunjuk manisan jahe dan meminta Putra Makota agar memakan semuanya Dengan alasan untuk menghilangkan rasa pahit Setelah Putra Makota memakan jahe tersebut beliau sedikit terkejut Menurutnya biasanya jahe yang ia makan tidak semanis jahe kali ini Do Saeng menjelaskan bahwa manisan jahe itu bisa meningkatkan kerja toniknya Dapur istana sudah menyiapkan dengan khusus jadi tolong habiskan semuanya Ucap Do Saeng Di sisi lain Choi Won dan Da In yang masih terkurung di perpustakaan terlarang Mereka pun berbincang-bincang Choi Won mengatakan bahwa sepertinya Putrinya menyukai Da In Da In dengan bangga menyebut dirinya memiliki daya tarik tersendiri meskipun dirinya tidak cantik Choi Won kemudian curhat paling tidak jika ia akan menikah lagi Ia harus memiliki kualifikasi untuk calonnya Mendengar itu Da In menyimpulkan alasan Choi Won tidak menikah lagi Hal itu dikarenakan Ia tidak ingin membebani istrinya kelak dalam merawat penyakit terang Da In lantas meminta Choi Won harus meningkatkan kemampuannya dalam bidang kedokteran Bicara mengenai tabib Choi Won bertanya apakah Da In ingin menjadi seperti Janggem Da In menjawab meski Janggem sangat mengagumkan Namun ada orang lain yang membuatnya memutuskan untuk menjadi tabib sejati Orang tersebut adalah orang yang pernah menyelamatkan nyawanya dulu Perlu digarisbawahi Sebelum diangkat anak oleh Hong Dal Da In ini dulunya adalah seorang budak ya guys Da In berharap ia bisa melihat orang yang pernah menyelamatkannya dulu Akan tetapi Da In mengaku bahwa ia sama sekali tidak mengetahui identitasnya Namun Da In sedikit memiliki petunjuk Ia pun kemudian mengeluarkan sapu tangan dan hendak memperlihatkan isinya kepada Choi Won Akan tetapi Ya petugas perpustakaan keburu mempergoki mereka Mereka berdua terkejut dan Da In menjatuhkan sapu tangan tersebut ke lantai Sapu tangan tersebut ternyata isinya adalah potongan batu jade yang sama seperti milik Choi Won Oke lah dari sini kita bisa menebak bahwa orang yang telah menyelamatkan Da In dulu adalah Choi Won ya guys Akan tetapi keduanya masih belum sadar Petugas perpustakaan tersebut langsung menuduh mereka yang mencuri buku kedokterannya Choi Won maju dan mengakui bahwa ia yang telah mencuri buku tersebut Akan tetapi perempuan yang bersamanya tidak tahu menau soal itu Petugas perpustakaan itu tetap tidak mau tahu Menurutnya mereka berdua sudah melakukan kesalahan dengan masuk di perpustakaan terlarang Choi Won langsung beralasan masuk ke perpustakaan terlarang karena ingin berduaan dengan Da In Awalnya Da In protes Akan tetapi Choi Won membujuk Da In agar mengikuti alasannya jika ingin selamat Akhirnya Da In pun mengerti dan mengakui bahwa ia benar-benar menyukai Choi Won Petugas tersebut marah dan menyuruh agar mereka menjelaskan sendiri pada biro penyelidikan istana Da In dan Choi Won pun mengikuti petugas tersebut Akan tetapi petugas tersebut mendadak seperti orang yang sedang tercekik Petugas tersebut pun jatuh pingsan dengan kondisi yang sangat memprihatinkan Da In kemudian memeriksa denyut nadinya Ia sadar bahwa petugas tersebut sedang sekarat Ia kemudian mengeluarkan jarum dan ingin memberikan perawatan akupuntur Akan tetapi Choi Won mencegahnya Da In yakin petugas itu sakit demam akut parah Jika tidak cepat diatasi maka orang tersebut akan mati Akan tetapi Choi Won mengatakan bahwa penyakitnya adalah radang tenggorokan yang sangat parah Choi Won lalu bergerak dengan cepat sembari mengeluarkan alat medisnya Mula-mula ia memanasi pisau dengan api lilin untuk sterilisasi Selanjutnya ia meminta Da In agar menahan badan petugas tersebut Choi Won kemudian memasukkan pisau ke tenggorokan pria itu dan memotong amandelnya sedikit Alhasil petugas tersebut pun bisa bernafas lagi Da In terkejut melihat cara Choi Won yang menangani orang sakit tanpa memeriksa nadinya terlebih dahulu Choi Won dan Da In kemudian membawa petugas itu ke rumah sakit istana Choi Won berkata petugas itu harus istirahat beberapa hari Da In masih tak percaya bahwa orang yang selama ini dikenal tapi perendahan bisa mengobati orang dengan sangat mudah Bahkan Da In sudah melihat ahli akupuntur paling hebat di Joseon beberapa tahun ini Akan tetapi tidak ada yang secepat Choi Won Mendengar itu Choi Won lantas meminta Da In agar berpura-pura tidak pernah melihatnya Ia menyuruh Da In agar tidak terlalu kepo dengan urusannya Selama setelah itu peracik obat Dokpal pun masuk dan menyapa Choi Won Ia menyampaikan pesan dari Do Saeng akan tetapi harus disampaikan dengan rahasia Setelah Da In pergi Dokpal kemudian melanjutkan perkataannya Bahwa tabib Do Saeng ingin bertemu dengan Choi Won secara rahasia dan sepertinya ada masalah penting Setelah diberitahu tempatnya Choi Won pun langsung bergegas pergi dan meninggalkan kotak jarum dan pisaunya di meja tersebut Sementara itu Do Saeng menunggu Choi Won di perpustakaan terlarang Tampak ia begitu sangat gelisah Tak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara orang masuk Do Saeng mengira itu adalah Choi Won Di sisi lain Da In mengadu kepada Jang Geom tentang kehebatan Choi Won yang disembunyikan Menurutnya Choi Won adalah seorang pembunuh Jang Geom tak terima itu Yang mengatakan apa bedanya dengan kau yang selalu diam-diam merawat pelayan kecil di istana Apa kau pikir aku tidak tahu Gertak Jang Geom Jang Geom meminta Da In agar menyuruh orang lain untuk merawat dayang kecil tersebut keluar istana Atau kalau tidak Da In akan dalam bahaya Tampaknya Jang Geom dan Choi Won ini memang sudah mengerti satu sama lain ya guys Agar tetapi mereka seperti berlagak tidak kenal Di sisi lain Choi Won menunggu Do Saeng di gudang Akan tetapi sampai pagi tiba Do Saeng tak kunjung muncul Ia pun kemudian memutuskan untuk keluar dari tempatnya menunggu Saat keluar Choi Won melihat barisan petugas penyelidik istana berbondong-bondong menuju suatu tempat Choi Won bertanya apa yang terjadi Menurut kabar ada tabib dari istana timur ditemukan terbunuh di perpustakaan terlarang Choi Won tentu syok karena tabib istana timur adalah Do Saeng Choi Won langsung ikut lari bersama para petugas tersebut Sayangnya Do Saeng sudah tergeletak bersimbah darah tak bernyawa Pada bagian leher Do Saeng terdapat pisau yang menancap Choi Won kemudian berlutut di samping mayat Do Saeng dan menangis melihat sahabatnya itu Salah satu petugas kemudian menarik Choi Won dan menyingkirkannya dari TKP Akan tetapi Choi Won tidak mau dan masih menangis di samping Do Saeng Tak lama itu datanglah Itang asisten Jung Won menyeret Choi Won Sebelum keluar Choi Won melihat ada tulisan yang ditinggalkan oleh Do Saeng Itu adalah sebuah petunjuk bertuliskan kura-kura Itang juga melihat tulisan kura-kura itu Akan tetapi ia bergegas menghapusnya Choi Won diseret keluar dan berpapasan dengan Inspektur Jung Won Jung Won bertanya kepada Itang siapa orang barusan Di sisi lain Choi Won duduk termenung di rumah sakit istana Ia bingung sebenarnya apa yang terjadi Jelas-jelas ia disuruh pergi ke gudang Mengapa Do Saeng berada di perpustakaan terlarang Pikir Choi Won Tak lama itu Da In masuk memarahi Choi Won Ia menilai bahwa Choi Won telah mengadukan pada janggem tentang pengobatannya terhadap dayang kecil Akan tetapi Choi Won tidak menanggapi itu Tiba-tiba ia teringat pisau bedah yang menancap di leher Do Saeng Choi Won memeriksa peralatan bedahnya dan terkejut karena pisaunya telah hilang Choi Won bertanya kepada Da In mengenai pisaunya Akan tetapi Da In masih marah-marah pada Choi Won Choi Won semakin panik dan menanyakan pisaunya lagi Tiba-tiba pintu kamar rumah sakit terbuka dan Inspektur Jun Won pun masuk Ia kemudian menunjukkan sebuah pisau bedah dan menebak bahwa itu milik Choi Won Jelas Choi Won terkejut Alhasil Choi Won pun ditahan atas tuduhan pembunuhan terhadap tabib Do Saeng Hal itu dikarenakan pisau yang menancap pada leher Do Saeng adalah pisau milik Choi Won Kini Choi Won dituduh sebagai pelaku pembunuhan tabib Do Saeng Hal itu dikarenakan pisau yang menancap pada leher Do Saeng adalah pisau miliknya Lah kok bisa? Kita kembali lagi pada 10 jam yang lalu Dimana saat putra mahkota Yi Ho meminum tonik yang dibawa oleh Do Saeng dan Menteri Kim Pejabat Yun yang sudah percaya diri bahwa putra mahkota akan mati lantas melihat Inem sedang mencari Do Saeng Pejabat Yun lantas memergoki Inem yang gerak-geriknya mencurigakan Ternyata Inem telah diberikan tugas oleh Do Saeng untuk mengantarkan surat pada Choi Won Pejabat Yun tampak emosi dengan surat tersebut Sementara kala itu Do Saeng tengah pergi menuju perpustakaan terlarang guna menunggu Choi Won Pejabat Yun yang sudah tahu surat rahasia Do Saeng lantas menyerahkannya kepada Menteri Kim Surat terlarang tersebut isinya adalah ajakan Do Saeng bertemu secara rahasia dengan Choi Won Alasannya untuk membahas tentang keselamatan putra mahkota Tentu Menteri Kim sadar bahwa Do Saeng tidak benar-benar membunuh putra mahkota Ditambah lagi walha kekasih Do Saeng juga telah melarikan diri Menteri Kim melantas marah dan mempunyai rencana untuk membalas semua itu Ia pun menyuruh Dok Pal untuk memberitahu Choi Won bahwa Do Saeng telah menunggunya di gudang Saat Choi Won pergi untuk menemui Do Saeng Di situ Dok Pal melihat pisau milik Choi Won yang tergeletak di meja Dari sini sudah paham ya guys Sementara itu Do Saeng yang berada di perpustakaan dikejutkan oleh kedatangan Menteri Kim yang ia kira adalah Choi Won Saat itu Menteri Kim tengah bersama pendekar yang statusnya adalah pengawalnya Menteri Kim memarahi Do Saeng karena telah berhianat dan tidak mau menjalankan perintahnya Do Saeng mengaku bahwa ia telah menaruh racun pada tonik putra mahkota sesuai instruksi dari Menteri Kim Tentunya hal itu semata demi untuk menyelamatkan kekasihnya Seolah sudah mengetahui ajalnya Do Saeng kemudian menantang Kim untuk membunuhnya saja Tidak hanya itu Do Saeng yang sudah kelewat jijik dengan Menteri Kim pun lantas meludahinya beberapa kali Tanpa ampun Menteri Kim pun lalu mengambil pisau milik Choi Won dan langsung membunuh Do Saeng dengan beberapa tusukan Dalam sekaratnya Do Saeng meminta maaf kepada putra mahkota Sebelum mati ia berharap agar putra mahkota menjadi raja Ia pun lantas menulis karakter tulisan kura-kura di lantai Sang kekasih yang sudah menunggu Do Saeng di pinggir dermaga Meneteskan air mata seolah dia tahu bahwa kekasihnya sedang terjadi apa-apa Sampai sini faham ya anak-anak Kenapa Choi Won bisa ditangkap Kembali ke waktu normal yang mana terlihat Choi Won sedang diikat dan diarak menuju biro investigasi Meskipun Jangkem dan para perawat lain tak percaya akan hal itu Akan tetapi setan merah tetap tidak mau tahu karena mereka sudah menemukan barang bukti yang lengkap Kabar tentang pembunuhan tersebut juga telah sampai pada keluarga Choi Won Para petugas tampak menggeledah seluruh isi rumahnya Dalam penggeledahan tersebut ditemukan obat tanduk-tanduk milik ayah Choi Won Perlu digarisbawahi tanduk-tanduk tersebut adalah barang gelap milik Hong Dal yang sengaja dijual kepada ayah Choi Won Tentunya untuk menjebak Choi Won agar tidak bisa berkelit saat diinterogasi Kabar tersebut membuat pejabat Yun senang karena posisi mereka akan aman Akan tetapi berbeda dengan Menteri Kim Dia marah karena mengetahui sebuah fakta Bahwa setiap Do Saeng memberikan racun pada Putra Makota Maka setelah itu juga Do Saeng memberikan penawarnya Sebuah penawar berupa jahe manis yang diberikan serbuk tanduk badak Ternyata selama ini Do Saeng telah menemukan penawar dari racun yang dibuat dari burung jimse Dan usaha membunuh Putra Makota pun gagal Kegagalan tersebut telah sampai pada telinga Ratu Munjong Sementara itu Putra Makota diberi kabar oleh pengawalnya bahwa Choi Won telah dituduh membunuh Tabib Do Saeng Tentu sebagai sahabat sejak kecil Putra Makota tak percaya Choi Won melakukan itu Interogasi pun mulai dilaksanakan Choi Won dibukuli habis-habisan dengan harapan ia mau mengaku Meski sudah dibeberkan bukti demi bukti oleh Jung Won akan tetapi Choi Won tetap tidak mau mengakuinya Choi Won justru memberikan bukti yang sempat ia lihat berupa tulisan karakter kura-kura Akan tetapi sayangnya Jung Won tidak mengetahuinya Karena yang kita ketahui karakter tersebut sudah dihapus oleh si Itang Tak lama itu Putra Makota pun tiba-tiba datang Kali ini Putra Makota Yi Ho yang akan menginterogasinya sendiri Choi Won menjelaskan bahwa pisaunya telah dicuri saat ia meninggalkan rumah sakit Namun Putra Makota mempertanyakan tentang bahan-bahan obat yang mereka temukan di rumahnya Choi Won sempat ragu untuk menjawab Tidak mau membawa nama ayahnya alhasil Choi Won pun mengaku bahwa ia sengaja mengambil obat-obatan dikarenakan untuk menambah kekayaan alias korupsi Choi Won membela diri dengan mengatakan Jika memang dirinya terbukti bersalah, mana mungkin ia tega membunuh sahabatnya sendiri Putra Makota pun lantas bernegosiasi dengan setan merah tentang kebenaran ucapan yang telah dilontarkan oleh Choi Won barusan Ia memohon kepada Choi Won agar sebaiknya memikirkan baik-baik dan menyatakan Choi Won tidak bersalah Namun ada sebuah bukti lagi yang tidak akan bisa ditepis lagi Telah ditemukan potongan batu jade yang diduga milik Choi Won Satu pecahan yang biasa dibawa oleh Choi Won dan satunya lagi telah ditemukan pada tempat kejadian perkara Tentu hal itu membuat semuanya tidak bisa berbicara lagi Terlebih Choi Won, ia heran bagaimana bisa Giyok yang sudah lama telah hilang bisa ditemukan begitu saja di perpustakaan terlarang Choi Won pun akhirnya dipenjara dalam posisi terikat Di dalam penjara ia kedatangan seorang kriminal baru Perkenalkan, sebut saja dia Pak Bambang Pak Bambang ini adalah orang yang sangat kuat Bahkan penjaga penjara saja takut Dijuluki sebagai si pria palu membuat Pak Bambang disegani Akan tetapi, Choi Won cuek akan hal itu Pak Bambang memarahi Choi Won karena merasa terganggu Akan tetapi, Choi Won yang cuek membuat Pak Bambang menyadari bahwa Choi Won sedang tidak bisa diganggu Saat malamnya, Jung Goh menjenguk Choi Won Jung Goh sangat menyayangkan Choi Won yang dari dulu selalu menolak dijadikan tabib pribadi putra mahkota Kalau saja Choi Won menerimanya mungkin ia tidak akan terlibat hal seperti ini Choi Won bertanya kepada ayahnya dari mana ia menerima obat-obatan tanduk langkah tersebut Sang ayah tidak mau menjelaskannya Choi Won tidak mempermasalahkan akan hal itu Yang ada di fikirannya adalah rang Sang ayah menyuruh Choi Won agar tetap terus hidup jika ia ingin melihat rang Walaupun Jung Goh ini selalu keras terhadap Choi Won Akan tetapi, ia tak tega melihat anaknya kedinginan di penjara Ia pun lantas meminta tolong kepada Hong Dal untuk mengakui bahwa tanduk tersebut telah ia peroleh darinya Akan tetapi, Hong Dal tidak mau memberikan kesaksian Bagaimanapun juga, jika Hong Dal melakukan itu maka ia akan terseret dalam kasus tersebut Di sisi lain, putra mahkota menemui Choi Won secara pribadi Putra mahkota berjanji akan mempertaruhkan gelarnya dengan syarat Choi Won mau menjelaskan Dari mana asal-usul pecahan batu jade tersebut Choi Won juga bingung Ia pun mengalihkan pembicaraan dengan memberitahu putra mahkota bahwa ada tulisan kura-kura di samping mayat dosaeng Di sisi lain, Hong Dal tengah menemui Hong Dal ayah angkatnya Hong Dal tampak begitu bangga dan sayang terhadap putri angkatnya itu Saat Dain pergi ke kamarnya, ia baru menyadari bahwa batu jadenya telah hilang Tak jauh dari situ, Yung Go berniat ingin mencari dokumen transaksi tanduk yang dimiliki oleh Hong Dal Dalam pencariannya, ia justru menemukan surat perintah rahasia dari Ratu Munjong Sebuah surat perintah yang menyuruh untuk menghabisi dosaeng setelah semuanya rencananya berhasil Yung Go pun lalu membawa surat tersebut dan mengendap-endap pergi dari kediaman Hong Dal Akan tetapi, ia justru menabrak dan menjatuhkan barang Suara yang terdengar keras membuat Hong Dal dan Domin terkejut Hong Dal sadar bahwa surat perintah dari Ratu telah hilang Sementara Yung Go sendiri akhirnya telah sampai di rumahnya Akan tetapi, sayangnya pengawal Hong Dal telah menemukannya Ia lantas mencekik leher Yung Go saat itu juga Yung Go pun tergeletak dan Domin mengambil kertas yang ada pada genggaman Yung Go Genggaman yang kuat membuat kertas tersebut robek Pagi harinya, Lasmini dan Choi Woo terkejut saat melihat Yung Go tergantung di atas tak bernyawa Choi Woo seperti tidak percaya akan kejadian itu Kematian Yung Go membuat Choi Woo memiliki firasat kecil Isak haru dan tangis menyelimuti keluarga Choi Selesai pemakaman, Rang menemukan sobekan dari perintah rahasia Sisa sobekan tersebut bergambar lukisan mawar yang sangat cantik Rang menangis dan menganggap bahwa ibunya telah mengajak kakeknya pergi ke akhirat Tiba-tiba saja Rang kemudian teringat ayahnya Panggilan Rang tampaknya sampai pada mimpi Choi Won Hingga tiba-tiba di penjara terdengar suara anak perempuan memanggil ayahnya Choi Won sempat mengira itu adalah Rang Akan tetapi itu sebenarnya adalah putri dari Pak Bambang yang menyelinap masuk demi menjenguk sang ayah Perkenalkan dia bernama Baikso Baikso tampak mengkhawatirkan ayahnya sehingga ia rela membunuh beberapa pengawal hingga akhirnya bisa menyelinap masuk Sama seperti Choi Won, Pak Bambang tampak mengkhawatirkan keselamatan putrinya itu Melihat kebersamaan tersebut Choi Won tampak sedih dan teringat dengan Rang Rencananya selesai menjenguk Pak Bambang Baikso juga berniat akan membawa ayahnya lari Namun sang ayah melarangnya karena khawatir Kekhawatiran itu benar rupanya Tak lama itu menjaga datang dan menangkap Baikso saat itu juga Sementara itu Dain seperti biasa memeriksa kesehatan Dayang kecilnya Dain sangat senang karena Dayang tersebut sudah pulih dan sehat Usut punya usut ternyata bukan hanya Dain yang mengobatinya dengan sembunyi-sembunyi Dayang tersebut menceritakan bahwa Choi Won diam-diam juga ikut mengobatinya Tentu hal itu membuat Dain sedih dan merasa bersalah terhadap Choi Won Di sisi lain Pildo menjenguk Choi Won Di situ Choi Won masih menanyakan tentang kesehatan dan keberadaan Rang Setelah itu Choi Won benar-benar meminta tolong Agar Pildo memeriksa tentang aksesoris Jade yang terjatuh di perpustakaan Pildo diam sejenak dan berat hati memberitahu Choi Won bahwa ayahnya telah mati Semalaman Choi Won menangis terseduh-seduh Ia tak bisa berbuat apa-apa di saat ayahnya meninggal Pak Bambang terganggu dengan isak tangis Choi Won Ia berkata ayahnya tidak akan tenang di akhirat jika Choi Won terus meratapi kesedihan Mendengar itu tentu membuat Choi Won marah dan mencengkram baju Pak Bambang Pak Bambang menenangkan Choi Won daripada ia menangis Mending berdoa saja untuk kebaikan sang ayah Sementara di luar Choi Woo dan Choi Rang hendak menjenguk Choi Won Akan tetapi Jung Won mencegahnya Choi Woo bahkan memaksa dan menendang kaki Jung Won berkali-kali Demi untuk bisa menemui Choi Won Choi Woo pun akhirnya diperbolehkan masuk Panggilan dari Rang membuat Choi Won terkejut Choi Won menenangkan putrinya bahwa sebentar lagi dirinya pasti akan bebas Sang anak yang melihat ayahnya terluka tentu sedih dan khawatir Bahkan Rang ingin menemani ayahnya di dalam penjara Choi Won kemudian menanyakan pemakaman ayahnya pada Choi Woo Choi Woo tak bisa menjelaskan apa-apa tentang mendiang ayahnya Karena untuk saat ini keluarganya sangat kacau dan kondisi keuangannya mulai memprihatinkan Choi Won hanya bisa berharap agar kakaknya terus bertahan hidup Karena dengan demikian maka keluarganya juga akan hidup Saat Rang hendak diajak pergi oleh Choi Woo Tiba-tiba dirinya mendadak pingsan Pak Bambang yang menyaksikan pemandangan menyedihkan tersebut juga ikut prihatin Choi Won lantas memeriksa Nadirang Setelah itu ia berteriak kepada penjaga untuk membukakan pintunya Saat petugas datang Choi Won meminta kotak peralatan medisnya untuk mengobati putrinya Choi Won memohon walaupun hanya 15 menit saja Akan tetapi si Itang yang tak memiliki rasa prikemanusiaan pun lantas menyuruh penjaga lain untuk menyeret Choi Woo dan Rang Keesokan harinya Pak Bambang menyayangkan perbuatan Choi Won yang hanya diam saja melihat putrinya diperlakukan seperti itu Menurutnya orang terpelajar yang tak berprikemanusiaan haruslah dihabisi Pak Bambang menyuruh agar Choi Won kabur saja untuk menolong putrinya Akan tetapi Choi Won faham betul bahwa akan sangat sulit untuk melarikan diri Choi Won hafal dimana saja dan berapa lapis prajurit yang menjaga di lapas tersebut Sehingga tidak akan mudah untuk melarikan diri Bahkan jika putri Pak Bambang ikut menyelamatkan dari luar maka sudah dapat dipastikan ia juga akan tertangkap Mendengar itu Pak Bambang sempat marah putrinya di bawah-bawah Namun Choi Won menyuruh Pak Bambang agar mengikuti instruksinya jika ingin kabur dari penjara Di sisi lain Da In memohon kepada penjaga perpustakaan yang telah diselamatkan oleh Choi Won agar memberi kesaksian Meski sudah ditolong oleh Choi Won nyatanya penjaga perpus tersebut tetap tidak mau membantunya Karena ia tahu bahwa kesaksiannya tidak akan berguna dan hanya akan membahayakan dirinya Selain itu penjaga perpus juga berkata bahwa ada bukti lain yang memperkuat bahwa Choi Won adalah pelakunya Ya penjaga perpus mengatakan ada bukti aksesoris jade yang diduga itu adalah barang milik Choi Won yang telah lama hilang Da In lalu memastikan sendiri dan menanyakan kepada Pildo Apakah benar pecahan batu jade tersebut milik Choi Won? Pildo membenarkannya Sebab masing-masing pecahan aksesoris tersebut adalah milik Choi Won dan almarhum istri Choi Won Pildo mengatakan bahwa Choi Won telah kehilangan batu jade tersebut sejak 10 tahun yang lalu Dan ditemukan lagi tepat saat kejadian perkara Da In kemudian mengingat saat-saat dimana dulu ia telah diobati tabib yang sangat yakagumi Saat menjadi budak dan tidak ada yang peduli terhadapnya Tabib tersebut dengan suka rela mengobatinya Saat tabib tersebut membuka wadah medisnya tanpa sengaja ia menjatuhkan jade tersebut Nah saat itulah Da In kecil mengambil potongan jade tersebut Jadi bisa disimpulkan bahwa orang yang selama ini dicari-cari oleh Da In adalah Choi Won Saat malamnya putra mahkota menyuruh pengawalnya untuk menyelamatkan seseorang Seseorang siapakah itu? Jawabannya ada di part selanjutnya Sementara Da In masih terhanyut tak habis fikir Ternyata orang yang selama ini ia cari berada di sekitarnya Ia pun berniat akan memberitahu kebenarannya saat itu juga Di penjara Choi Won dan Pak Bambang mulai menjalankan aksinya Mula-mula Pak Bambang berlagak sakit akut parah Para penjaga yang tak tahu apa-apa lantas membangunkan Choi Won dan menyuruhnya untuk memeriksa Pak Bambang Setelah memeriksa Choi Won berpura-pura terkejut Ia mengatakan kepada penjaga bahwa Pak Bambang harus diberikan akupuntur Atau kalau tidak dia akan mati Tentu penjaga tersebut khawatir Karena kalau Pak Bambang sampai kenapa-kenapa Maka penjaga tersebutlah yang akan disalahkan karena telah menyebabkan tahanan mati Para penjaga pun membuka pintunya dan masuk ke dalam penjara Saat belunggu Pak Bambang dilepaskan Barulah Pak Bambang menghabisi semua penjaga yang ada di situ Pak Bambang dan Choi Won kemudian berdandan layaknya penjaga Mereka membuka pintu gerbang sampai akhirnya berhasil keluar Apakah Pak Bambang dan Choi Won akan selamat Dan apakah Da'in akan memberitahukan tentang kebenaran batu jade tersebut Dengan memakai pakaian penjaga Choi Won dan Pak Bambang berhasil keluar dari tahanan Akan tetapi mereka lebih dulu dihadang oleh si Itang dan para prajurit lainnya Akan tetapi Pak Bambang yang masih seperguruan dengan Angling Dharma pun bisa mengalahkan Itang dan kawan-kawan Satu persatu prajurit dapat ditumpangkan Tidak ketinggalan Ba'ek So dan gengnya juga ikut membantu Pak Bambang Ada adegan lucu di mana Pak Bambang melindungi Choi Won yang dikira musuh oleh Ba'ek So Di saat Pak Bambang dan Ba'ek So sibuk berkelahi Choi Won pun mencuri kesempatan untuk lari Setelah itu Choi Won membawa kuda milik Ba'ek So Ba'ek So pun kemudian mengejar Choi Won dengan kuda lain Sementara Pak Bambang sendiri dan yang lainnya pun berhasil menumbangkan seluruh pasukan Selanjutnya mereka pun bergegas kabur Dain yang baru sampai tentu terkejut mengetahui Choi Won telah kabur Ia pun kemudian memohon kepada Jung Won agar berhenti menangkap Choi Won dengan alasan dirinya bukanlah penjahat Agar tetapi Jung Won tak memperdulikan itu dan bergegas pergi menyusul Choi Won Saat Dain tersandung kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang melihatnya dengan sembunyi-sembunyi Sebelum kita mengenal lebih lanjut karakter tersebut Kita berpindah dulu pada Choi Won yang telah sampai di kediamannya Dengan tergopo-gopo sebelum masuk ia sempat menjatuhkan wadah medisnya Setelah itu Choi Won menerobos masuk dan memeriksa denyut nadirang Karena tidak ada yang diperbolehkan untuk merawat rang Oleh karenanya Choi Won berniat membawa rang kabur Choi Won yang mengetahui itu tak ingin keluarganya hilang satu persatu Dia meminta kepada Choi Won untuk membawanya pergi juga Akan tetapi Choi Won menenangkan Choi Woo sembari berkata bahwa semua akan baik-baik saja Tak lama itu terdengarlah suara kuda dari luar Ya itu adalah sekelompok biro investigasi setan merah Jung Won dan anak buahnya pun lantas masuk ke rumah Choi Won Di dalam terdapat rang yang tengah tidur Serta Lasmini dan Choi Woo yang sedang berpura-pura seolah mereka sedang berganti pakaian Akan tetapi Jung Won tak memperdulikan hal tersebut Ia menyisir setiap sudut ruangan tersebut Hingga akhirnya ia menemukan sebuah lemari Di dalam lemari Choi Won sebisa mungkin menahan nafasnya agar tak terdeteksi oleh Jung Won Saat hendak dibuka Choi Woo menghalanginya dengan beralasan bahwa di dalam lemari tersebut banyak tersimpan pakaian dalam miliknya Akan tetapi Jung Won tak memperdulikan hal tersebut Benar rupanya saat Jung Won membuka lemari tersebut ternyata isinya adalah koleksi pakaian dalam milik Choi Woo Choi Won yang berada di balik pakaian dalam tersebut mencoba menahan nafasnya Jung Won yang tidak enak hati melihat pakaian dalam tersebut pun lantas bergegas menutup lemari tersebut Sementara Baikso telah tiba di depan rumah Choi Won dan menemukan kudanya Baikso biasa memanggil kuda kesayangannya dengan nama Hodong Saat melihat kudanya terluka Baikso sangat marah dan ingin membuat perhitungan pada Choi Won Tiba-tiba saja ia terpeleset karena menginjak peralatan medis milik Choi Won Sementara di dalam rumah Choi Won Jung Won masih belum juga bergerak Ia masih yakin bahwa Choi Won pasti berada di situ untuk menjenguk putrinya Tiba-tiba saja terdengar suara kuda yang menjerit dari luar Sontak Jung Won mengira bahwa itu adalah Choi Won Jung Won dan para pasukannya pun berlari mengejar Baikso yang mereka kira itu adalah Choi Won Akan tetapi salah satu anak buah Jung Won tiba-tiba melapor bahwa orang yang dikejar ternyata bukanlah Choi Won Jung Won marah dan langsung bergegas kembali ke rumah Choi Won Kecurigaannya semakin kuat kalau ia sudah tidak mendapat tirang di ruangan tersebut Ia pun menjambak rambut Choi Woo dan menanyakan di mana Choi Won Dengan berani Choi Woo mengatakan bahwa ia tidak akan pernah memberitahunya Jung Won yang merasa bahwa Choi Won tidak jauh dari tempat tersebut pun lantas bergegas mencarinya Dari sini kita akan dibawa pada adegan episode pertama ya guys Yang mana kala itu Jung Won berhasil menemukan jejak Choi Won dan Rang Aksi kejar-kejaran antara kelompok setan merah dan Choi Won pun kembali terjadi Jung Won kemudian memanah pantat kuda yang ditunggangi oleh Choi Won Hal itu tentu menyebabkan Choi Won dan Rang terjatuh Choi Won pun membawa Rang bersembunyi Saat Choi Won hendak mengobati putrinya Sayang sekali ia sedang tidak membawa peralatan medisnya Ia pun lantas mencari tanaman seadanya sebagai pengganti akupuntur Serta mencari madu dan meminumkannya pada Rang Singkat cerita lalu kita akan dibawa pada scene ketika Choi Won menjatuhkan dirinya ke jurang Ia yang tenggelam dengan ajaib dapat bangkit kembali setelah mendengar tangisan anaknya Sementara itu Inspektur Jung Won yakin bahwa Choi Won masih hidup Ia menemukan sebuah bukti muntahan yang berbau asam lambung dan menandakan bahwa orang ini pasti belum makan berhari-hari Di lensisi pangeran Yeeho juga tengah berusaha mencari jalan untuk menyelamatkan sahabatnya itu Pengawal setianya meminta maaf karena tak segera bertindak Namun pangeran tak marah Ia kemudian menyuruh Kasim Huang untuk mengadakan pertemuan dengan lembaga investigasi istana secara rahasia Walau hari semakin siang Choi Won tetap berlari untuk menghindari kejaran setan merah Choi Won yang kala itu semakin dekat dengan pemukiman Melepaskan sepatunya agar jejaknya tak terlacak Ia mengecoh pasukan setan merah agar mengikuti jejak para penduduk desa Sehingga dirinya dapat berlari dan kembali ke tempat anaknya Sayangnya setelah kembali rang sudah tidak ada di sana Choi Won pun memilih untuk pergi ke berdesaan terdekat untuk mencari rang sembari mengobati lukanya Lalu di istana raja yang tengah terbaring lemah Tengah dirawat oleh Ratu Munjong dan Pangeran Yeeho Ratu sadar bahwa putranya tengah mengkhawatirkan sahabatnya Namun ia mewanti-wanti anaknya untuk tidak terlibat lebih dalam dengan masalah ini Karena tindakannya tersebut hanya akan menjerumuskan kepada desas-desus mengenai kerjasamanya dengan pihak pemberontakan Jo Guangzhou Hanya itu, Ratu juga menambahkan bahwa raja yang saat ini bertubuh lemah akan sangat cemas Jika putranya dijebak dan gagal naik tahta karena gosip tersebut Pembicaraan ini membuat Pangeran Yeeho kesal karena ketidak sopanan ibu tirinya yang membicarakan raja secara langsung Sementara itu Yeeho dibuat bingung dengan penobatannya sebagai raja Karena jika ia menolak hal tersebut, maka opini masyarakat akan menganggapnya sebagai pengkhianat Namun setelah mengingat kata-kata dari Choi Won bahwa Do Saeng sempat menuliskan kata kura-kura sebelum meninggal Ia pun menjadi penasaran dan pergi menuju perpustakaan untuk mengeceknya sendiri Di tempat lain, Inspektur Jung Won telah kembali dari pengejarannya dan mendapatkan info bahwa anak dari Choi Won akan dikirim menjadi budak Asistennya juga menambahkan bahwa Pangeran Yeeho sempat memanggilnya untuk menemuinya secara pribadi Setelah berada di perpustakaan terlarang, Pangeran bertanya mengenai tulisan kura-kura yang ditinggalkan Do Saeng Namun Inspektur Jung Won tidak melihat tulisan tersebut Disitu ia malah memberikan asumsi kepada Pangeran Dan belum sempat Jung Won menyelesaikan kalimatnya, Pangeran mengiakkan bahwa dirinya akan menyelamatkan Choi Won Oleh karenanya, dia menyuruh agar Jung Won untuk menangkapnya hidup-hidup Ketika ia berada di luar, Inspektur Jung Won tertarik dengan pertanyaan Pangeran yang menyebutkan bahwa Do Saeng meninggalkan huruf bermakna kura-kura Namun belum sempat ia mendapatkan jawaban rasa penasarannya Menteri Kim tiba-tiba datang dan mengancam Inspektur Jung Won untuk segera membuduh Choi Won Karena jika tidak, maka karir Jung Won sebagai setan merah akan pupus Bersamaan dengan itu, Da In tengah berusaha menjelaskan kepada si Itang bahwa Choi Won bukanlah sang pembunuh Sayangnya Itang sudah muak dan ia tidak akan memberikan izin lagi kepada Da In untuk dapat masuk ke tempat tersebut Sementara itu, di tengah kota poster wajah Choi Won dan Pak Bambang sudah dipajang di mana-mana sebagai buronan Baikso dan temannya yang kebetulan lewat mengingat gambar Choi Won sebagai orang yang telah mencuri kudanya Poster tersebut tentu membuat Baikso kesal Karena nilai buronan ayahnya lebih rendah dibandingkan dengan Choi Won Kali ini Choi Won sedang menyamar sebagai penduduk setempat Ia juga terkejut ketika melihat poster wajahnya terpampang jelas di tengah kota Choi Won berusaha bersikap tenang dan menghindari kontak langsung dengan para pasukan setan merah Setelah keadaan cukup aman, Choi Won diam-diam melihat keadaan keluarganya Ia hampir terbawa emosi ketika melihat anaknya yang sekarat diseret oleh para petugas Untungnya, Pildu seorang ahli astrologi sekaligus teman Baik Choi Won menahannya Pildu memperingatkan Choi Won agar tidak gegabah dan tetap berpikir tenang Pada akhirnya, Choi Won memohon kepada Pildu untuk membantu dirinya agar keluarganya tidak dijadikan budak oleh Biro Investigasi Dain juga tidak menyerah Ia memberitahu Janggem mengenai fakta bahwa Choi Won dituduh sebagai pelaku Sebab jimat yang ia miliki tak sengaja jatuh di tempat kejadian Dain memohon kepada Janggem untuk meluruskan perkara tersebut agar Choi Won dapat lepas dari tuduhan tersebut Mulanya, Janggem tak mau membuat Dain terlibat dalam masalah serius ini Namun setelah melihat dekat Dain yang tetap tegar walau mendapat tamparan dari Menteri Yun Janggem pun memberikan rencananya agar Dain dapat masuk ke tempat Inspektur Jung Won Hal ini tentu membuat Dain sangat senang dan berterima kasih kepada Janggem Setelah Dain pergi, Menteri Yun sadar bahwa Dain adalah putri dari Hongdal Senyumnya yang licik menandakan bahwa dirinya tengah merencanakan sesuatu Singkat cerita malam pun tiba Menteri Kim dan seluruh anak buahnya pun berkumpul Secara terang-terangan, Menteri Yun memberitahu Hongdal bahwa anak angkatnya sangat bersih keras untuk membersihkan nama baik dari Choi Won Menteri Yun curiga bahwa Dain memiliki hubungan khusus dengan Choi Won Tentu pendapat ini membuat Hongdal kesal dan menyuruh Menteri Yun untuk lebih berhati-hati dalam berbicara Namun Menteri Kim juga menaruh rasa curiga dan menyuruh Hongdal untuk segera menyelidiki hal tersebut Usainya pertemuan tersebut, Menteri Kim bergegas menemui Ratu Ia disambut oleh Ratu dengan menanyakan kabar dari anaknya yang tengah diasuh oleh menantu Menteri Kim Tentu Menteri Kim menjawab bahwa Pangeran Gyeongwon tengah baik-baik saja Untuk basah-basi, Menteri Kim juga memuji wangi teh yang ada di perjamuan mereka Ratu mempersilahkan Menteri duduk serta menawarkan diri untuk menuangkan tehnya Sayangnya Ratu tidak menuang teh tersebut ke dalam cangkir Dengan wajah tanpa ekspresi, Ratu menuangkan teh tersebut ke atas kepala sang menteri Ratu juga memuji kinerja Menteri Kim yang dapat menyingkirkan Jo Guangzhou dengan sekali serang Dan kali ini Ratu ingin Menteri Kim tidak mengulangi kesalahannya lagi Sebuah kesalahan tempoh lalu yang sempat membahayakan anak kandungnya yakni Pangeran Gyeongwon Dengan menahan rasa sakitnya, Menteri Kim berjanji tidak akan membuat kesalahan itu terulang kembali Dari sini sudah mulai terlihat bahwa otak dibalik pekerjaan ini adalah Ratu ya guys Sementara itu, Pildu tengah menjalankan rencana bersama Choi Won Ia berpura-pura mengirimkan mayat ke kantor Biro Investigasi Sementara Choi Won sendiri berpura-pura menjadi mayatnya Walau sempat dicurigai petugas, namun alasan Pildu yang mantap membuat para penjaga percaya Akhirnya petugas tersebut pun mempersilahkan Pildu untuk masuk Di lain sisi, Rang tengah terbangun karena sakit perutnya Kambu Ia memohon kepada bibinya untuk menemaninya ke kamar mandi Namun bibinya terlihat tak bersemangat dan menyuruh Rang untuk melakukannya di sini Kita kembali lagi dengan Pildu yang sudah berhasil masuk Ia pun menyuruh Choi Won untuk keluar dan segera membuat penyamaran baru Ia juga menyuruh Choi Won untuk tetap menunggunya karena ia berniat untuk menjemput adik dan anak Choi Won Sayangnya ketika ia sampai di tempat, Rang dan bibinya sudah keluar Ia mendapatkan info dari budak lain bahwa Rang sekarang sedang berada di sumur Pildu merasa senang karena ia berharap Choi Won bisa bertemu langsung dengan mereka Namun takdir berkata lain, Rang dan bibinya kali ini dikawal ketat oleh dua penjaga Terpaksa Choi Won pun harus bersembunyi dan hanya dapat melihat mereka dari kejauhan Sembari membersihkan Rang, bibinya menasehati Rang bahwa kali ini tak akan sama seperti dulu Bibinya bersikap tegas kepada Rang bahwa di tempat ini tak akan ada orang yang bisa merawat sakit yang diderita oleh Rang lagi Oleh karena itu, Rang tidak boleh sakit dan harus bersikap baik-baik saja agar tidak mati Sikap tegas Choi Won merupakan bukti kasih sayangnya kepada Rang Choi Won menangis setelah mengucapkan hal tersebut dan Rang mencoba menghiburnya Bahwa pasti ayah akan menyelamatkan mereka Sekali lagi, bibinya menegaskan Rang untuk sadar bahwa ayahnya tidak akan lagi datang ke sini Choi Won dengan tegas menjelaskan bahwa bisa saja para penjaga dapat memanfaatkan mereka sebagai Sandra untuk menjebak ayah Rang Realita tersebut sangat membuat Rang terpukul dan mereka hanya bisa menangisi nasib yang harus mereka alami saat ini Semua perbincangan tersebut terdengar jelas oleh Choi Won Ia hanya bisa menangis raya melambaikan tangannya dari kejauhan Dan sialnya hal tersebut membuat para petugas sadar bahwa terdapat orang di dekat mereka Dua petugas itu pun segera mengejar dan Choi Won pun bergegas pergi Untungnya, fokus penjaga dapat teralihkan karena Pildu datang pada waktu yang tepat Choi Won berhasil bersembunyi sementara Pildu sedang berbasa-basi dengan penjaga Choi Won kemudian bersembunyi di tempat mayat dosaeng diletakkan Ia membuka peti tersebut dan berjanji bahwa dirinya akan menguak kebenaran dibalik kasus ini Sebelum ia menutup peti tersebut, Choi Won melihat hal aneh di bekas luka yang ada pada leher dosaeng Di waktu yang bersamaan terlihat Dain tengah menemui Inspektur Jung Won Ia menjelaskan bahwa jimat yang ditemukan Inspektur merupakan kepunyaannya dan Choi Won hanya mendapatkan fitnah Namun Inspektur Jung Won sangat berhati-hati dan tidak serta-merta menerima pendapat orang lain Ia masih tak percaya dengan omongan Dain karena bisa saja itu hanya manipulasi Akibat hal tersebut, Dain pun mengambil pisau dan memberanikan diri untuk menggoreskan ke lehernya Tentu hal itu untuk meyakinkan Inspektur Jung Won Jung Won pun akhirnya percaya dan akan mempertimbangkan pendapat Dain Persetujuan tersebut membuat Dain sangat senang Ia memohon satu permohonan lagi kepada Inspektur Jung Won untuk melakukan otopsi ulang ke mayat dosaeng Namun hal itu ditolak karena Dain sudah terlalu ikut campur dalam urusan ini Sementara itu Choi Won yang sudah cukup lama di kamar mayat tak kunjung keluar Hal itu membuat Pildu sangat khawatir karena ia takut kedoknya akan ketahuan oleh para penjaga Ketika ia akan menjemput Choi Won, tiba-tiba Itang melintas dan berbicara bahwa ia berniat pergi ke kamar mayat untuk menangkap seorang penyusup Pildu yang bersembunyi di balik tiang tak ingin mengambil risiko dan ia memilih untuk melarikan diri Dan benar rupanya Choi Won yang tak kunjung keluar dari kamar mayat tengah fokus melakukan otopsi kepada mayat temannya Dalam otopsinya ia mengidentifikasi bahwa sang pembunuh dalam kondisi sangat marah karena terdapat luka tusuk berjumlah lebih dari satu Sebelum ia pergi Choi Won melihat satu kejanggalan lagi Ia melihat salah satu luka milik dosa yang berbeda Setelah ia mencoba mencermatinya, ia ingat bahwa pisau yang digunakan pelaku adalah pisau medis miliknya yang tak memiliki pegangan Dan luka yang sedikit melebar tersebut disebabkan oleh genggaman sang pelaku yang tak seimbang Dari rangkaian kejadian tersebut, Choi Won pun menyimpulkan bahwa sang pelaku pasti memiliki luka gores di tangan akibat kejadian tersebut Hal itu dikarenakan tekanan yang sangat kuat serta pisau yang tak memiliki gagang Ketika ia akan beranjak pergi, sayangnya seseorang telah sampai ke kamar mayat tersebut Choi Won segera bersembunyi agar tak terlihat Namun ternyata itu adalah Dain yang ingin melakukan otopsi juga kepada mayat dosaeng Kedatangannya tak tepat pada waktunya Ia belum sempat melakukan otopsi kepada mayat dosaeng namun Itang sudah datang di tempat tersebut Dain bersembunyi dan sekali lagi mereka berdua pun terjebak dalam kondisi yang sama seperti dulu Sementara si Itang yang masuk pada ruangan tersebut tengah curiga dengan keberadaan peti mati yang tengah terbuka Setelah itu Itang membuka tira yang ada di balik bilik kamar tersebut Di situ ia menemukan Dain yang sedang bersembunyi Choi Won yang mendengar itu sudah barang tentu faham bahwa perempuan yang dipergoki tersebut adalah Dain Itang kemudian menyeret Dain keluar dan berencana akan memencarakan Dain Akan tetapi tiba-tiba putra mahkota datang Mengetahui kenyataan bahwa Dain menyelinap ke kamar mayat membuat putra mahkota penasaran Ia membawa Dain ke ruangannya Dain menjelaskan bahwa dirinya hendak menemukan bukti bahwa Choi Won tidak terbukti bersalah Putra mahkota menilai Dain melakukan hal yang sangat sia-sia Karena pada faktanya ada bukti yang lebih memperkuat bahwa Choi Won adalah pelakunya Dain faham betul bahwa bukti yang dimaksud adalah aksesoris batu giyok milik Choi Won Akan tetapi dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada putra mahkota Hal itu dikarenakan Jung Hwan melarangnya memberitahukan kepada siapapun Dengan alasan mereka yang tahu tentang aksesoris tersebut akan menghalangi jalannya penyelidikan lanjutan Oleh karenanya Dain hanya menjelaskan kepada putra mahkota bahwa Choi Won bukanlah tipe seorang pembunuh Dibawanya Dain oleh putra mahkota dilaporkan Itang kepada Menteri Kim Parahnya ternyata si Itang sudah menguping pembicaraan Dain dan Jung Hwan kemarin Bahwa Dain telah memberitahu lebih banyak kepada Jung Hwan tentang aksesoris tersebut Tentu hal itu membuat Menteri Kim khawatir jika Jung Hwan menyelidiki hal itu lebih lanjut Menteri Kim kemudian menyuruh Itang agar segera membunuh Choi Won dengan sembunyi-sembunyi Sementara di kamar mayat terlihat petugas sedang membawa salah satu peti mati untuk dikuburkan Saat di tengah hutan tiba-tiba peti mati itu bergoyang Saat semua petugas terkejut keluarlah Choi Won dalam peti mati tersebut Choi Won telah menukar dirinya dengan salah satu mayat Jung Hwan tentu saja marah dan bisa menebak bahwa itu adalah Choi Won Sementara itu Menteri Kim dan gengnya telah mendapat surat perintah dari ratu yang menyuruh untuk membunuh si karakter kura-kura Siapakah kira-kira karakter kura-kura tersebut? Jawabannya sebentar lagi Kali ini Choi Won benar-benar sedikit beruntung Ia sekarang memiliki persembunyian yang aman di tempat Pildu sahabatnya Pildu mengungkapkan kepada Choi Won bahwa tabi bernama Da'in sangat berantusias menanyakan tentang aksesoris tersebut Sepertinya Da'in tahu tentang aksesoris tersebut Ucap Pildu Tanpa pikir panjang malamnya Choi Won pun langsung menyelinap masuk untuk menemui Da'in Ia menanyakan pada Da'in tentang apa yang ia ketahui dengan aksesoris tersebut Da'in menyuruh agar Choi Won tidak berisik Da'in yang melihat luka pada lengan Choi Won pun memutuskan untuk mengobatinya terlebih dahulu Da'in mengungkapkan bahwa ia ingin berbalas budi kepada Choi Won Karena pada faktanya aksesoris tersebut adalah kepunyaan orang yang telah menyelamatkan hidupnya dulu Choi Won terkejut mendengar bahwa budak kecil yang telah ia selamatkan dulu ternyata adalah Da'in Da'in lalu mengobati Choi Won di ruangan khusus Di ruangan tersebut Choi Won masih tak percaya bahwa gadis tersebut adalah dirinya Da'in pun sekali lagi meyakinkan bahwa orang yang selama ini telah ia cari-cari ternyata adalah Choi Won Choi Won kemudian memastikan lagi Apakah Inspektur Jung Won benar-benar mempertimbangkan penyelidikan ulang Da'in membenarkan dan ia berjanji pasti akan membantu Choi Won untuk membersihkan namanya Da'in juga berjanji akan menjaga rang selama Choi Won tidak ada Choi Won bingung mengapa Da'in melakukan sejauh ini Da'in mengaku bahwa Choi Won begini juga karenanya Jika ia tidak menjatuhkan aksesoris tersebut maka semua ini tidak akan terjadi Setelah itu keuwan mereka terganggu oleh kedatangan Hong Dal Hong Dal masuk dan Da'in menemuinya Sementara Choi Won bersembunyi di ruangan khusus pengobatan milik Da'in Hong Dal memastikan kepada Da'in apakah benar ia telah berusaha menyelamatkan seseorang pembunuh Da'in menjelaskan bahwa dia bukanlah pembunuh Akan tetapi bagi Hong Dal hal itu tidaklah penting Jika Da'in terus melakukan itu maka nyawanya akan terancam termasuk Hong Dal Selama ini Hong Dal mengaku telah memperlakukan Da'in sebagai anak kandungnya sendiri Oleh karenanya Hong Dal menyuruh Da'in agar menurut Saat Hong Dal akan pergi Tiba-tiba ia melihat kain menyembul dari balik sekat kamar Tentu Da'in dan Choi Won tegang Hong Dal kemudian menarik kain itu dan ternyata Ternyata itu adalah kain pembalut biasa Da'in kemudian mengantar Hong Dal keluar dan bertemu dengan Domun Domun berkata bahwa ia sempat melihat ada bayangan mencurigakan masuk ke kamarnya Da'in tegang tapi memaksakan diri untuk tersenyum seolah tak terjadi apa-apa Da'in kemudian masuk ke dalam kamar lagi namun Choi Won sudah menghilang dari tempatnya Da'in sangat khawatir Choi Won akan tertangkap Di luar Choi Won lari melintasi halaman dan ingin melompat ke tembok Sayangnya Domun mendengar suara kakinya Domun kemudian mengeluarkan pedang dan hendak memergoki Choi Won dari balik tembok Da'in yang melihat itu langsung berteriak di kamarnya guna mengalihkan perhatian Domun Mendengar suara yang dihasilkan oleh Da'in membuat Domun terkejut dan lari ke arah kamar Da'in Da'in memberitahu bahwa ada sebuah jejak mencurigakan Tanpa berpikir panjang Domun pun segera lari mengikuti arah jejak tersebut Dan Choi Won pun berhasil pergi Di kamar Da'in melihat sesuatu yang baru pada gambar medisnya Yaitu adalah sebuah diagram tubuh manusia yang telah digambar oleh Choi Won untuk mengobati penyakit TBC Tentunya hal itu sesuai dengan buku rahasia kedokteran Dengan harapan Da'in mempraktekannya pada rang Setelah itu Choi Won kembali menemui Pildu Ia menceritakan soal kebenaran tentang aksesoris tersebut yang ternyata ditemukan oleh Da'in Menurut Pildu hal ini sangatlah aneh sekali Sebuah takdir yang sama sekali tidak masuk akal Pildu dengan semangat menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang sangat romantis Sementara itu perkembangan kesehatan rang terus dipantau oleh Putra Mahkota lewat pengawalnya Di taman pribadinya Yi Ho menyuruh pengawalnya agar mencari dokter yang kompeten di bidang penyakit rang Setelah itu Putra Mahkota bertemu dengan Chun Bong Kedatangan Chun Bong yang dinilai tak sopan tersebut bukan tanpa alasan Kedatangannya adalah untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian Tabib Dosaeng Di sisi lain Chun Bong juga menegur Putra Mahkota yang hanya diam saja Menurutnya Putra Mahkota terlalu acuh pada kejadian yang ditimpa oleh Dosaeng Putra Mahkota berjanji akan menemukan kasus dibalik kematian Dosaeng Namun Chun Bong tidak percaya Ia menilai selama Raja masih dekat dengan Ratu Maka akan sulit ditemukan kebenarannya Putra Mahkota marah karena Chun Bong telah berani menuduh ibu tirinya yang tak melakukan apa-apa Setelah itu Chun Bong kemudian mengulurkan bunga yang mengisyaratkan Raja Ia menyuruh Putra Mahkota agar mengeluarkan Ratu dan akarnya Karena hanya itu satu-satunya cara agar Putra Mahkota dan rakyat bisa bertahan Tak lama kemudian kepala pengawal masuk dan mengatakan sesuatu Putra Mahkota kemudian keluar di halaman yang sudah banyak orang mengerumuni sebuah tanaman Pada daun tanaman tersebut bertuliskan kira-kira seperti ini Raja segala bunga adalah penjahat yang menghancurkan negara ini Pengawal menyimpulkan bahwa ini adalah perbuatan dari Chun Bong Putra Mahkota kemudian mengingat kejadian tadi Yang mana Chun Bong mengaku bahwa sebelum dosa yang mati ia mendapatkan cula badak darinya Tentu Putra Mahkota bingung untuk apa dosa yang membutuhkan cula badak Putra Mahkota kemudian pergi ke perpustakaan untuk mencari manfaat cula badak sebagai obat-obatan Putra Mahkota pun menemukan jawabannya Bahwa itu adalah obat penawar racun burung jimse Saat itu Kasim Huang tengah mengintip Putra Mahkota di perpustakaan Putra Mahkota kemudian berfikir sembari menghubungkan kejadian-kejadian sebelum dosa yang meninggal Yang pertama Putra Mahkota tidak percaya bahwa tabib dosa yang tak mengetahui burung jimse Yang kedua Menteri Kim melarang pangeran Giong Wong mencicipi obatnya Putra Mahkota pun menyimpulkan bahwa sebenarnya tonik terakhir yang ia minum ada racun yang sudah direncanakan Putra Mahkota juga mengingat tentang jahe manis yang telah dibuat oleh dayang dapur Ia menghubungkan dengan dosa yang menyuruhnya untuk menghabiskan semua jahe tersebut Sementara itu Chai Wan juga menggabungkan fakta sebelum dosa yang meninggal Yang pertama kejadian tersebut bertepatan dengan aksesoris itu ditemukan Yang kedua mengapa pisaunya ada di tempat kejadian Dan yang ketiga dokpal memberitahunya bahwa dosa yang ingin bertemu dengannya Dan yang keempat dosa yang pernah berkata mengenai jabatannya sebagai tabib timur Yang sebenarnya ia sangat keberatan menjabat pada posisi itu Sementara ini Chai Wan masih menganggap bahwa kematian dosa yang berkaitan dengan Putra Mahkota Ia juga mengingat saat kekasih Chai Wan membuat ramuan yang berbeda kepada Putra Mahkota Terlebih saat itu dosa yang sendiri yang menyuruhnya Dari sini Chai Wan pun mulai sadar Begitu pula dengan Putra Mahkota Putra Mahkota beranggapan bahwa dosa yang telah gagal membunuhnya Itulah mengapa dosa yang sekarang dibunuh Kini Putra Mahkota tinggal mencari tahu tentang karakter kura-kura Menteri Kim dan gengnya mendapatkan info dari Kasim Huang Bahwa Putra Mahkota sudah mulai mengetahui asal-usul kematian dosa yang Tentu hal itu membuat mereka harus memikirkan cara untuk lolos dari tuduhan tersebut Lalu malamnya Hongdal menyuruh Domun agar segera mencari karakter si kura-kura Setelah ditemukan Hongdal meminta agar Domun membunuhnya Keesokan harinya Domun dan anak buahnya pun berpencar untuk mencari keberadaan si kura-kura Sementara itu terlihat Pildu yang sedang memberikan makanan untuk Chai Wan Chai Wan yang sedang melamun Tiba-tiba ia bergumam bahwa ia sempat disuruh oleh dokpal untuk menemui dosaeng Pildu sempat mengingat nama dokpal Setelah mengingatnya ternyata dokpal adalah salah satu langganannya yang selalu memberi jimat padanya Pildu bertanya Apakah yang kau maksud adalah dokpal si kura-kura? Mendengar kata kura-kura membuat Chai Wan kaget Ia menanyakan kepada Pildu kenapa dokpal dipanggil kura-kura Pildu menjawab hal itu karena tubuhnya yang membungkuk Mengetahui satu petunjuk yang ditinggalkan dosaeng terpecahkan Chai Wan pun berdiri dan segera bertindak Pildu kemudian menemui Dain dan menanyakan keberadaan dokpal Dain mengatakan bahwa dokpal sudah mengundurkan diri beberapa hari yang lalu Pildu bingung karena tidak berhasil menemui dokpal sekarang Jika sudah seperti itu temanku Wan pasti akan sangat kecewa Kata Pildu Dain yang mendengar nama Chai Wan lantas terkejut Ia bertanya apa Pildu tahu di mana Chai Wan sekarang Percakapan mereka didengar seorang perawat istana bernama Inem Inem ini sepertinya sekarang sudah berstatus sebagai mata-mata Menteri Kim Pildu kemudian membawa Dain ke tempat Chai Wan bersembunyi Dain mengatakan bahwa dokpal sudah pergi ke luar kota dan mengundurkan diri dari pekerjaan disana Akan tetapi Dain sedikit memperoleh info Yaitu waktu dokpal mengumpulkan tanaman obat Ia sempat mengirimkannya ke Yang Ju Pildu juga ingat dokpal sangat mencintai seorang cenayang Dokpal juga sering meminta jimat untuk membuat cenayang itu menjadi gadis biasa Dan cenayang tersebut sekarang tinggal di Yang Ju Akhirnya Chai Wan pun mengerti dan meminta Dain untuk kembali Dain sempat tak terima dengan alasan ia ingin berbalas budi Akan tetapi Chai Wan sungguh tak memerlukannya Menurutnya dulu ia mengobati seorang gadis sudah menjadi kewajibannya sebagai tabib Selain itu Chai Wan beranggapan jika Dain terus ikut campur Maka keluarganya akan dalam bahaya Akan tetapi Dain bersih keras dengan alasan tidak enak hati jika tidak berbalas budi Jika memang alasannya tidak enak Chai Wan pun akhirnya meminta Dain untuk merawat terang selama ia tidak ada Singkat cerita Jung Wan menyuruh pengawalnya untuk memanggil Dain Dain mengira bahwa penyelidikan lanjutan Jung Wan sudah keluar Dalam perjalanannya Dain melihat rang yang sedang dimarahi oleh mbak-mbak Ia menghampiri rang dan rang terlihat sangat senang Melihat kondisi rang yang makin buruk tentunya membuat Dain sangat sedih Akan tetapi ia tetap tersenyum kepada rang dan berjanji akan mengobatinya Dain kemudian menemui Jung Wan di ruangannya Di sana sudah ada penjaga perpustakaan Penjaga perpustakaan tersebut memang memberikan kesaksian perihal aksesoris yang ditemukan Akan tetapi penjaga perpustakaan tersebut malah mengatakan Bahwa memang benar Dain dan Choi Wan itu adalah sepasang kekasih Tentu hal itu sudah tidak bisa disangka lagi Karena setau penjaga perpustakaan Memang Dain dan Choi Wan adalah sepasang kekasih Dain menjelaskan bahwa dulu ia dan Choi Wan berbohong menjalin hubungan demi untuk keselamatannya Akan tetapi Jung Wan tak percaya Sebagai dampaknya penyelidikan lanjutan pun ditutup oleh Jung Wan Di tempat lain terlihat Pildo yang tengah melarang Choi Wan yang hendak pergi mencari dokpal Sebagai sahabat Pildo bersedia menawarkan diri untuk mencari dokpal Pildo juga menyayangkan tindakan Choi Wan yang telah merobek jimat pemberianya Namun Choi Wan tidak perlu jimat tersebut Bagi Choi Wan memiliki sahabat seperti Pildo sudah melebihi dari jimat keberuntungan Sembari memegang tangan Pildo Choi Wan berjanji jika masalahnya sudah kelar Maka ia akan membalas budi terhadapnya Saat Pildo hendak keluar dan membuka pintu Ternyata tentara sudah sangat banyak di luar hendak menuju ke arahnya Pildo pun bergegas masuk dan menyuruh Choi Wan agar keluar lebih dulu Choi Wan sempat khawatir akan keselamatan Pildo Akan tetapi Pildo berlagak sotsantui Saat Choi Wan sudah keluar Barulah Pildo menyuruhnya agar mencari seseorang bernama Makbong Seorang peramal yang berpura-pura menjadi orang buta Makbong sendiri menjual pengenal palsu di sebuah gang kecil Choi Wan terus meminta maaf kepada Pildo Seolah ia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi pada Pildo Saat Choi Wan sudah melarikan diri Para tentara yang dipimpin oleh Itang pun menerobos masuk Akan tetapi jelas Choi Wan sudah tidak ada Itang pun kemudian memandang ke arah Pildo dengan pandangan sangat marah Akhirnya Pildo pun dibawa ke gudang dan diikat oleh biro investigasi Dirinya disiksa habis-habisan oleh Itang Selesai diinterogasi Pildo hanya berkata maaf Dan seperti yang kita tebak Pildo tidak akan tahan dengan siksaan tersebut Dan mengatakan kemana Choi Wan pergi Di tempat lain terlihat Rang sedang mondar-mandir di sekitar markas biro investigasi Jung Hwan yang kebetulan melihatnya lantas bertanya kepada Rang Tentang apa yang dilakukannya disini Rang menjawab bahwa ia sedang menunggu tabib wanita Jung Hwan bertanya apakah itu tabib Da'in Rang dengan polos mengiakan Jung Hwan juga mempertanyakan apakah Da'in dan ayahnya begitu dekat Rang pun mengangguk Setelah itu Rang menarik tangan Jung Hwan dan memohon agar tak menangkap ayahnya Karena ayahnya bukanlah penjahat Setelah itu putra makota datang menghampiri Kedatangan putra makota langsung disambut hangat oleh Rang Dengan polosnya Rang bertanya apakah kedudukan paman Yi Ho lebih tinggi daripada paman itu Tanya Rang sambil menunjuk Jung Hwan Jika memang benar Rang meminta tolong untuk melarang Jung Hwan menangkap ayahnya Tak lama setelah Rang mengucapkan kalimat tersebut Tiba-tiba ia batuk darah lalu kemudian pingsan di tangan putra makota Putra makota lantas panik dan meminta Jung Hwan agar mencarikan tabib Jung Hwan pun kemudian menyuruh anak buahnya agar memanggil Da'in untuk merawat Rang Da'in pun merawat Rang dengan akupuntur di depan putra makota dan Jung Hwan Saat itu Da'in mengingat titik akupuntur yang ditandai Choi Hwan dan mulai menusukan jarumnya Putra makota mengamati Da'in dan ingat laporan kepala pengawalnya Bahwa Da'in dibesarkan sebagai anak angkat Hong Dal yang statusnya sebagai tangan kanan Menteri Kim Sin berpindah pada Choi Hwan yang tiba di Yang Ju Di sana sangat banyak rakyat yang kelaparan Singkatnya setelah mengamati seorang peramal ia pun berhasil menemui orang dengan ciri-ciri sesuai dengan apa yang Pildo katakan Benar dia adalah Makbong Walaupun Makbong terus menghindar Choi Hwan tetap berusaha memohon kepadanya untuk membuatkan tanda pengenal palsu Akan tetapi Makbong tak menghiraukannya Ia berkata bagaimana seorang buta bisa membuat tanda pengenal Hingga pada akhirnya Choi Hwan pun memberikan banyak uang kepada Makbong Tentu hal itu membuat Makbong seketika bisa melihat Makbong kemudian membuka jubahnya dan banyak sekali papan tanda pengenal kosong di tubuhnya Ia kemudian menyuruh Choi Hwan untuk menyebutkan nama dan jabatan yang ingin diukir pada tanda pengenal Dia akan membuat tanda pengenal tersebut selesai dalam waktu 2 jam Di sisi lain Pak Bambang, Baikso, dan anak buahnya mencoba menjual hasil rampokan mereka Karena harga tidak sesuai antara penjual dan penada Akhirnya terjadilah perdepatan di situ Herman kemudian mengancam penada tersebut Hingga akhirnya penada tersebut mau memberikan banyak uang kepada Pak Bambang Penada itu kemudian menyuruh Pak Bambang untuk pergi Akan tetapi mereka tidak mau pergi Sembari menunjukkan tanda pengenal Herman mengancam tidak akan pergi sebelum menemukan orang yang telah melaporkan Pak Bambang Tiba-tiba saja salah seorang anak buah Pak Bambang datang dan memberikan info tentang keberadaan Mak Bung Herman langsung berlari pergi setelah Pak Bambang memberikan izin Tak ketinggalan Baikso juga ingin membunuh Mak Bung dan ia pun mengikuti Herman Sementara itu Jung Hwan diberitahu anak buahnya bahwa ia sudah menemui jejak Choi Won Jung Hwan pun kemudian langsung mengajak anak buahnya pergi Choi Woo yang tak sengaja mendengar itu sontak gemetaran Adegan berpindah pada rumah Mak Bung Terlihat Choi Won tengah bersembunyi atas instruksi Mak Bung yang menyuruhnya agar menunggu Tak lama itu Baikso dan Herman datang mencari Mak Bung Baikso dan Herman menggeledah rumah Mak Bung dan ditemukan banyak sekali lukisan buronan Usut punya usut ternyata Mak Bung ini sangat licik ya guys Ia sengaja mengumpulkan daftar buronan untuk diserahkan kepada polisi dengan tujuan untuk mendapatkan hadiah Dari daftar buronan yang sudah ia kumpulkan hanya satu yang belum berhasil ia serahkan kepada kepolisian Itu adalah Choi Won Baikso yang melihat gambar wajah Choi Won terheran-heran Kenapa Choi Won belum disilang sedangkan gambar ayahnya dan gambar lainnya sudah disilang Singkatnya Baikso menerobos masuk ke gudang dan menemukan seseorang sedang bersembunyi Awalnya Baikso mengira itu adalah Mak Bung Namun setelah didekati ternyata itu adalah Choi Won Sontak hal itu membuat Baikso marah karena yang kita tahu Choi Won sempat mencuri kuda kesayangannya Choi Won pun panik dan meminta maaf kepada Baikso Dalam posisi marah Baikso tanpa sengaja menjatuhkan peralatan medis milik Choi Won yang sempat ia temukan Baikso sempat terdiam dan menjelaskan bahwa ia tidak mencurinya Secara bersamaan pintu tiba-tiba terbuka dan petugas biro investigasi menyerbu masuk Mengetahui itu jelas Baikso dan Choi Won kaget Part kali ini diawali dengan Baikso dan Choi Won yang sudah dijebak oleh Mak Bung Sedikit membahas part sebelumnya Mak Bung ini adalah orang yang melaporkan Bambang di masa lalu ya guys Untungnya teman Baikso yang bernama Hirman datang pada waktu yang tepat Ia membantu Baikso melepaskan diri dan hanya dengan mereka berdua semua petugas dapat dengan mudah dikalahkan Choi Won yang melihat kesempatan untuk kabur juga melakukan perlawanan dan mengambil tanda pengenal milik polisi Di lain sisi Choi Woo menghadang setan merah dan pasukannya yang akan pergi untuk menangkap Choi Won Karena tak ingin membuang waktu setan merah pun mendorong Choi Woo Namun Choi Woo yang kehilangan semangat ia menarik tangan setan merah dan memohon kepadanya Kali ini setan merah benar-benar marah karena Choi Woo yang telah mengulur waktunya Ia dengan kasar mendorong Choi Woo hingga membuatnya tersungkur ke tanah Sebelum pasukan setan merah tiba di tempat Terlihat Baikso dan temannya tengah menahan Makbong Sayangnya keberuntungan masih berpihak pada Makbong Teman Baikso sadar bahwa biro investigasi semakin dekat dan mereka harus melepaskan Makbong Untuk menyelamatkan Baikso yang sekarang sedang sangat emosi Makbong yang selamat menyembunyikan arah pelarian buronan Karena dirinya masih berharap untuk mendapatkan uang imbalan Jika suatu saat ia dapat menjebaknya lagi Sayangnya setan merah tak mudah dikelabui Ia sudah faham dengan tujuan Makbong Setan merah memberi ancaman kepada Makbong dan hal itu membuat Makbong takut Sehingga ia memberi tahu bahwa para buronan tengah lari ke arah Yangju Tanpa banyak membuang waktunya setan merah pun bergegas pergi ke perbatasan Yangju Dan benar Choi Won yang sudah berada tepat di perbatasan harus mengurungkan niatnya untuk melewati gerbang tersebut Hal itu dikarenakan pasukan setan merah sudah tiba lebih dulu Pasukan setan merah dengan sabar menunggu kedatangan Choi Won hingga malam Namun karena larut setan merah menyimpulkan bahwa Choi Won sedang mengambil rute lain untuk menghindari pengecekan dari pihak mereka Mereka pun lantas segera menuju ke tempat yang disebut Sementara itu Choi Won yang hampir berhasil melarikan diri dipergoki oleh salah seorang penjaga Terpaksa ia melompatkan dirinya bersama sang penjaga dan membuat penjaga tersebut sekarat Keributan tersebut membuat salah seorang penjaga lain melihat Choi Won Sang penjaga yang berada di atas pun segera meniupkan peluit peringatan Dan hal itu membuat Choi Won menjadi panik Ketika ia akan beranjak pergi jati dirinya sebagai dokter tak bisa meninggalkan orang yang sedang sekarat Dalam kondisi genting tersebut ia pun melakukan akupuntur untuk menyembuhkan prajurit yang sedang sekarat Singkat cerita Choi Won pun dapat selamat dan prajurit yang sudah disembuhkan tadi sudah sadar Setan Merah menunjukkan poster Choi Won kepada sang prajurit dan prajurit itu pun mengiakan dengan mengangguk lemas Setan Merah merasa senang karena tujuannya masih bisa dikejar Ia menyuruh anak buahnya untuk menyusuri daerah sekitaran hutan Tanya itu, Setan Merah juga dibuat kagum dengan Choi Won yang masih sempat melakukan akupuntur walau dalam keadaan genting Di tempat lain, para pemberontak tengah panik karena laporan Dain sudah membuat pihak Biro Investigasi melakukan penyelidikan ulang terhadap kasus kematian doseng Di situ, Menteri Yun mengusulkan untuk membunuh Dain Namun, Hongdal sebagai ayah angkatnya tak rela dan memohon kepada Menteri Kim untuk memberikan kesempatan lagi kepadanya Tentunya agar Dain tidak berurusan lagi dengan istana Tiba-tiba saja datang seorang wanita yang memberitahukan bahwa Biro Investigasi tengah mengejar Choi Won ke arah Yang Ju Tentu, kabar itu membuat para menteri takut sebab Yang Ju adalah tempat tinggal Dokpal Shikura-Kura Para menteri menduga bahwa Choi Won sudah sadar dengan kode yang ditinggalkan oleh doseng Lalu ketika pagi hari, Choi Won sudah sampai di sebuah dermaga Petugas yang mengecek tanda pengenal milik Choi Won tak menaruh rasa curiga karena tanda yang ia bawa merupakan tanda dari kepolisian Choi Won pun dapat lolos dengan mudah dan berlayar dengan sebuah kapal Setibanya di desa, Choi Won yang tengah makan berpapasan dengan Do Moon yang belum ia kenali Di warung yang sama tersebut, mereka duduk saling membelakangi tanpa ada satupun yang mencurigai Namun setelah informan dari Do Moon memberitahu bahwa mereka sudah menemukan keberadaan Dokpal Hal itu membuatnya terkejut dan refleks ia menjatuhkan sendok makannya Untuk saja, Do Moon tidak curiga dan membantu mengambilkan sendok yang terjatuh milik Choi Won Di sisi lain, pihak setan merah tengah berkoordinasi terhadap pihak polisi setempat Mereka baru saja mendapatkan informasi bahwa Choi Won sedang menuju ke kaki gunung Yebong tempat Dokpal berada Sayangnya, komplotan Do Moon sudah sampai di kediaman Dokpal yang menyisakan istrinya Pasukan Do Moon mengobrak-mabrik barang untuk menemukan keberadaan Dokpal Dan sang istri yang mencoba mengalihkan perhatian mendapatkan ancaman dari Do Moon yang tak segan meletakkan pedangnya di leher wanita hamil Sementara itu Dokpal tengah tergesa-gesa untuk kabur Namun Choi Won sudah datang untuk mencegatnya Ia mengecek tangan Dokpal untuk mencari bekas luka pelaku pembunuhan Namun bukti menunjukkan bahwa Dokpal bukan pelakunya Choi Won tak menyerah dan yakin jika Dokpal mengetahui kebenaran dibalik kematian Do Saeng Kemudian rombongan setan merah yang baru sampai tidak mendapatkan informasi apapun Namun sebelum berpisah, Itang mengingat perkataan dari Do Moon bahwa mereka harus menghabisi semua keluarga Dokpal untuk menutupi kejahatan mereka Tanpa belas kasih, Itang pun menyayatkan pedangnya ke perut istri Dokpal Jung Won kemudian membagi kelompoknya menjadi dua untuk segera menyidak daerah tersebut Dokpal yang melihat Itang segera memanggilnya dan sebab hal tersebut ia bisa meloloskan diri dari Choi Won Segera ia melaporkan keberadaan Choi Won kepada Itang Setelah itu Itang menyuruh seluruh anak buahnya pergi ke arah Choi Won Saat tinggal berdua dengan Dokpal, Itang berjanji akan melindunginya Dan ketika Dokpal lengah, Itang bersiap menghunduskan pedangnya Untungnya dari jauh terdengar Jung Won dan para anak buahnya yang hendak menghampirinya Ia pun menyuruh Dokpal untuk segera bersembunyi Sementara itu dirinya akan mengalihkan perhatian setan merah Ketika para prajurit sudah teralihkan, Choi Won datang dari belakang dan membungkam Dokpal Ia membawa Dokpal ke tepi laut dan membawanya berlayar bersama untuk menghindari kejaran dari para musuh Sayangnya belum jauh mereka berlayar, pasukan Domun sudah menemukan mereka Domun dan pasukannya kemudian menghujani panah ke perahu Choi Won Namun tak ada satu pun panah yang mengenai mereka Domun pun memutuskan untuk mengejar Choi Won yang belum jauh Namun takdir kali ini berpihak pada Choi Won Pada waktu yang bersamaan, pasukan setan merah telah sampai di tempat Domun yang hendak akan pergi Hal itu tentu membuat pergerakan masing-masing pihak terhambat dan terjadilah perang antara keduanya Di awal pertarungan terlihat sangat seri Setan merah dan Domun saling memberikan luka yang sama untuk menghambat pergerakan Tapi hasil pertandingan mulai terlihat setelah setan merah menerima luka sayat di bagian perutnya Kesempatan itu lantas membuat Domun dan pasukannya dapat pergi dan mengejar Choi Won lebih dulu Di tempat lain terlihat sebuah perkampungan yang didalamnya terdapat orang-orang yang tengah berlatih Ternyata desa tersebut merupakan desa binaan Pak Bambang Kala itu Pak Bambang bersama keluarga tengah makan bersama Tiba-tiba semua orang terkejut setelah melihat Pak Bambang pingsan dan mengeluarkan darah Sepertinya luka tebasan yang diderita Pak Bambang kali ini mengalami infeksi Sang nenek segera menyuruh Baikso untuk mencari seorang tabib agar infeksi luka tersebut tak menyebar Nasib tak menyenangkan juga dialami Da'in karena seragam tabib istana miliknya harus dibakar oleh ayah angkatnya Ayahnya bertujuan melindungi Da'in agar tak terseret dalam kasus ini Namun Da'in keras kepala dan ingin membalas kebaikan Choi Won di masa lalu Kali ini Heng Dal pun terpaksa bersikap keras Da'in dikurung di dalam kamar dan tak diizinkan untuk pergi Kemudian Baikso yang sudah sampai di kediaman tabib terdekat tak menemukan keberadaannya Ia sangat panik dan rela mencari tabib lain demi ayahnya Untunglah Choi Won yang bersama Dokpal berada tak jauh dari tempat Baikso Sebelum Baikso mendekat Choi Won sempat mengintrogasi Dokpal Namun tak ada informasi penting yang dapat ia gali Akhirnya teman Baikso yang masih ingat bahwa Choi Won adalah tabib istana Mengajak Baikso untuk membawa Choi Won ke tempat ayahnya Saat Herman menyeret paksa Choi Won Posisi tangan Choi Won yang terikat pada tangan Dokpal membuat Baikso ingin melepaskannya Reflek Choi Won pun memarahi Baikso Sebagai gadis yang mulai puber tentu hal itu membuat Baikso sedikit kikuk dengan pandangan Choi Won Singkat cerita Choi Won telah sampai di tempat Pak Bambang yang sedang sekarat Dalam keadaan tersebut Pak Bambang merasa kehausan dan meminta air Sang anak ingin mengambilkan namun Choi Won melarangnya Semua terhiran dan tak sependapat dengan Choi Won Namun Pak Bambang angkat bicara dan meminta semua untuk percaya kepada Choi Won Hal pertama yang dilakukan oleh Choi Won adalah melakukan pengecekan luka dari Pak Bambang Yang ternyata infeksinya sudah menyebar cukup parah Segera Choi Won meminta sang nenek untuk memasakkan air bersih Dan menyuruh Herman untuk mencari tanaman obat dengan bantuan Dokpal Choi Won kemudian memberikan pesan kepada Herman untuk tidak melepaskan Dokpal Karena ada hal penting yang harus ia selesaikan dengannya Di sisi lain ratu yang tengah membersihkan dirinya Tengah bergumam bahwa jika sang putra mahkota tetap melawan Maka hal itu sama saja dengan menggali lubang kubur sendiri untuk menyusul ibu kandungnya Tiba-tiba datanglah seorang pembantu ratu yang memberikan kabar Bahwa Choi Won yang masih hidup berhasil membawa kabur Dokpal Seketika raut wajah ratu berubah menjadi geram Sementara itu Pangeran Yi Ho tengah termenung di pinggir danau setelah membuang setangkai bunga Tak lama setelah itu datanglah Janggem yang membawakan obat kepada Pangeran Dan secara tiba-tiba Pangeran bertanya mengenai ibu kandungnya kepada Janggem Yang dahulu tak selamat saat persalinan Pangeran Yi Ho melanjutkan curhatannya kepada Janggem bahwa kali ini hubungannya dengan ibu tirinya semakin renggang layaknya bunga yang sudah ia jatuhkan ke danau Di tengah perbincangan tersebut Pangeran mendapatkan kabar dari pengawalnya bahwa terdapat seorang tabib istana yang diberi julukan kura-kura Karena secara kebetulan Janggem juga berada di situ Pangeran bertanya mengenai kebenaran tersebut Sebagai kepala tabib Janggem sangat tahu dan kenal bahwa sosok yang dimaksud adalah Dokpal Sang pengawal kemudian memberikan informasi tambahan bahwa setan merah tengah menuju ke Yang Ju untuk mengejar Choi Won Dan menurut informasi dari Janggem, Yang Ju merupakan tempat di mana Dokpal menghabiskan sisa pensiunnya Raja pun berkesimpulan bahwa pasti Choi Won sudah menyadari kode kura-kura tersebut dan berniat untuk menemui Dokpal Pangeran menyuruh sang pengawal untuk membawa beberapa pasukan pergi ke Yang Ju dan menemukan keberadaan Dokpal Rupanya kabar ini juga telah sampai ke telinga Menteri Kim Keadaan yang sangat mengkhawatirkan bagi pihak mereka membuat Menteri Kim mengadakan rapat dadakan dengan orang-orangnya Rapat tersebut diselimuti dengan suasana panik dari masing-masing orang Mereka semua takut jika kejahatan mereka dapat dibongkar oleh dua orang tersebut Maka dari itu, Menteri Kim kali ini dalam mode serius dan mengerahkan seluruh pasukannya untuk menemukan keberadaan dari Choi Won Sementara itu, Choi Won yang terlalu sibuk dengan pengobatannya tak sadar bahwa Dokpal sudah meloloskan diri Spontan ketika Choi Won tahu ia meninggalkan Pak Bambang dan segera menyusul Dokpal Sayangnya, Dokpal sudah jauh dan ketika akan berancak pergi ia melihat bayangan anaknya yang sebenarnya itu adalah halusinasinya Orang yang di depan Choi Won kala itu adalah Baikso yang mengingatkan dirinya pada sosok rang yang sayang dengan ayahnya Walaupun Choi Won sangat ingin mengejar Dokpal dan mengungkapkan kebenaran kasusnya Namun ia tak tega dengan Baikso yang sedari tadi memohon kepadanya untuk menyelamatkan Pak Bambang Walau harus melepaskan informasi pentingnya, Choi Won tetap berjalan menuju Pak Bambang dan melanjutkan pengobatannya Wajah lesu Choi Won membuat Baikso sadar bahwa mereka juga harus membantu Choi Won untuk menangkap Dokpal Ia pun menyuruh Kang Hirman untuk menemani dan mencari keberadaan Dokpal Di tempat lain, Dain tengah mendapatkan penjagaan ketat di kamarnya Setelah ia melihat sekitar, ia menemukan celah agar ia bisa keluar menemui rang Sebelum Dain datang, rang tengah membersihkan selimutnya yang terkena bekas di arenya Di salah-salah pekerjaannya tersebut, rang juga menyempatkan diri untuk tetap meminum obat demi menjaga kesehatan tubuhnya Lalu tibalah Dain yang melihat kondisi rang yang belum membaik dan hal itu membuatnya tentu khawatir Ia juga menyuruh rang untuk tidak melakukan pekerjaan berat seperti mencuci baju Akan tetapi, rang tak menunjukkan rasa sakitnya Ia memberitahu Dain bahwa pekerjaan ini bukan suruhan dari tuanya Melainkan hal ini disebabkan oleh dirinya sendiri Selain itu, kebetulan rang juga ingin mencuci baju khusus Agar dirinya terlihat rapi di depan setan merah yang ingin menangkap ayahnya Rang yang masih polos tak membenci Jung Won Ia berpendapat bahwa setan merah akan mendengarnya jika ia berpenampilan rapi Pada akhirnya, Dain memperbolehkan rang untuk tetap mencuci asalkan ia memberikan akupuntur terlebih dahulu Di tempat lain, setan merah yang terluka telah sampai di kantornya Ia marah-marah kepada Itang mengenai informasi yang bocor ke publik Ia pun segera memberikan arahan kepada Itang untuk mencari tahu mengenai seseorang bungkuk yang bersama dengan Choi Won kala itu Choi Woo yang mendengar perbincangan tersebut merasa sangat bersyukur karena kakaknya dapat lolos dari kejaran setan merah Namun, tiba-tiba ia teringat dengan rang Dan rupanya pada saat itu rang tengah melakukan akupuntur bersama dengan Dain Dalam proses pengobatannya tersebut, rang menunjukkan setiap titik yang biasa diberikan akupuntur oleh ayahnya Dan barang tentu hal itu membuat rang menjadi sedih Karena ia mengingat momen ketika ayahnya masih memberikan akupuntur kepadanya Kepergian Dain ternyata sudah diketahui oleh ayahnya dan tentu hal itu membuatnya panik Dengan segera Hongdal menyuruh seluruh pembantunya untuk mencari keberadaan Dain Sementara itu, Dain sudah menyelesaikan proses akupunturnya Tiba-tiba saja bibirang datang Dan Dain yang ingin memperkenalkan diri harus mengurungkan niatnya Karena para pelayan ayahnya juga sedang berada di tempat tersebut Choi Woo yang melihat kepergian Dain penasaran dengan sosoknya Rang kemudian menjelaskan bahwa Dain adalah seorang tabib istana yang juga merupakan teman dekat dari ayahnya Di tempat lain, Dao Moon yang sudah sampai dari misinya menghadap atasannya Kegagalan dalam menjalankan misi membuat Menteri Yoon naik pitam dan memberikan beberapa pukulan kepada Dao Moon Menteri Kim yang tenang menyuruh semuanya untuk segera pergi karena ia akan mengurus Dao Moon secara pribadi Setelah semuanya pergi, Menteri Kim mendekat kepada Dao Moon dan menunjukkan bekas lukanya Menteri menegaskan bahwa ia tak akan segan membuat tangannya terluka untuk yang kedua kalinya Dao Moon paham betul dengan maksud Menteri Kim dan ia hanya bisa pasrah dengan menyerahkan nyawanya Namun Menteri Kim tak tertarik dengan kepala Dao Moon Menteri Kim memberi bocoran bahwa ia lebih tertarik dengan kepala Hongdal Bersamaan dengan hal tersebut, kondisi Pak Bambang mulai membaik Pak Bambang paham bahwa Choi Won sedang memiliki urusan Maka dari itu Pak Bambang tak mau merepotkan Choi Won lebih jauh lagi Sebelum pergi, Choi Won memberikan pesan kepada Pak Bambang untuk selalu meminum obat dan tidak usah khawatir Namun masalah baru muncul lagi Kali ini Dok Pal berhasil dibawa tapi ia tidak sendirian Kala itu Dok Pal yang sudah bersama Baikso membawa istrinya yang sedang sekarat untuk meminta bantuan Choi Won Sang istri yang masih sadar meminta Choi Won untuk lebih mementingkan keselamatan bayinya Tentu hal itu sangat berat bagi Choi Won Terlebih lagi Baikso yang mencari obat belum kunjung datang Ternyata Baikso dan Herman terlambat karena mereka tidak mengetahui secara pasti ciri dari obat yang diminta oleh Choi Won Kebetulan di sana ada Da'in yang tak sengaja mendengar Baikso menyebutkan nama dokter Choi Da'in dengan suka rela membantu asalkan ia dapat ikut bersama Baikso ke Choi Won Namun Herman sangat berhati-hati dengan Da'in karena tak ingin lokasi dari desa mereka diketahui oleh pihak biro investigasi Untuk meyakinkannya Da'in bersedia menutup matanya dengan kain Hari semakin sore Istri Dok Pal sudah tidak sadarkan diri Dok Pal dengan amarahnya menyalahkan Choi Won yang datang dan membahayakan keselamatan keluarganya Tentu Choi Won juga sempat terpancing Namun untungnya Baikso datang tepat waktu membawakan obat bersama dengan Da'in Kedatangan Da'in membuat Choi Won terkejut Sayangnya tak ada waktu untuk membicarakan kondisi rang Melihat kondisi istri Dok Pal yang semakin kritis membuat Da'in segera sat-sat-wat-wat membantu Choi Won Da'in mengecek nadi dari sang istri dan ia tidak dapat mendengar denyut nadi dari bayinya Keadaan gending tersebut membuat Choi Won harus memutar otaknya dan menyuruh Baikso untuk segera mencari obat aborsi Sebagai ayah, emosi Dok Pal tersulut dan mengira Choi Won akan menggugurkan anaknya Namun ternyata yang dipikirkan Choi Won adalah untuk menyelamatkan Janin dan ibunya Choi Won berpikir bahwa obat aborsi yang digunakan secara tepat dapat membuat Janin keluar dan dengan hal tersebut pendarahan ibunya juga dapat segera dihentikan Baikso yang faham lantas membawa Dok Pal untuk membantunya mencari obat tersebut Singkat cerita pengobatan tersebut berjalan sangat dramatis Hampir saja istri Dok Pal kehilangan kesadaran Namun untungnya Choi Won dapat memberikan motivasi yang membuat sang ibu dapat berjuang hingga akhir Bayi pun keluar dengan kondisi sehat dan sang ibu pun dapat selamat Semua perjuangan yang sangat melelahkan hari itu Membuat Choi Won sangat lega dan dirinya segera beranjak pergi dari situ Di tengah kesendiriannya tersebut Da In datang dan menemani Choi Won Choi Won meminta maaf kepada Da In sudah membuatnya menderita Namun Da In tak terlalu mempermasalahkannya Da In juga menceritakan bahwa penyelidikan ulang dibatalkan Dengan alasan pihak biro investigasi mengira Da In adalah pasangan dari Choi Won Dengan polos Da In menyebutkan bahwa ia tak cocok bila menjadi pasangan Choi Won Sejenak ecekan ringan itu membuat suasana menjadi santai antara keduanya Namun tiba-tiba Ternyata itu adalah salah satu anak buah Pak Bambang yang bernama Ateng Saat Ateng hendak melemparkan pisau untuk ketiga kalinya Tiba-tiba saja Baikso datang menghentikannya Ateng beralasan ia tidak akan membiarkan orang-orang ibu kota masuk pada wilayah ini Ia takut jika para pejabat tahu maka penghuni desa tersebut akan dalam bahaya Akan tetapi Baikso memarahi Ateng sebab ia mencoba membunuh orang yang telah menyelamatkan ayahnya Tak lama itu Pak Bambang datang dan menyuruh Baikso untuk pergi Sama seperti Baikso Pak Bambang juga memarahi Ateng atas dasar mereka telah menyelamatkan nyawanya Bahkan Pak Bambang menyuruh Ateng untuk membunuhnya sekarang jika memang ia ingin membunuh Choi Won Jika bukan karena mereka aku akan mati kata Pak Bambang Pak Bambang menegaskan agar tidak menyentuh Choi Won sedikitpun Setelah itu datanglah Hirman mendatangi Ateng Pak Bambang kemudian memberikan jabatan Ateng kepada Hirman dengan alasan Ateng telah bertindak dengan Sembrono Saat Pak Bambang pergi Hirman juga mengancam Ateng jika ia mencoba melakukan hal yang sama seperti tadi Di sisi lain Daen sangat menyayangkan kejadian tadi Bahkan di tempat terpencil pun banyak orang yang ingin membunuh Choi Won Daen kemudian dengan telaten menjahit baju milik Choi Won yang sedikit robek akibat lemparan pisau tadi Sembari menjahit Daen mengungkapkan bahwa kondisi rang agak memburuk walaupun sudah diakupuntur sesuai dengan yang diajarkan Choi Won Hal itu dikarenakan tekanan batin yang telah diderita oleh rang tidak mampu membuatnya lebih baik Daen menyuruh agar Choi Won membersihkan tuduhannya secepat mungkin Setelah itu Dok Pal menemui Choi Won secara pribadi Mula-mula Dok Pal mempertanyakan kenapa selama Choi Won di istana berpura-pura menjadi tukang obat bodoh Dok Pal merasa berhutang budi dan terus meminta maaf kepada Choi Won Kebaikan hati Choi Won membuat Dok Pal tersentuh Bahkan meski Dok Pal telah menjebaknya Choi Won masih sempat-sempatnya menolongnya Choi Won menjawab bahwa ia menolong istri dan anaknya adalah suatu kewajibannya sebagai tabib Lagi pula semua ayah akan melakukan hal tersebut kata Choi Won Dok Pal bersedia melakukan apapun bahkan jika ia harus terbunuh di tangan Choi Won Akan tetapi Choi Won tak sejahat itu Ia hanya meminta kebenaran tentang siapa yang membunuh Dosaeng Dok Pal menjawab bahwa yang melakukan semua itu adalah kepala pengawas yang tak lain itu adalah Menteri Kim Choi Won yang mengetahui itu lantas terkejut Begitu pula dengan Da In yang menguping di luar kamar Ia terkejut karena kita tahu Menteri Kim adalah orang yang dekat dengan ayah angkatnya Setelah sekian lama berpikir Dok Pal pun akhirnya menemui Choi Won Ia bersedia menceritakan semua kronologi kejadian kepada Putra Mahkota Kini ia sudah tidak pengecut lagi Sebagai kepala keluarga tentu Dok Pal tidak ingin membuat anaknya malu mempunyai ayah yang pengecut Kini tinggal memikirkan cara bagaimana Choi Won dan Dok Pal bisa pergi ke istana dan menemui Putra Mahkota Da In sepertinya mempunyai ide Rencana Choi Won dan Dok Pal tampaknya sudah dirasakan oleh Ratu Munjong Akan tetapi Menteri Kim menangkannya Ia yakin Dok Pal dan Choi Won tidak akan berhasil masuk ke istana hidup-hidup Menteri Kim kemudian menyerahkan sebuah surat kepada Ratu Surat tersebut ia dapatkan dari rumah Kaca Putra Mahkota Kita tahu bahwa di dalam tulisan tersebut terdapat kalimat yang menjelek-jelekan Ratu Sin berpindah pada Da In yang menemui Janggem Intinya Da In memberi tahu semuanya kepada Janggem Janggem kemudian mengajak Da In menemui Putra Mahkota dengan alasan mengantarkan obat Da In kemudian memberikan kue beras kesukaan Putra Mahkota Putra Mahkota heran mengapa Da In bisa tahu bahwa ia suka dengan kue beras Padahal makanan favorit Putra Mahkota tersebut yang tahu hanyalah beliau dan Choi Won Da In kemudian memberikan surat dari Choi Won untuk Putra Mahkota Di dalam surat tersebut Choi Won meminta agar Putra Mahkota menemuinya antara jam 11 sampai jam 12 Lokasinya di tempat yang biasa mereka lakukan dulu saat menikmati kue beras Di dalam surat tersebut Choi Won juga mengatakan bahwa ia akan membawa seseorang yang bisa menjernihkan ketidakadilannya Serta sebuah konspirasi sekelompok tertentu yang ingin meracuni Putra Mahkota Singkat cerita surat yang menjelekan Ratu sudah ada di tangan Raja In Jong Karena surat tersebut ditemukan di rumah kaca milik Putra Mahkota Alhasil Raja menuduh Putra Mahkota telah menjadi bagian dari orang-orangnya Jo Guangzhou Di depan Raja dan Ratu Putra Mahkota dengan keras menampik itu Putra Mahkota berkata bahwa Jo Guangzhou adalah guru semasa kecilnya Berkat dia Putra Mahkota mendapatkan banyak sekali pencerahan Raja marah karena menurutnya Jo Guangzhou adalah seorang pengkhianat Akan tetapi kemarahan Raja tersebut dinilai Putra Mahkota hanya pura-pura Menurut Putra Mahkota Raja menyesal telah mengeksekusi Jo Guangzhou Selain itu Putra Mahkota mengatakan bahwa Jo Guangzhou bukanlah pemberontak Pemberontak sebenarnya adalah orang yang mencoba meracuniku Kata Putra Mahkota yang jelas itu menyindir Ratu Sementara itu kita akan diperlihatkan dengan Domun dan para prajuritnya yang sudah tiba di Yangju Tentu itu atas dasar antisipasi Menteri Kim untuk memotong pergerakan Dokpal dan Choi Won Sin berpindah pada Choi Won yang berpamitan dengan Pak Bambang Karena tak tega Pak Bambang mengutus Baikso dan Hirman untuk menemani Choi Won dan Dokpal Pak Bambang memberikan info seorang penjaga istana yang bisa disuap hanya dengan mengucapkan password Malam pun tiba dan mereka tampak bersembunyi di depan gerbang sambil mengamati ciri-ciri yang telah diberikan oleh Pak Bambang Setelah mengetahui orangnya barulah Baikso mengucapkan passwordnya Sang penjaga paham dan meminta uang kepada Hirman Setelah itu barulah ia mengantarkan rombongan Choi Won Sementara itu putra mahkota diam-diam dengan pengawalnya keluar untuk menemui Choi Won Dan Choi Won yang sudah sampai di tempat lantas meminta agar Baikso dan Hirman segera pulang Akan tetapi Baikso seperti berat berpisah dengan Om Choi Won Sin berpindah pada Da In yang tak sengaja mendengar teriakan Menteri Yun Ia pun lantas kemudian menguping pembicaraan antara Menteri Yun dan Menteri Kim Dalam percakapan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa Menteri Kim tahu kedatangan Choi Won dan Dokpal Oleh karenanya Menteri Kim kali ini yakin bisa membunuh Choi Won dan Dokpal Pasti dari sahabat banyak yang bertanya kenapa Menteri Kim bisa tahu Sebab Menteri Kim sendiri diberitahu oleh Itang Sedangkan Itang memperoleh info dari sebuah anak panah yang melesat ke arahnya Lantas siapakah yang mengirim surat panah tersebut? Jawabannya nanti Da In yang mendengar itu lantas bergegas pergi menuju tengah hutan sembari berlari Sementara itu putra mahkota dan pengawalnya sudah tiba di tempat perjanjian Tak lama itu Choi Won datang dan disusul oleh Dokpal Putra mahkota sudah bisa menebak bahwa yang datang adalah si kura-kura Dokpal Mula-mula Dokpal memohon maaf karena telah melakukan perbuatan yang sangat keji Dokpal membenarkan bahwa kematian Do Saeng adalah sebuah konspirasi dengan tujuan untuk meracuni putra mahkota Saat putra mahkota bertanya siapa yang melakukannya Dokpal pun menjawab bahwa itu adalah perbuatan Menteri Kim dan pejabat Yun Putra mahkota marah dan bertanya apakah kau sanggup memberikan kesaksian ini kepada Raja Langsung Dokpal pun menyanggupinya Tak lama itu Da In datang dan melaporkan bahwa aktivitas mereka sudah diketahui oleh Menteri Kim dan Menteri Yun Saat mereka mencoba lari lalu tiba-tiba datanglah serbuan panah ke arah mereka Sayangnya salah satu panah tersebut mengenai punggung Dokpal Prajurit bertopeng pun kemudian bermunculan Untungnya disitu pengawal putra mahkota juga membawa banyak prajurit yang sudah ia posisikan pada titik-titik tertentu Sementara Dokpal tengah kesakitan Pertarungan terjadi antara kubu putra mahkota dan anak buah Menteri Kim Domun yang melihat Choi Won dari jauh lantas bergegas mendekatinya dengan tujuan untuk membunuhnya Namun hal itu tidak jadi ia lakukan sebab pandangannya tidak fokus karena ia melihat Da In juga ada disitu Akibat itu pengawal putra mahkota dengan cekatan menghalanginya dan menyuruh putra mahkota untuk segera pergi Dari sini bisa kita tebak bahwa Domun tampaknya ada rasa dengan Da In Di tengah pelariannya Choi Won mencoba menarik anak panah yang telah menancap pada Dokpal Putra mahkota dengan marah bertanya apakah Dokpal bisa diselamatkan Dengan tegas Choi Won menjawab bahwa ia yakin pasti bisa mengobatinya Putra mahkota berkeinginan untuk membawa Dokpal ke istana Tentu hal itu ditentang oleh Choi Won dengan alasan Menteri Kim berada di dalam istana Sehingga sudah barang tentu bukti penting seperti Dokpal akan diincar Akan tetapi putra mahkota tetap bersikeras Menurutnya dengan membawa Dokpal beliau dapat mengungkapkan semua kebenaran dihadapan Raja Langsung Da In membenarkan itu Ia menambahkan hanya dengan cara itu Choi Won, Rang, Dokpal dan putra mahkota semuanya bisa selamat Singkatnya akhirnya Choi Won menurut Choi Won dan Da In kemudian tengah berdua di tepi sungai Choi Won menyayangkan tindakan Da In yang tak mendampingi Dokpal Akan tetapi Da In mengatakan dibandingkan Dokpal ia lebih khawatir dengan Choi Won Karena Choi Won ini gak peka-peka akhirnya Da In pun memegang tangan Choi Won yang tengah bergetar Suasana keubuan pun memuncak antara mereka berdua Aksi saling pandang-memandang pun tidak dapat dihindarkan lagi Sembari meyakinkan Choi Won Da In mencoba menyeka darah yang ada pada wajah Choi Won Akan tetapi tiba-tiba saja Baikso datang di tengah-tengah mereka Tidak hanya itu, tak mau kalah si bocil Baikso langsung mengusap wajah Choi Won dengan ludahnya Herman kemudian datang dan menarik Baikso Sembari memandangi Da In dan Choi Won, Herman mengatakan bahwa mereka berdua saling menyukai Kabar kegagalan ditangkapnya Dokpal dan Choi Won telah membuat Menteri Kim kehilangan kendalinya Ia mendapatkan laporan jika Choi Won dan Dokpal sempat bertemu dengan Putra Mahkota di tengah hutan Tentu hal itu menjadi kesempatan emas bagi Menteri Kim untuk membuktikan bahwa Putra Mahkota bersekongkol dengan pengkhianat Ia pun kemudian menerobos masuk ke rumah kaca Putra Mahkota Manjutkan, ternyata Putra Mahkota sedang merawat tanaman Tentulah hal itu membuat Menteri Kim merasa tertipu Putra Mahkota bertanya mengapa Menteri Kim menerobos masuk ke rumah kacanya Menteri Kim beralasan jika ia khawatir dengan keselamatan Putra Mahkota Putra Mahkota menilai bahwa Menteri Kim sia-sia telah mengkhawatirkannya Beliau berkata meskipun Menteri Kim memberikan racun padanya akan tetapi sampai saat ini dirinya masih sehat Perkataan Putra Mahkota bak petir menyambar di siang bolong Setelah itu Putra Mahkota menemui Raja Putra Mahkota berniat akan membawakan saksi yang bisa mengatakan sebuah kebenaran tentang kematian Tabib Dosaeng Saat Raja menanyakan dimana saksi tersebut Putra Mahkota berkata bahwa ia sedang dirawat di suatu tempat karena sempat tertusuk panah oleh orang-orang yang ingin memfitnahnya Raja berpesan kepada putranya untuk merawat Dokpal dengan baik Raja Junjong sangat ingin mendengar apa yang bisa dikatakan dari mulut Dokpal Tindakan Putra Mahkota kali ini semakin tegas Demi untuk membuat Dokpal sehat kembali Beliau rela merawat Dokpal di ruangan khusus yang dijaga ketat oleh beberapa lapis pengawal Akan tetapi Putra Mahkota tak sadar jika disitu juga ada Kasim Huang yang notabenya adalah mata-mata dari Menteri Kim Kita beralih pada Dokpal yang sedang diobati oleh Janggem Janggem memohon kepada Putra Mahkota agar memanggilkan Dain untuk membantunya selama proses pengobatan Malam itu Jan turun dengan derasnya Meski sudah diajak berteduh oleh Baikso Nyatanya Choi Won tidak mau pergi hanya karena ingin menunggu kejelasan Singkatnya akhirnya Baikso dan Herman menyerah Mereka berdua pun meninggalkan Choi Won seorang diri Akan tetapi Baikso ternyata tidak ingin meninggalkan Choi Won begitu saja Ia justru berniat untuk menculik rang di biro investigasi Tentunya dengan tujuan agar Choi Won bisa melihatnya Meski dilarang oleh Herman, Baikso paham betul bahwa ia juga pernah berpisah dengan ayahnya Waktu ayahnya dipencara, Baikso mengaku hampir mati karena tidak bisa berjumpa dengan Pak Bambang Oleh karenanya Baikso menyimpulkan jika Choi Won tak segera bertemu dengan anaknya Mungkin saja ia akan segera mati Kita kembali lagi ke istana Terlihat Da-in tengah menuju ruangan Putra Makota Pergerakan Da-in rupanya diawasi langsung oleh Kasim Buang dan dilaporkan kepada Menteri Kim and the Gangs Kini Menteri Kim faham betul jika Da-in adalah suksesor bagi Putra Makota untuk mengungkap kasus ini Kim berpindah pada Baikso yang telah sampai di tempat biro investigasi Aksi Baikso yang berjalan di atas atap membuat sekuriti tahu keberadaannya Akan tetapi beruntung Herman datang pada waktu yang tepat Kerjasama epik antara mereka berdua membuat Baikso berhasil masuk ke ruangan budak Saat itu ia melihat Rang yang masih belum tidur Rang mengangguk saat ditanya apakah dirinya benar adalah Putri Choi Won Tak lama itu Choi Woo memergoki Baikso yang sedang memanggul Rang Baikso yang tak ingin rencananya gagal lantas mengajak Choi Woo juga ikut bersamanya Singkatnya mereka berhasil melompat pagar Baikso menyuruh Choi Woo dan Rang untuk menuju tempat dimana Choi Won berada Choi Won kaget begitu melihat anaknya yang sudah sangat ia rindukan tengah memanggilnya Pertemuan mereka dihiasi dengan melontarkan kalimat kerinduan masing-masing Choi Woo dan Baikso yang melihat itu pun juga ikut terharu Choi Woo meminta agar Choi Won membawanya lari bersama-sama Choi Won menenangkan Choi Woo dengan mengatakan bahwa sebentar lagi semua kebenaran akan terungkap Ia tak ingin membawa kabur adik dan anaknya karena takut itu hanya akan menyulitkan mereka Rang faham akan semua itu Oleh karenanya ia menyuruh ayahnya agar segera datang menjemputnya jika masalahnya sudah selesai Perpisahan untuk yang kesekian kali membuat Rang dan ayahnya diselimuti tangisan Sin berpindah pada Jung Won yang mengetahui seluruh penjaganya tengah tergeletak Ia pun lantas masuk ke ruangan budak dan tidak mendapati Choi Woo dan Rang Saat Jung Won hendak mengerahkan pasukannya tiba-tiba saja Rang dan Choi Woo datang Jung Won pun lalu menginterogasi mereka berdua Sayangnya antara Choi Woo dan Rang memiliki jawaban yang berbeda Meski tahu jika Rang telah berbohong namun Jung Won merasa tak tega dengan Rang Ia pun menyuruh Rang untuk kembali ke ruangannya dan menyeret Choi Woo untuk diinterogasi Jung Won mengeluarkan pedangnya dan mengancam Choi Woo untuk mengatakan kebenarannya Akan tetapi Choi Woo tetap tidak mau mengakuinya Jung Won yang marah kemudian mendekati Choi Woo Ia memegang wajah Choi Woo dengan pandangan yang sangat tajam Setelah itu Jung Won menyuruh Choi Woo agar mengobati lukanya Kegagalan yang diterima Menteri Kim dan gengnya tidak serta-merta membuat mereka menyerah Kali ini Menteri Kim meminta Da-in untuk menjadi kaki tangannya Sebagai ayah Hong Dal sebenarnya sangat keberatan Akan tetapi ia tidak bisa menolak lantaran sudah banyak kesalahan yang ia buat Saat pagi tiba Da-in pulang dan hendak menemui Hong Dal Dalam perjalanannya Da-in melihatnya dari kejauhan Ia mengingat dan tahu betul bahwa Da-in ada pada posisi Choi Won Saat Da-in menemui Hong Dal ia bertanya apakah ayahnya juga ikut terlibat dalam pembunuhan Do-sang Hong Dal tidak mau mengaku Ia justru mengingatkan Da-in atas kebaikan Menteri Kim Ceritanya Da-in ini kan seharusnya ditangkap atas tuduhan pembelaan pada Choi Won Terlebih isu yang beredar bahwa Da-in dan Choi Won adalah sepasang kekasih Akan tetapi kala itu Hong Dal meminta kekuasaan Menteri Kim untuk membebaskan putri angkatnya itu Dari semua kejadian tersebut intinya Hong Dal meminta agar Da-in membalas kebaikan Menteri Kim Kesokan harinya Rang dengan sembunyi-sembunyi pergi ke suatu tempat dengan membawa kantung pemberian ayahnya semalam Di belakangnya sudah ada Jung Won yang diam-diam mengikutinya Ternyata Rang menemui Da-in di tempat biasa Saat Rang hendak menyerahkan kantungnya pada Da-in Tiba-tiba Jung Won datang merampas kantung tersebut Di dalam kantung tersebut Jung Won menemukan sebuah kertas yang ia kira adalah surat rahasia Akan tetapi Rang bergegas mengambilnya dengan beralasan bahwa kertas itu adalah lukisan bunga kesukaan mendiang ibunya Akan tetapi Jung Won tetap tak mempercayainya Ia kemudian memanggul paksa Rang untuk menjauhkannya dari Da-in Rang pun teriak sembari menggoyang-goyangkan kakinya Ternyata tujuan Rang menggerakkan sepatunya tak lain karena sengaja menjatuhkan sepatu jeraminya Setelah sepatu tersebut terjatuh Rang memberikan isyarat kepada Da-in agar segera mengambilnya Setelah sepatu tersebut diambil ternyata terselip kertas di dalamnya Da-in kemudian membawa kertas tersebut ke suatu tempat dan membacanya Surat tersebut adalah permohonan dari Chai Won agar memberitahu kondisi dokpa lewat saudagar yang sudah ia kenal di pasar Di akhir surat tersebut Chai Won berterima kasih kepada Da-in karena ia adalah satu-satunya penyelamatnya Sin berpindah di kediaman Pak Bambang Mengejutkan, ternyata disitu ada Chun Bong Ada fakta menarik ternyata Chun Bong ini adalah tabib yang biasa mengobati keluarga Pak Bambang Chun Bong yang saat itu melihat luka Pak Bambang sembuh dengan cepat Hal itu membuatnya merasa iri dengan tabib yang telah mengobati Pak Bambang Merasa diduakan alhasil Chun Bong pun ngambek dan menyuruh Pak Bambang agar tidak lagi mencarinya Di luar terlihat Chai Won yang kembali ke markas Pak Bambang Saat itu kebetulan Chun Bong yang sedang lewat melihatnya Ateng pun juga melihat dan sepertinya tak suka kalau Chai Won kembali dengan selamat Ia pun kemudian flashback Ternyata orang yang telah memberitahu kepergian Chai Won dan Dok Pal ke istana adalah Ateng itu sendiri Sin berpindah pada Chai Won yang tengah termenung Tiba-tiba ia dihampiri oleh Chun Bong Chai Won ingat betul bahwa Chun Bong adalah orang yang pernah dibawa putra mahkota ke rumahnya untuk berobat Kini Chun Bong sadar bahwa Chai Won adalah seseorang ahli akupuntur Sebagai tanda rasa terima kasih kepada Chai Won karena pernah menyelamatkannya Chun Bong pun lantas memberikan kantung yang isinya adalah sebuah lencana untuk bisa masuk ke istana Dengan lencana tersebut tentu membuat Chai Won sangat ingin pergi ke istana Ia kemudian bertanya kepada Pak Bambang apakah dirinya memiliki pakaian budak Sayang sekali Pak Bambang tidak pernah mencuri barang-barang seperti itu Sin berpindah di pasar Terlihat Dain yang tengah berbelanja dikejutkan dengan orang yang mirip dengan Chai Won jika dilihat dari belakang Dain heran mengapa seorang budak memakai pakaian yang mirip dengan Chai Won Setelah melihat bekas jahitan dan uang yang telah disembunyikan budak tersebut Barulah Dain faham bahwa Chai Won telah menukar bajunya dengan baju budak tersebut Berbekal informasi yang didapat dari budak tadi Dain pun mencari Chai Won di tengah ramainya pasar Tak jauh dari tempat tersebut Jung Won terlihat tengah menginterogasi Choi Woo Jung Won yang tak sengaja melihat Dain lantas penasaran Apalagi saat itu Dain tengah melihat Chai Won memakai baju budak Dain pun lantas berlari ke arah Chai Won Tak mau kehilangan petunjuk Jung Won pun kemudian mengejar Dain yang tengah bergerak mencurigakan Singkatnya Dain sadar dan melihat Inspektur Jung Won berada di sisi kirinya Tak lama itu Choi Won juga muncul di hadapannya Dain bingung harus bertindak bagaimana Jika ia menghampiri Choi Won sudah barang tentu Jung Won akan mengetahuinya Dain yang tahu bahwa Jung Won tengah memperhatikannya memberikan kode kepada Choi Won untuk menemuinya di tempat lain Tentu Jung Won yang melihat mangsanya sangat senang dan ingin segera mendapatkan petunjuk Sayangnya ia harus mengurungkan niatnya karena melihat Choi Woo yang tengah digoda oleh para preman pasar Choi Woo yang ketakutan hanya bisa memberikan alasan bahwa dirinya sudah memiliki suami Namun baju Choi Woo yang menandakan bahwa dirinya adalah seorang budak membuat para preman menertawakannya Jung Won kemudian datang pada waktu yang tepat Dan Choi Woo kemudian memanfaatkan hal tersebut dengan berlari ke arah Jung Won sembari mengatakan bahwa Jung Won adalah suaminya Sementara itu Choi Won dan Dain dapat bertemu tanpa terkejar oleh Jung Won Dain sangat khawatir dengan Choi Won karena bisa saja penyamarannya terbongkar dengan mudah Namun Choi Won tak sabar dan ingin segera menyelamatkan Dok Pal agar ia bisa bersamarang secepat mungkin Tindakan gegawa tersebut ditentang oleh Dain karena sebenarnya Jung Won berada di dekat mereka Dain menenangkan Choi Won agar tidak bertindak sendiri Karena jika Choi Won tertangkap maka rencana mereka akan menjadi sia-sia Usainya menemui Choi Won, Dain kembali ke istana Salah satu teman yang khawatir memberikan kabar buruk kepada Dain bahwa pihak atasan akan melakukan pengunduran diri kepada Dain esok hari Belum sempat mendapatkan detail informasi salah satu teman lainnya memanggil Dain karena Menteri Kim tengah mencarinya Setibanya di tempat Menteri Kim Dain mengingat perkataan ayah angkatnya bahwa ia harus memberikan balas budi kepada Menteri Kim Namun Dain tak serta-merta akan memberikan balas budi tersebut Ia memberikan syarat kepada Menteri Kim bahwa jika dirinya tidak dikeluarkan dari rumah sakit istana Maka ia akan bersedia menjadi pengikut setia Menteri Kim Kejadian tersebut segera ia ceritakan kepada Janggem yang tengah mengobati Dok Pal Janggem khawatir dan takut jika Menteri Kim masih menaruh kecurigaan kepada Dain Namun Dain sudah memiliki rencana agar dirinya mendapatkan kepercayaan Menteri Kim Ia hanya harus berpura-pura mengkhianati Janggem Perbicaraan tersebut terpaksa berhenti karena Pangeran datang menjenguk keadaan Dok Pal Dari laporan Janggem dapat diketahui bahwa pendaraan Dok Pal sudah berhenti namun luka panahnya terlalu dalam Pangeran ingin agar Dok Pal bisa disembuhkan dan meminta apa yang bisa Pangeran bantu Kesempatan itu segera Janggem ambil dan ia memohon kepada Pangeran untuk mengizinkan Dain masuk ke perpustakaan terlarang Guna mencari buku pengobatan Hari yang sudah sore membuat Dain tak enak dengan Pangeran yang mau menemaninya mencari buku Dain memberitahu Pangeran bahwa dia bisa mencari buku itu sendirian Akan tetapi Pangeran tak memperdulikan hal tersebut dan ganti bertanya mengenai keadaan Rang Walau Dain berhasil memberikan aku puntur setiap hari Sayangnya keberadaannya diketahui oleh Jung Won dan hal itu membuatnya dilarang untuk masuk ke dalam biro investigasi Pangeran berhati dengan kondisi anak temannya itu Ia berniat untuk menemui Jung Won secara langsung Sebelum berpisah Pangeran memberikan buku tentang Sutarma yang pernah dicari oleh Choi Won guna mengobati penyakit anaknya Sementara itu secara tak sengaja Choi Won bertemu dengan teman lamanya yang pernah menyelamatkannya dulu Ya dia adalah Pildu yang kala itu terlihat sedih Lalu perbincangan pun berganti di dalam rumah Choi Won merasa sungkan karena dulu ia sudah sangat merepotkan sahabatnya itu Pildu dengan gelagat yang mencurigakan tidak mempermasalahkan hal tersebut dan mencoba mengerti apa yang diderita oleh Choi Won Walau terlihat sedang banyak pikiran Pildu tetap berpikir objektif dan menyuruh temannya agar tidak gegabah untuk memasuki istana Namun wajah khawatirnya tak bisa ditutupi Pildu meminta Choi Won untuk tetap berada di ruangan dan dirinya akan keluar dengan alasan mencarikan solusi bagi temannya yang ingin masuk ke istana Dari sinilah kita diberi petunjuk bahwa kekhawatiran Pildu disebabkan oleh ancaman Menteri Kim yang sudah tahu mengenai keluarga Pildu Namun setelah Pildu mengajak Itang ke rumahnya Choi Won sudah pergi tanpa memberikan salam kepada Pildu Choi Won yang sudah jauh di perjalanan berbicara dalam hati untuk tak ingin lagi memberikan beban kepada sahabatnya Sayangnya hal tersebut berimbas kepada Pildu yang dianggap berbohong oleh Itang dan pasukannya Di tengah kesialannya tersebut Pildu tak menyesali perbuatannya Malahan sebaliknya Pildu sangat bersyukur karena sahabat karibnya sudah pergi dan dapat selamat dari niat buruknya tersebut Keesokan harinya Sin berpindah di kampung bandit Terlihat para warga masyarakat disana yang tengah semangat berlatih bela diri Tak terkecuali dengan Baikso dan Herman Di tengah latihannya tersebut Baikso tak bisa fokus karena fikirannya tengah dipenuhi oleh sosok Choi Won Sementara itu di pihak istana Menteri tengah menemui Pangeran untuk mempertemukannya dengan dokter pengganti dosaeng Kali ini Pangeran tak sungkan untuk menyindir Menteri dengan menyebutkan bahwa dokter yang ia kirimkan sangat patuh terhadap Menteri Kim Tanya itu Pangeran juga menambahkan bahwa apakah kondisinya yang sehat mampu untuk meminum racun lagi Untuk mempertahankan kedoknya Menteri Kim bersikap tak tahu di depan Pangeran Momen itu juga menjadi hal yang menguntungkan bagi Menteri Kim Karena secara tak sengaja dok pal batuk saat proses pengobatan Akibatnya kabar ini segera sampai pada sang ratu dan membuat beliau sadar bahwa janggem yang tak pernah mengobati raja Tengah ditugaskan untuk mengobati dok pal kala itu Ratu tak ingin kejahatannya terbongkar dan menyuruh Menterinya untuk membungkam dok pal bagaimanapun caranya Bersamaan dengan itu pihak Chun Bong tengah mengadakan rapat dengan fraksinya Dalam rapat terbatas tersebut Para anggota Chun Bong ingin agar dok pal bisa segera mengungkapkan kebenaran Berbeda dengan Chun Bong Menteri Yun yang sangat gegabah mengusulkan agar untuk mengutus seseorang dan membunuh dok pal secara diam-diam Jelas pertumpahan darah yang dapat melibatkan putra mahkota hanya akan ratu lakukan dalam kondisi yang paling mendesak Sampai pada waktunya tiba ratu memutuskan untuk terus bersama raja dan tak akan membiarkan dok pal mendekat Karena jika sampai dok pal membeberkan semua fakta kepada raja Ratu tak akan segan untuk menghilangkan nyawa dua menterinya Sementara itu pangeran juga dibuat resah karena Menteri Kim yang tahu keberadaan dok pal Untuk mengantisipasi hal tersebut Dain rela berpura-pura menjadi bawaan Menteri Kim sembari mengulur waktu untuk kesembuhan dok pal Dain memerankan perannya dengan baik Sesuai rencana Dain memberikan informasi bahwa dok pal tengah dirawat dan kondisinya belum bisa ia simpulkan karena kemampuannya yang kurang memadai Mulanya Menteri Kim tak terima karena informasi yang diberi Dain kurang spesifik Namun Dain beralasan bahwa ia lebih baik memberikan alasan yang samar daripada sebuah info kebohongan Hal itu membuat Menteri Kim terdiam dan Dain dapat lolos dari kecurigaan Menteri Kim Setelah Dain pergi Menteri Yun heran kepada sahabatnya yang seharusnya dapat menyuruh Dain secara langsung untuk membunuh dok pal Tapi Menteri Kim tak ingin tergesa-gesa Karena sejatinya ia belum sepenuhnya percaya dengan Dain Di sisi lain ibu tiri Choi Won yang bernama Lasmini tengah melarikan diri mencari rumah sewaan Secara kebetulan ia bertemu dengan Makpeng yang saat itu menjadi penjualnya Perlu diketahui Lasmini ini sengaja melarikan diri karena tak mau berkumpul dengan keluarga Choi Won yang berstatus sebagai budak Namun karma patut didapat oleh perempuan paruh bayi itu Lasmini yang dahulu meninggalkan keluarga demi keselamatan pribadi Kini harus dibawa ke pihak biro investigasi karena melakukan perdagangan ilegal dengan Makpeng Tentu Lasmini yang sadar bahwa dirinya ditipu marah besar kepada Makpeng Namun seketika amarahnya surut saat ia tahu bahwa disana terdapat Choi Woo Walau tak mengatakan sepatah kata Choi Woo melampiaskan kemarahnya dengan menyiram mantan ibunya tersebut Sementara itu pangeran tengah mengalami krisis Kali ini dokpal dinyatakan terkena tetanus dan memiliki kemungkinan sangat sedikit untuk bisa selamat Tentu hal ini sangat wajar ya guys Karena pada masa tersebut pengobatan masih sangat sederhana Pangeran sangat frustasi dan ia hanya terfikirkan satu cara untuk membuat dokpal dapat sembuh sekali Pangeran mengusulkan kepada Janggem untuk membawa Choi Won ke istana Sayangnya hal tersebut sangat beresiko karena dapat membuat pangeran terjebak ke dalam fitnah pengkhianatan Dain sebagai orang yang memiliki akses komunikasi dengan Choi Won segera memberikan kabar buruk tersebut kepadanya Sebelum kabar itu sampai, Choi Won masih khawatir dengan kondisi anaknya yang semakin memburuk Ia dibuat lebih pusing lagi ketika Baekso datang membawa kertas yang menginformasikan bahwa dokpal tengah terkena tetanus Di sisi lain setan merah tengah berbincang-bincang dengan Menteri Kim Setan merah termakan fitnah dari Menteri Kim bahwa pangeran terlalu mengikut sertakan urusan pribadinya dengan permasalahan ini Menteri Kim juga membujuk setan merah untuk membawakan anak Choi Won ke rumahnya Menteri Kim berdalih bahwa Choi Won lebih mudah menerobos keamanan biro investigasi dibanding dengan keamanan rumahnya Tidak hanya itu, Menteri Kim juga menguatkan pendapatnya dengan mengiming-imingi setan merah bahwa tindakan tersebut dapat digunakan untuk memancing Choi Won keluar dari sarangnya Singkat cerita dalam rangka penyamarannya untuk masuk ke istana, Choi Won berniat memberikan beberapa sengatan lebah pada wajahnya Chun Bong yang baru datang memberikan penawar sengatan lebah supaya Choi Won tidak mengalami alergi Setelah wajahnya berubah menjadi bentol-bentol, ia pun kemudian menuju istana Menyamar sebagai budak dan membawa rencana yang diberikan Chun Bong untuk bukti membuat Choi Won dengan mudah masuk istana Mula-mula ia menemui Da In untuk meminta diantarkan ke tempat dok palirawat Da In yang khawatir terhadap kesehatan Choi Won menimbulkan suara yang keras di malam hari Hingga ratu pun datang menghampirinya Ratu heran mengapa Da In berada di istana timur Da In beralasan akan membawakan obat kepada putra mahkota Ratu yang mengetahui itu lantas meminta obat tersebut dari Da In dan akan mengantarkannya sendiri kepada putra mahkota Saat ratu melangkah dia sempat curiga dengan Choi Won Terlebih saat Choi Won berdiri ia sempat menjatuhkan obat penawar sengatan lebahnya Ratu sempat curiga dan menyuruh Choi Won mengangkat kepalanya Beruntung wajah Choi Won yang sudah berubah menjadi buruk rupa membuat ratu percaya Saat ratu tiba di kamar putra mahkota Terlihat Kasim Huang melarang ratu untuk masuk ke kamar putra mahkota Mengetahui itu ratu murka dan menyuruh dayangnya untuk menampar Kasim Huang Saat dayang tersebut hendak menampar Kasim Huang tiba-tiba saja putra mahkota datang Putra mahkota menyuruh dayang tersebut untuk menamparnya terlebih dahulu jika ingin menampar Kasim Huang Tentu baru kali ini ratu melihat langsung putra mahkota menentang perintahnya Ratu kemudian menjodorkan obat tersebut kepada putra mahkota dengan tujuan agar dokpal meminumnya Ratu meminta kepada putra mahkota agar diperkenankan juga untuk mendengar kata-kata yang keluar dari mulut dokpal jika ia sudah sembuh Atau jika perlu ratu sendiri yang akan mengatakannya kepada putra mahkota Putra mahkota kemudian dengan berani menebak isi hati ratu yang ingin membuat anak kandungnya menjadi raja Oleh karenanya dia ingin membunuh putra mahkota Sontak tebakan dari putra mahkota membuat ratu kaget Ia seperti syok dan tak menyangka jika putra mahkota sudah tak mempercayanya lagi Kini hubungan ratu dan putra mahkota benar-benar terjadi persilisian yang nyata Sebagai contoh, putra mahkota yang biasa memanggil ratu dengan sebutan ibunda Kini telah memanggilnya dengan sebutan yang mulia ratu Tentu ini adalah sebuah panggilan yang bisa dibilang sebuah sindiran Bagaimana tidak, calon raja seperti putra mahkota saja memanggil ratu dengan sebutan yang mulia Di sisi lain, Choi Won yang kala itu sedang meminum penawar sengatan lebah Tak sengaja mendengar percakapan antara Menteri Kim dan Pejabat Yun Choi Won mendengar begitu jelas bahwa dua menteri itu sedang membicarakan bukti pembunuhan yang ia lakukan terhadap dosaing Kini Choi Won semakin yakin Ia memberitahu Da In bahwa orang yang menusuk dosaing adalah Menteri Kim Setelah itu Da In mengantar masuk Choi Won ke kamar dokpal Saat Choi Won tengah mengobati dokpal, putra mahkota terus mengingatkan status Choi Won yang saat ini menjadi pengkhianat negara Tentu hal itu akan membahayakan semua orang yang ada di situ jika Choi Won tertangkap Putra mahkota kemudian bertanya apakah dokpal masih bisa diselamatkan Choi Won tidak bisa memastikan dengan yakin Yang ia minta kepada putra mahkota agar jangan sekali-kali membiarkan Menteri Kim masuk ke ruangan itu Choi Won memberitahu bahwa orang yang telah menusuk dosaing adalah Menteri Kim itu sendiri Putra mahkota sempat berpikir Jika memang Menteri Kim mempunyai bekas luka di tangannya maka itu sudah sangat menguatkan bukti Akan tetapi Da In menampik hal itu Menurutnya mayat dosaing yang sudah membusuk akan sulit untuk diautopsi ulang Kemudian saat larut malam kita akan diperlihatkan dengan Itang dan prajuritnya yang tengah memaksa mengambil rang dari Choi Woo Kala itu Choi Woo berteriak tak terima dan meminta agar jungguan sendiri yang datang kepadanya Agen tetapi Itang tak menghiraukannya dan langsung bergegas membawa rang untuk dibawa ke kediaman Menteri Kim Sebenarnya Jung Won bersembunyi di sekitar situ Jung Won tak turun tangan langsung karena sepertinya ia tak tega melihat Choi Woo dan Rang Keesokan harinya Choi Won berniat akan mengobati tetanus dokpal menggunakan racun Da In dan putra mahkota sempat ragu Agen tetapi Jang Gem yang tahu tentang pengobatan faham betul bahwa memang tidak ada cara lain untuk mengatasi ini Sedangkan di sisi lain Choi Woo memarahi Jung Won yang tidak berperi kemanusiaan Setelah tega menuduh kakaknya kini anak yang tidak bersalah juga ikut terlibat Choi Woo terus melontarkan ucapan yang membuat Jung Won menjadi tak enak hati Kini Rang dikurung di sebuah gudang yang terletak di area perumahan Menteri Kim Yang menangis dan terus memanggil nama ayahnya Shin berpindah pada Da In yang tengah melapor pada Menteri Kim Dalam laporan tersebut Da In meminta maaf karena tidak bisa memberikan laporan terkait keadaan dokpal Da In beralasan bahwa putra mahkota melarang siapapun untuk masuk ke istana timur Menteri Kim faham betul akan hal itu Ia kemudian memberitahu Da In bahwa kini Rang telah dikurung dan dijadikan budak pribadinya Oleh karenanya Menteri Kim meminta Da In agar mulai sekarang selalu datang ke rumahnya untuk memastikan kesehatan Rang Tentu hal itu membuat Da In bingung Apakah ia harus diam saja ataukah justru memberitahu Choi Won Pada malam harinya terlihat Kasim Wang tengah bersekongkol dengan Menteri Yun Di saat Menteri Yun mengalihkan perhatian pengawal putra mahkota Kasim Wang bertindak sebagai orang yang akan membunuh dokpal Choi Won yang tahu bahwa ada seseorang yang akan masuk pun lantas segera bersembunyi Kasim Wang yang berhasil masuk kemudian menyekap dokpal dan dilihat langsung oleh Choi Won dari persembunyianya Dalam proses penyekapan tersebut Kasim Wang sempat melihat kantong peralatan medis milik Choi Won Choi Won yang melihat itu marah dan sempat akan menimpu Kasim Wang dari belakang Beruntung suara putra mahkota terdengar dari luar sehingga Kasim Wang buru-buru keluar Setelah Kasim Wang keluar, Choi Won kemudian memeriksa denyut nadi dokpal Beruntung dokpal masih bisa bernafas Choi Won kemudian melaporkan kepada putra mahkota tentang kejadian yang baru saja ia alami Putra mahkota yang mengetahui bahwa Kasimnya juga berhianat lantas menjadi lemah lunglai Sementara itu pada pihak Menteri Kim and the Gang setengah mendapatkan laporan dari Kasim Wang Bahwa ia telah melihat kantong peralatan milik Choi Won Mereka menyimpulkan mungkin saja Choi Won ada di situ Dengan adanya bukti tersebut, kini Menteri Kim tinggal selangkah lagi menjebak putra mahkota dengan tuduhan bekerja sama dengan penghianat Terlebih, Menteri Kim telah mendapatkan dukungan langsung dari Ratu Munjong Di luar terlihat pangeran Gyeong Won yang tak sengaja lewat tengah menguping pembicaraan Menteri Kim Dari percakapan tersebut, pangeran mendengar tentang persoalan kematian tabib pribadi kakaknya Pangeran Gyeong Won juga mendengar tentang putri Choi Won yang tengah dipenjara di gudang pribadi Menteri Kim Dalam perjalanan pulang, pangeran Gyeong Won terus berpikir sebenarnya siapa yang membunuh tabib pribadi kakaknya Tak lama itu terdengar suara memanggil namanya dengan sebutan Tuan Muda Ya, itu adalah Rang Rang meminta kepada pangeran Gyeong Won agar membukakan kuncinya Rang mengatakan bahwa ia harus pergi ke biru investigasi untuk menunggu jemputan ayahnya Dari situ pangeran menebak pasti ayah Rang adalah seorang pembunuh tabib pribadi kakaknya Rang mencoba menjelaskan kepada pangeran bahwa ayahnya bukanlah pembunuh Agan tetapi pangeran justru mengatai ayah Rang sebagai penjahat dan akan dihukum dan dipenggal di istana Mendengar perkataan tersebut membuat Rang terjatuh dan pingsan Hal itu membuat pangeran penasaran dan memanggil-manggil nama Rang Untunglah Menteri Yun yang sedang lewat melarangnya Menteri Kim mengatakan bahwa tempat ini tak pantas untuk pangeran Saat pangeran Gyeong Won tengah dibawa pergi oleh Menteri Yun Di situ Menteri Kim kemudian berunding dengan Hong Dal tentang rencana mereka menyewa pembunuh bayaran dari Ming Hong Dal memberikan info bahwa pembunuh bayaran kali ini sangatlah profesional Bahkan bisa dibilang belum pernah gagal sekalipun Tak lama itu Da In pun datang Sebuah budak memberitahukan kepada Menteri Kim bahwa Rang tengah muntah darah dan tak sadarkan diri Da In kemudian menghampiri Rang yang kala itu tengah menyebut nama ayahnya Ia khawatir jika perkataan tuan muda yang baru saja ia dengar memang akan terjadi pada ayahnya Setelah itu Rang kemudian pingsan Tampaknya pangeran Gyeong Won sudah tahu konflik antara Putra Mahkota dan Ratu Jika saja ia tidak terlahir maka hubungan Putra Mahkota dan Ratu pasti akan baik-baik saja Untuk menenangkan hati sang adik Putra Mahkota kemudian hendak mengunjungi Ratu yang sedang sakit Di tempat lain kini Dokpal akhirnya sudah siuman Tentu hal itu menjadi sebuah harapan bagi Choi Won Dokpal kemudian meminta agar Choi Won memanggilkan Putra Mahkota Pengawal kemudian bergegas pergi mencari Putra Mahkota yang saat itu sedang menuju kepada Ratu Secara bersamaan pembunuh bayaran Menteri Kim mulai melancarkan aksinya untuk membunuh Dokpal Satu persatu penjaga Istana Timur dapat dilumpuhkan dengan mudah Setelah itu Menteri Kim datang di tengah-tengah pembunuh bayaran tersebut Ternyata Ratu sengaja sakit karena memang untuk menarik perhatian Putra Mahkota agar menjauh dari Istana Timur Di dalam Dokpal yang sudah sembuh berterima kasih kepada Choi Won karena lagi-lagi Choi Won telah menolongnya Tak lama itu tiba-tiba saja Ya si bocah tuan akal Menteri Kim tiba-tiba masuk bersama dua pembunuh bayaran Tentu kedatangan Menteri Kim membuat Dokpal dan Choi Won terkejut Hubungan Putra Mahkota dan Ratu Munjung yang tidak membaik membuat Pangeran Gyeongwon sedih dan ingin meredam persatuan mereka Tak lama itu tiba-tiba ada sebuah kabar dari kamar Putra Mahkota yang mengharuskan Putra Mahkota bergegas Sayangnya ia harus keduluan Menteri Kim yang sudah dulu menerobos masuk Beruntung di balik tirai sudah ada prajurit Putra Mahkota Baguhantam pun akhirnya terjadi Lagi-lagi nasib baik masih berpihak pada Choi Won Prajurit Putra Mahkota berhasil membunuh tentara bayaran Menteri Kim Sedangkan Menteri Kim yang tak mau kedoknya terbukar lagi Lantas mengambil kesempatan untuk menusuk prajurit Putra Mahkota dari belakang Kini tinggal Choi Won, Dokpal, dan Menteri Kim Saat itu Choi Won melihat luka di tangan Menteri Kim yang mengindikasikan siapa pembunuh dosa yang sebenarnya Tapi ia mendadak tidak berdaya ketika mendengar putrinya menjadi Sandra Menteri Kim mengancam keselamatan rang jika Choi Won tidak bisa membunuh Dokpal dalam waktu dua hari Choi Won mendapat pilihan sulit terlebih Putra Mahkota hanya menaruh harapannya pada keselamatan Dokpal Dan orang-orang yang bertanggung jawab atasnya adalah Choi Won itu sendiri Choi Won yang frustasi ingin menemui Da In untuk menanyakan kondisi putrinya Setelah mendengar kabar Choi Rang yang semakin parah Choi Won lantas menitipkan surat untuk meminta bantuan orang-orang di kampung bandit Pak Bambang sangat tidak merestui Baikso turun langsung karena terlibat dengan Menteri Kim Ia memerintahkan Hirman untuk mengambil alih Walaupun begitu ia tetap pergi secara diam-diam Sayangnya kali ini mereka harus kembali dengan tangan kosong karena Rang saat ini tengah berada di istana Tujuan Menteri Kim hanya ingin menunjukkan betapa parah putrinya sehingga Choi Won bisa lebih cepat membunuh Dokpal Choi Won semakin sedih ketika melihat putrinya yang tidak berdaya justru dimanfaatkan oleh orang-orang jahat demi kepentingan pribadi Di sisi lain, para bandit yang tidak menemukan Rang di rumah Menteri Kim mendapatkan ide dari Chun Bong untuk memasuki istana dengan menyamar sebagai pedagang Walaupun begitu mereka masih belum mendapatkan Rang Gadis kecil itu sendiri tengah dirawat oleh Da'in yang sepertinya sedang memiliki rencana dengan Choi Won Choi Won yang sudah berpikir keras tidak bisa membunuh Dokpal hanya untuk Menteri Kim Namun saat ia hendak pergi tiba-tiba Dokpal sudah mengebuskan nafas terakhirnya Tidak punya pilihan, Choi Won langsung meninggalkannya untuk melanjutkan rencana bersama Da'in Putra mahkota yang menemukan Dokpal dalam keadaan tidak bernyawa Menyimpulkan ini semua adalah perbuatan Menteri Kim dan mengira saat ini tengah membawa Choi Won bersamanya Padahal Choi Won masih berjuang untuk menentang Menteri Kim dan akan membawa Rang kabur setelah membekuk para penjaga Di tengah pelarian mereka hampir ketahuan penjaga istana Dan tiba-tiba muncullah Ba'ikso dan Herman yang tiba dari kegelapan Walaupun begitu masih ada utusan Menteri Kim yang mengejar mereka Herman langsung melawannya sedangkan Choi Won dan Ba'ikso harus lekas pergi menyelamatkan Choi Rang Dari serangkaian korban yang jatuh Putra mahkota merasa sangat sedih dan terus menyalahkan dirinya sendiri Da'in datang untuk menenangkan Putra mahkota dengan menceritakan situasi Choi Won saat ini Menurut perkiraannya Choi Won sudah berhasil kabur dari istana bersama putrinya Seorang penjaga juga menemukan kantong milik Rang yang berisikan tanda Ratu Munjong di dalamnya Dari peristiwa tersebut Putra mahkota mulai salah faham Mengira Ratu memberikan perintah rahasia kepada Choi Won Setelah mendapatkan tempat yang aman Choi Won langsung merawat putrinya karena kondisinya semakin parah Di lain sisi Herman yang kini tertangkap oleh Menteri Kim harus berjuang sendirian saat mereka menginterogasi keberadaan Choi Won saat ini Sementara itu Ratu Munjong akan memanfaatkan kesempatan untuk menjatuhkan Putra mahkota karena kini sudah tidak memiliki bukti untuk menjatuhkannya Pertama Menteri Kim akan memprovokasi Jung Won agar menangkap Putra mahkota karena telah menyembunyikan Choi Won selama ini Selanjutnya para menteri yang pro dengan Ratu Munjong melakukan demo penolakan Putra mahkota yang dianggap tidak patuh dengan ibunya Pangeran Gyeong Won tidak dapat membela kakaknya karena ia juga tidak bisa melawan ibunya Situasi Putra mahkota benar-benar terjepit saat ini karena semua tuntutan atas dirinya merupakan sebuah fakta Alhasil Raja pun memutuskan untuk mencabut gelar Putra mahkota dan menghukum orang-orang di bawah Putra mahkota Bahkan Kasim Huang yang mengkhianatinya pun ikut terseret dalam kasus ini Tidak berhenti di situ, Menteri Kim juga menyerang Putra mahkota dengan fakta tentang keterlibatannya dengan Choi Won bahkan menyembunyikannya selama ini Di lain sisi, Chun Bang yang selama ini mendukung Putra mahkota tidak akan membantunya agar bisa menjadi raja yang kuat untuk kesejahteraan rakyat Ia lebih memilih fokus dalam memperkuat partainya sendiri Sementara itu, Choi Won dan Baik So yang terus mengkhawatirkan Hirman terkaget saat terang tiba-tiba sadar tapi tidak dapat mengenali ayahnya Choi Won pun terpaksa melakukan akupuntur tersulit untuk menyelamatkan putrinya Tidak berselang lama datanglah Hirman yang rupanya sudah diikuti oleh setan merah sedari tadi Alhasil keberadaan mereka pun harus diketahui dan adegan kejar-kejaran pun tidak dapat dihindarkan Choi Won menitipkan putrinya pada Baik So yang menggunakan kuda dan dirinya harus tertangkap oleh Jung Won Keberadaan Choi Won di Biro Investigasi justru dapat membantunya mengungkap kebenaran Karena Jung Won adalah orang yang sangat objektif dalam setiap penyelidikan Choi Won memberikan informasi tentang membunuh dosaing yang tidak lain adalah Menteri Kim dengan petunjuk luka di telapak tangannya Hal baik lain rupanya juga berpihak pada Putra Mahkota karena Kasim Huang yang tadinya mengkhianatinya Kini justru memberikan pembelaan atas tuduhan keterlibatan Putra Mahkota dengan Choi Won Atas perbuatannya itu Putra Mahkota memberikan penjagaan untuk Kasim Huang agar tidak dicelakai oleh Menteri Kim Komplotan Menteri Kim harus waspada karena Kasim Huang mengetahui rencana mereka Kabar itu juga sampai kepada Ratu Munjong Ia yang tadinya sudah hampir bersorak atas kemenangannya harus menelan fakta pahit bahwa rencananya menurunkan Putra Mahkota telah gagal Di balik keberuntungan Choi Won, ia masih memiliki masalah yang lebih serius lagi Karena Putra Mahkota salah sangka saat Daing menceritakan tentang situasi Choi Won yang diancam oleh Menteri Kim Putra Mahkota marah karena mengira Choi Won membunuh Dokpal demi putrinya Terlebih setelah menemukan lukisan bunga buatan Ratu dalam kantong Choi Rang Sementara itu Jung Won yang sudah mendapatkan kesaksian dari Choi Won langsung bergerak Sayangnya ia tidak dapat melihat luka di telapak tangan Menteri Kim karena sikapnya dianggap kurang ajar Jung Won pun terpaksa kembali dengan tangan kosong Saat sampai di biro investigasi Daing memohon untuk menemui Choi Won di penjara Ia harus mengawasi mereka dari dekat demi sebuah fakta sekaligus jadi obat nyamuk di sana Tidak berselang lama datanglah Putra Mahkota yang juga ingin menemui Choi Won Putra Mahkota sudah hilang respek dengan sahabatnya tersebut dan menuduh pernah mendapatkan surat rahasia dari Partai Soyun Tentunya dengan adanya bukti lukisan bunga piuni di dalam kantong Choi Rang Satu-satunya orang yang dapat memberi Choi Won harapan adalah Daing Selain itu ia juga mencurigai tentang petunjuk kata kura-kura yang bisa saja bukan dokpal maknanya Jung Won juga melakukan penyelidikan ulang untuk menemukan petunjuk itu dari pelayan yang sempat membersihkan tempat kejadian perkara Dan benar rupanya, petunjuk itu pernah ada di sana namun kini sudah menghilang Suatu ketika Choi Won mendapatkan petunjuk dalam mimpinya tentang kata kura-kura yang berarti sebuah batu bernama Batu Guryong Ia pun lantas memberitahukan hal itu kepada Jung Won Namun percakapan itu harus didengar oleh si Itang Di dekat batu tersebut terdapat sebuah rumah tempat tinggal Wolha yang merupakan kekasih dosaeng Kini keberadaan Wolha akan banyak dicari bukan hanya Jung Won dan Itang Tapi juga Putra Mahkota Sayangnya saat Jung Won sampai ia tidak menemukan apa-apa karena Wolha sudah dibawa oleh Itang Itang menipunya dengan mengatakan bahwa dosaeng masih hidup dan kini tengah di penjara Parahnya Wolha justru malah memberitahu Itang bahwa dosaeng telah memiliki catatan orang-orang yang hendak mencelakai Putra Mahkota Sementara itu Ratu Munjong sudah tidak sabar karena kaki tangannya tidak becus dalam menjalankan tugas Ia menemui Dain dengan memberikan fasilitas pemandian bunga piuni sembari memberikan sebuah ancaman Bahwa Dain harus bekerja untuk Putra Mahkota agar dapat mencelakainya Jika tidak maka ayah angkat Dain harus menjadi korban Dari sana Dain teringat tentang bunga piuni yang tidak lain adalah Ratu Munjong itu sendiri Di lain pihak keberadaan si Itang sebagai mata-mata menteri kim kini sudah diketahui oleh Jung Won Akan tetapi Itang justru menyampaikan pesan padanya untuk menghentikan penyelidikan karena Choi Won akan segera dieksekusi Tentu Jung Won menolaknya karena masih merasa janggal Rang yang sudah siuman membahas tentang bunga piuni dalam kantongnya yang hilang dan membuat Chun Bong terkejut Rang menjelaskan dirinya menemukan itu di kamar kakeknya pasca kematiannya Saatnya hari eksekusi untuk Choi Won Kali ini si Itang membawanya pergi untuk dieksekusi sendiri Namun dihentikan oleh Jung Won Choi Won pun lantas kabur menuju desa bandit untuk menemui putrinya Di sana ia juga bertemu dengan istri Dokpal yang mengatakan bahwa kura-kura bukanlah julukan suaminya Hal itu semakin membuat Choi Won penasaran Berbeda dengan Choi Won yang penasaran dengan apa yang ada di Batu Guryong Menteri Kim penasaran di mana letak petunjuk yang dapat menghancurkannya Setelah Walha mengatakan pada Menteri Kim Ia pun lantas langsung dibunuh Choi Won lebih dulu menemukan kotak di bawah Batu Guryong Yang berisikan tentang kesaksianya atas kejahatan Partai Soyun selama ini Itang yang masih memburu Choi Won kini menyiksa Choi Woo agar memberitahu keberadaan kakaknya Beruntung Jung Won datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkannya Kegagalan itu membuat Menteri Kim ngamuk Suasana hati Menteri Kim and the Gang semakin panas saat mendapatkan laporan bahwa mereka kehilangan bukti konkret Menteri Yoon yakin bahwa itu adalah perbuatan Choi Won Di lain sisi Da In baru tahu jika ayah angkatnya ternyata berkomplot dengan Menteri Kim dan terlibat dalam pembunuhan dosaeng Da In berada pada situasi yang cukup sulit Ditambah dengan permasalahan Ratu Munjung dan Putra Mahkota yang membuatnya semakin terbebani Dengan bantuan Baikso dan Herman Choi Won berhasil menitipkan bukti itu untuk diserahkan pada Jung Won Dalam pertemuan itu Choi Won melihat luka di tubuh adiknya Choi Won menceritakan tentang Da In yang mengobatinya dan ia merasa Da In lebih mengkhawatirkan Choi Won daripada dirinya Kali ini Choi Won pun mulai memikirkan tentang perasaan Da In yang dirasa spesial Suatu ketika keberadaan Choi Won dan Putrinya cukup menyelitkan orang-orang di kampung bandit yang kekurangan pangan Choi Won yang merasa tidak enak hati lantas mengajukan diri memberikan pengobatan gratis demi makanan Putrinya Sementara itu Da In yang awalnya bingung dengan tugas Ratu sedangkan Putra Mahkota sendiri sekarang tidak mempercayainya Akhirnya mendapatkan jawaban yang cukup mengejutkan Ratu ingin Da In mengambil hati Putra Mahkota dan meninggalkan pas lagi sayang-sayangnya Jika Da In tak mau melakukannya maka ayahnya yang dikorbankan Da In benar-benar dilanda kebingungan antara berbuat baik atau mengorbankan orang yang telah menolongnya dari dulu Choi Won yang terus bertindak membuat Menteri Kim merasa semakin terancam dan berencana akan mencopot jabatannya Di tengah situasi gending itu, Choi Won datang dengan membawa atasannya untuk melihat luka di telapak tangan Menteri Kim Namun luka itu sudah dihilangkan dan menjadi daging bakar Keberanian Menteri Kim dalam membakar tangannya sendiri mendapatkan apresiasi dari Ratu Kemudian Sin beralih pada warga di kampung bandit yang tampak sehat walafiat berkat Choi Won Selain itu, Choi Won juga berlatih bela diri dengan Herman dan Baikso Herman cenderung lebih kasar karena sebenarnya ia suka dengan Baikso Dan melampiaskan kecemburuannya kepada Choi Won Balik lagi ke Jung Won yang akan melaporkannya pada Putra Mahkota Tapi terlambat karena kini ia sudah dicopot jabatannya Si Itang yang sok berkuasa langsung menggeledah ruangan dan tubuh Jung Won Jung Won tampak santui karena bukti itu sudah disembunyikan di tempat yang aman Ia lantas meminta bantuan Choi Woo agar mengambilkan dokumen yang sudah ia sembunyikan di perpustakaan Dokumen tersebut sengaja diberi nama oleh Jung Won sebagai dokumen daftar perbudakan Dan masalah baru harus terjadi karena bukti itu dicuri oleh Mak Bong yang mengira itu adalah daftar budak asli Saat mengetahui isinya, jiwa mata duitannya langsung merontah-rontah Di lain sisi, kondisi rang tidak lekas membaik Choi Won harus belajar lagi dan akan ke istana untuk mencari buku medis itu Perjalanannya terhenti ketika keberadaan Choi Won ke pergok Itang yang tengah mengejar Jung Won Beruntung, Jung Won menyelamatkannya dan menceritakan situasi yang terjadi pada Choi Won Choi Won terpaksa merubah tujuannya karena bukti itu lebih penting saat ini Ia memprediksikan Mak Bong menuju rumah Hong Dal yang tidak lain adalah rumah Dain juga Choi Won yang tidak tahu hubungan mereka pun lantas menerobos masuk bersama Herman dan Baik So Sementara Herman dan Baik So menghadang jalan Choi Won langsung menerobos masuk ke ruangan Hong Dal dan menyerang dengan membabi buta Dain yang melihat keributan itu berusaha melerai dan mengatakan Hong Dal sudah bagaikan ayah kandungnya Sehingga membuat Choi Won menyerah Setelah mengetahui pencariannya yang sia-sia, Choi Won dan teman-temannya pun kabur Dain membawa Baik So ke kamarnya secara diam-diam Dain sangat berterima kasih pada Baik So karena telah membantu Choi Won selama ini Ia juga memberikan sebuah gaun cantik miliknya dan juga buku medis untuk diserahkan kepada Choi Won Pada malam itu juga Mak Bong menghilang dibawa oleh orang misterius Sedangkan Baik So yang terlalu peduli dengan Choi Won membuat Herman cemburu Baik So sama sekali tidak peka dengan perasaan Herman karena hatinya terlalu banyak ia berikan pada Choi Won Pak Bambang sudah menunggu kedatangan putrinya sembari mengingat dendamnya pada Menteri Kim yang telah merenggut nyawa istrinya Baik So yang terlalu semangat membantu Choi Won sampai lupa akan hari kematian ibunya Sedangkan Choi Won yang juga sudah sampai mulai mengobati rang sesuai dengan petunjuk dan menemukan surat perpisahan dari Dain dalam buku medis Di lain sisi Jung Won masih belum menyerah Ia menemui Hong Dal untuk menanyakan bukti konkret itu sekaligus menunjukkan bahwa ia tahu isinya Saat hendak kembali ia berpapasan dengan rombongan menteri yang akan berdiskusi Para menteri itu kerepotan karena bukti resep itu kini menghilang bersama dengan makpeng yang entah kemana Setelah dari rumah Hong Dal, Jung Won bertemu dengan Choi Won sembari berjanji akan benar-benar menemukannya Perjalanan Jung Won cukup panjang hari ini Karena ia langsung bertemu dengan putra mahkota setelahnya Ia melaporkan tentang bukti kejahatan Menteri Kim kepada Choi Won Jung Won juga meminta putra mahkota untuk memberikan kesempatan untuk Choi Won menjelaskan kesalahpahaman mereka Hal lain juga harus dipikirkan oleh putra mahkota Yaitu tentang kemarau panjang yang menyengsarakan rakyat Putra mahkota memutuskan untuk mengadakan ritual hujan walaupun jika ritual itu gagal nyawanya lah yang menjadi taruhannya Saat itu, pangeran Gyeong Won sangat mengkhawatirkan kakaknya dan ingin ikut serta dalam ritual tersebut Ia siap menggantikan putra mahkota jika lau gagal melakukan ritual dan jadi bulan-bulanan masa Pangeran Gyeong Won menekankan ia hanya ingin membantu tanpa ada niat mengambil alih tata seperti ibunya Selain itu, putra mahkota juga akan memberikan kesempatan untuk Choi Won memberikan penjelasan pada waktu upacara setelah dibujuk keras oleh Jung Won Chun Beng dan partainya yang mendengar itu sangat bersemangat untuk membantu putra mahkota dengan melibatkan Pak Bambang Choi Won juga ikut serta untuk memenuhi undangan putra mahkota Sedangkan Ratu Mun Jong tentu tidak akan tinggal diam Ia memerintahkan Menteri Kim membunuh putra mahkota saat itu juga Robongan putra mahkota sudah siap berangkat dengan pangeran Gyeong Won di sampingnya Begitupun dengan para bandit, Choi Won dan Pak Bambang menyelinap di antara barisan prajurit dan sempat mendengar rencana Menteri Kim Percakapan itu juga tanpa sengaja didengar oleh pangeran Gyeong Won Karena pangeran Gyeong Won tahu yang sebenarnya Choi Won pun bekerja sama dengan pangeran Gyeong Won untuk menggagalkan rencana Menteri Kim Ia membawa pangeran Gyeong Won ke kampung bandit dan bertemu Baikso serta rang di tengah jalan Choi Won pun lantas menitipkan kepada mereka berdua Akibat pangeran Gyeong Won hilang, alhasil rencana pembunuhan itu pun gagal Putra mahkota sangat khawatir dengan kehilangan adiknya Namun Menteri Kim seakan tidak terlalu peduli dan sangat berambisi untuk membunuhnya Ia memanfaatkan Dain untuk memberikan racun dalam minuman putra mahkota Dain yang menolak justru akan dibunuh Saat di tengah jalan, ia bertemu dengan Choi Won untuk kabur bersama Dan Dain sempat menceritakan maksud dari bunga puni Namun mereka berdua justru tertangkap Saat hendak dieksekusi, Hong Dal datang untuk menyelamatkan dengan menebus nyawa Dain dengan resep yang ternyata ada di tangannya Tapi itu tidak semua karena Hong Dal harus tetap berjaga-jaga dengan Menteri Kim Sedangkan Choi Won harus bertahan sendirian Ia mencoba menipu Menteri Kim dengan mengatakan dirinya telah mendapatkan surat rahasia dari ratu Hal itu dibuktikan dengan adanya lukisan bunga puni di dalam kantong milik Choi Rang yang ia bawa Saat Menteri Kim melengah, robongan Chun Bong langsung menerobos masuk untuk menyelamatkan Choi Won Selain itu Choi Won juga mendapatkan resep itu kembali dan Menteri Kim berhasil ia ringkus Selain itu, Putra Makota yang mendapatkan kabar adiknya berada di tempat aman langsung melanjutkan ritual hujannya Singkat cerita, ritual itu berhasil dan rakyat mempercayai langit telah memilih Putra Makota Padahal itu semua memang sudah rencana Putra Makota berdasarkan perhitungan astronominya yang tepat Setelah melakukan ritual, Putra Makota menemui Choi Won sebagaimana janjinya Di sana, Choi Won berusaha untuk menjelaskan alasannya kenapa dirinya tidak memberitahu kematian Dokpal Hal itu dikarenakan semata-mata demi menyelamatkan putrinya Selanjutnya, Choi Won dengan ditemani Jung Won pergi ke rumah Hong Dal untuk mendapatkan sisa bukti dari dosaeng Bukti itu, sengaja Hong Dal titipkan pada Do Moon untuk menyelamatkan nyawa Da In suatu saat nanti Sedangkan dirinya terpaksa harus dibawa oleh Jung Won Di lain tempat, Pangeran Gyeong Won cukup sulit hidup bersama para bandit yang serba sederhana Rang yang tadinya sebel sama Pangeran Gyeong Won mau tidak mau harus memberikan makanannya ketika mendengar suara perut Pangeran yang keroncongan Selang beberapa waktu, datanglah Da In yang dipenuhi kekhawatiran karena mengira Choi Won telah mati Kondisi kesehatannya menurun hingga membuatnya tidak sadarkan diri Tidak lama datanglah Choi Won yang merawatnya dan membuat Da In sembuh seketika Ia memeluknya dengan penuh kasih sayang karena kekhawatiran masing-masing dari mereka sudah hilang Lalu kita ditunjukkan scene saat Putra Mahkota mengindrogasi Menteri Kim dan Hong Dal Tiba-tiba saja, Ratu datang dengan ngamuk-ngamuk karena Pangeran Gyeong Won menghilang Putra Mahkota hanya menanggapinya dengan santai karena adiknya kini berada di tempat aman Ratu juga melampiaskan pada Menteri Yun yang tidak menjaganya dengan baik Menteri Yun harus bertanggung jawab dengan nyawanya dan tanpa diduga datanglah Pangeran Gyeong Won di ruangan tersebut Akibat kejadian itu, Ratu Mun Jong pun mencambuk Pangeran Gyeong Won yang dianggap tidak patuh Ia bahkan mengatakan akan mengusirnya Namun itu hanyalah gertakan untuk Putra Mahkota agar membebaskan Menteri Kim Sayangnya Putra Mahkota kini tidak mau goyah karena manipulasi dari ibu tirinya tersebut Sedangkan Chai Wan yang baru kembali dari mengantarkan Pangeran harus kehilangan Da In yang sebelumnya Kebingungan lantaran mendengarkan kabar ayah angkatnya yang ditangkap Rupanya Da In menemui Hong Dal yang kini sudah membekuk di penjara Da In berharap pada Hong Dal agar berjanji dirinya tidak akan terlibat dengan Chai Wan lagi agar ayahnya tidak dalam masalah Da In juga berjanji setelah ini dirinya tidak akan pernah lagi bertemu dengan Chai Wan Dengan kata lain Da In akan menemani Hong Dal dalam sisa hidupnya Sayangnya kebenaran itu tidak bertahan lama karena ratu tidak akan tinggal diam Dalam sebuah introgasi lebih lanjut Tiba-tiba datanglah seorang pria yang bisa meniru tanda tangan Menteri Kim Alhasil bukti yang sudah susah payah dikumpulkan pun tidak berguna Satu-satunya yang bisa membantu adalah bukti pernyataan Do Saeng yang dibawa oleh Do Moon saat ini Pada suatu malam rumah Da In diserang oleh Itang yang mencari keberadaan surat pernyataan itu Chai Wan yang ada di luar langsung menyelamatkannya dan dibantu oleh Do Moon Itu semua adalah perintah dari ratu yang rela membunuh siapa saja yang dianggap tidak menguntungkannya Setelah membereskan Itang Chai Wan berusaha bernegosiasi dengan Do Moon agar mau memberikan pernyataan ini Karena jika tidak maka nyawa Hong Dal dan Da In dalam bahaya Da In juga berusaha untuk membujuknya demi ayah angkat mereka Alhasil Do Moon pun mau memberikannya setelah mendapatkan jaminan dari putra mahkota Sebuah jaminan Hong Dal hanya akan dipenjara tapi tidak dieksekusi Menteri Kim and the Gangs tidak bisa membantah karena pria plagiat juga sudah memberikan kesaksian yang sesungguhnya Sayangnya hal itu justru membuat Hong Dal kecewa kepada Da In karena mengira Da In bersekongkol dengan Chai Wan Kemaran Hong Dal pada Da In sudah dapat diprediksi oleh Chai Wan Tapi Da In berusaha untuk tidak mempermasalahkannya karena yang terpenting adalah Chai Wan membersihkan namanya Sementara itu di kampung bandit Pak Bambang merasa frustasi Karena tidak bisa membunuh Menteri Kim dengan tangannya sendiri Dalam kondisi sangat mabuk Pak Bambang menceritakan rahasia terbesarnya selama ini Jika dahulu istrinya gantung diri setelah diperkosa oleh Menteri Kim Percakapan itu tanpa sengaja didengar oleh Hirman hingga membuatnya hilang kendali Chai Wan berusaha menenangkannya karena jika tidak maka itu akan menyakiti Baik So Lalu kita beralih pada Hong Dal yang sudah dibebaskan namun justru marah pada Domun yang dianggapnya ceroboh Pernyataan itu adalah satu-satunya jackpot untuk melindungi keluarga mereka dari kelicikan Ratu dan Menteri Kim Hong Dal lantas memerintahkan Domun untuk mengambil kembali pernyataan tersebut yang kini berada di tangan Jung Wan Saat ia tengah menyergap Jung Wan tiba-tiba ada seorang pria yang seakan menginginkan pernyataan itu juga Dia adalah Yong Moon yang merupakan orang utusan Ratu Munjong Karena diserang oleh dua musuh sekaligus, Jung Wan pun kalang kabut dan terluka parah Ia mencari bantuan dan kebetulan ditemukan oleh Choi Woo yang tengah menjemur pakaian Choi Woo histeris melihat pria yang ia cintai bersimbah darah Kabar itu sudah sampai ke telinga putramah kota dan membuatnya harus bergerak cepat Ia juga mengabari Choi Wan yang berada di kampung bandit Dengan ditemani oleh Pak Bambang dan Herman mereka menuju kota untuk mendapatkan kembali pernyataan tersebut Mereka memprediksi itu adalah ulah Hong Dal dan langsung menuju ke rumahnya Akan tetapi mereka terlambat karena keluarga Hong Dal sudah OTW ke negara Ming dengan membawa paksa Da'in bersamanya Di tengah perjalanan, Yong Moon yang tidak mau kehilangan pernyataan itu menghadang perjalanan keluarga Hong Dal Kemampuan Yong Moon benar-benar luar biasa karena Do Moon yang ingin melindungi Hong Dal dan Da'in mati di tangannya Rombongan Choi Wan datang tepat waktu namun Hong Dal sempat terkena belati beracun dari Yong Moon Yong Moon juga dapat melukai Pak Bambang yang selama ini tidak pernah terluka sama sekali Sedangkan Choi Wan membawa Da'in dan Hong Dal kabur hingga malam tiba Nyawa Hong Dal tidak dapat tertolong karena racun sudah menyebar Sebelum meninggal, Hong Dal memberikan pernyataan itu pada Da'in dan meminta Choi Wan untuk selalu menjaga putrinya Walaupun berhasil membunuh Do Moon dan Hong Dal, Yong Moon tetap tidak bisa mendapatkan pernyataan itu Ratu Mun Jong jelas marah besar ditambah lagi saat tahu pernyataan itu ada di tangan Choi Wan yang bersama para bandit kala itu Sementara itu kondisi Jung Wan cukup memprihatinkan Choi Bu merawatnya dengan sepenuh hati Walaupun ia sedih melihat Jung Wan terluka tapi ia juga mengaku sedih karena tidak jadi bebas dari pembudakan Hal itu dikarenakan nama kakaknya yang masih tercoreng Jung Wan kali ini berjanji akan mendapatkan pernyataan itu secepatnya demi Choi Woo Ia yang masih sepenuhnya sehat memaksakan diri untuk mencari Choi Wan dari seorang pedagang Sayangnya Yong Moon terus mengawasi gerak geriknya hingga akhirnya Yong Moon bisa menemukan tempat persembunyian para bandit Akan tetapi dirinya belum sampai ke markas utama Sebab ia sudah bertemu dengan Pak Bambang dan kawan-kawan Di tengah pertarungan dua lawan satu itu datanglah Jung Wan yang merasa kedatangan Yong Moon adalah karena dirinya Jung Wan yang masih terluka dapat dikalahkan dengan mudah Sedangkan Pak Bambang dan Hirman harus kehilangan Yong Moon yang berusaha kabur Kedatangan Jung Wan kesana memberikan kesempatan pada Choi Wan untuk membuat rencana baru Yaitu mengajukan jadwal pemandian air panas raja agar dapat bertemu dengan putra mahkota Banyak pihak yang terlibat dalam rencana ini mulai dari putra mahkota hingga janggem Rumor Choi Wan akan menemui putra mahkota juga sudah sampai ke telinga Ratu Munjong Ia pun tidak mau tinggal diam dan langsung memerintahkan Yong Moon bergerak Di balik rencana tersebut hubungan Choi Wan dan Da In semakin dekat hingga membuat orang-orang di kampung bandit mencurigai Baik So yang selama ini yakin bisa mendapatkan hati Choi Wan harus menelan kenyataan pahit ketika menyaksikan kemesraan Choi Wan dan Da In Ia tidak akan menyerah dan akan memilih untuk menjadi cantik dengan bantuan Da In Balik lagi ke rencana Choi Wan ya guys Hal aneh terlihat saat putra mahkota yang seharusnya menemui Choi Wan saat pergi ke pemandian air panas Justru ingin pangeran Gyeong Won menggantikannya karena akan pergi ke suatu tempat Ratu yang mengetahui pertemuan kedua putranya lantas mendesak pangeran Gyeong Won untuk mengatakan apa yang tengah direncanakan oleh putra mahkota Masalah lain terjadi pada Choi Wan saat menghadapi orang-orang di desa bandit Herman sangat emosi ketika mendengar Menteri Kim bisa bebas jika rencana Choi Wan gagal Pak Bambang yang juga mendendam Menteri Kim tidak dapat menghentikannya Tapi Choi Wan yang berusaha menenangkannya justru dianggap tidak memikirkan perasaan mereka Kepercayaan para bandit mulai hilang apalagi ketika tahu Da In adalah anak dari orang yang membantu Menteri Kim Choi Wan pun lantas berusaha meyakinkan mereka sembari berlutut Cun Bang yang juga ada disana merasa bangga dengan keyakinan Choi Wan Cun Bang berjanji akan menceritakan tentang kakek Choi Wan saat sudah berhasil mengantarkan pernyataan itu Selain itu untuk meredam kekecewaan para bandit Da In memberikan sisa hartanya sebagai imbalan Di lain sisi Choi Wan juga menegaskan perasaannya pada Baikso yang tidak lebih dari sekedar kakak dan adik Baikso yang tidak terima cintanya ditolak merasa sangat sedih Sin berpindah pada rencana Choi Wan yang akan segera dimulai Pertama-tama Choi Wan pergi dengan Cun Bong Di lain tempat Putra Makota juga meninggalkan istana Ratu yang tahu langsung memerintahkan Yong Moon untuk menghentikannya Sayang sekali itu hanya tipuan dari Choi Wan untuk mengalihkan perhatian ratu Karena yang bertemu dengan Putra Makota adalah Jung Wan yang menyamar Dari sana Putra Makota bisa tahu siapa orang dibalik Yong Moon dari sebuah tato bunga piuni di lengannya Yang tak lain dia adalah utusan Ratu Mun Jong Lalu kemanakah Choi Wan? Rupanya ia nekat menemui Raja dengan bantuan Janggem yang berbohong dengan adanya tabib baru untuk Raja Choi Wan menyerahkan pernyataan dosa yang langsung kepada Raja Ratu berusaha untuk menghentikannya tapi kecurigaan Raja tidak bisa ia lawan Kepanikan Ratu semakin besar ketika Choi Wan mengungkap orang yang ada dibalik Menteri Kim yang tidak lain adalah Ratu Mun Jong itu sendiri Mendengar hal itu Ratu marah besar pada Choi Wan Namun Raja yang mulai mencurigai Ratu memberikan Choi Wan kesempatan untuk menjelaskan Untuk sementara waktu Choi Wan akan dikurung atas tuduhannya terhadap Ratu Akan tetapi Raja menarik perintahnya ketika Choi Wan berniat mengobati penyakit porok Raja yang semakin parah Serta mengetahui kisah pahit Choi Wan selama ini Setelah membereskan pernyataan itu Choi Wan menagih Chun Bang tentang kisah kakeknya dulu Akan tetapi Chun Bang justru membawanya pada markas partai yang tengah open recruitment Ternyata kakek Choi Wan adalah teman seperjuangan Chun Bang dulu Yang mana Chun Bang dan kakek Choi Wan bisa dibilang adalah pengikut setia dari Joe Guangzhou Oleh karenanya Chun Bang meminta Choi Wan untuk bergabung pada partainya Tanpa berpikir panjang Choi Wan menolak dan langsung bergegas pergi Hal itu diketahui Yong Moon yang mendapat tugas dari Ratu untuk mengikuti setiap gerak-gerik Choi Wan Terlepas dari partai Chun Bang, Choi Wan dapat kembali dengan selamat dan disambut meriah oleh warga kampung bandit Kemenangan Choi Wan sudah di depan mata saat Chung Wan dan Putra Mahkota Membenarkan pernyataan dari dosa yang sesuai dengan penyelidikan selama ini Menteri Yun dan Itang ditangkap karena terbukti berkomplot dengan Menteri Kim Sedangkan Ratu masih aman karena tidak ada bukti keterlibatan mereka sejauh ini Walaupun begitu, para menteri sudah mencurigai keterlibatan Ratu dengan Menteri Kim yang ingin berencana melukai Putra Mahkota Karena posisinya sudah semakin tersudut Ratu langsung berpura-pura cari simpati di hadapan para menteri dan raja Selain itu, Ratu juga akan membersihkan semua surat-surat rahasianya yang pernah dikirimkan ke rumah Menteri Kim dan Hong Dal Karena perjuangan Choi Wan tinggal sedikit lagi, ia pun memutuskan meninggalkan kampung bandit bersama Dain dan Choi Rang Sebuah perpisahan yang sangat mengharukan, Choi Wan sangat berterima kasih atas semua bantuan dari warga di kampung bandit Pak Bambang juga memberikan kenang-kenangan sebuah sepatu cantik untuk Rang Choi Wan juga berpamitan dengan Baikso secara pribadi hingga membuatnya sangat kehilangan Choi Wan, Rang, dan Da In akan tinggal di rumah milik Do Saeng sementara waktu Mereka bertiga disambut hangat oleh Jung Wan dan Choi Woo yang sangat merindukan keponakannya Melihat mereka bersama rasanya ikut bahagia Namun masalah tidak selesai sampai disini ya guys Karena markas partai Cumbong saat ini tengah digrebek Yong Moon dan berhasil mendapatkan daftar nama pengikut Cumbong Partai tersebut dianggap sebagai kumpulan para pemberontak dan pengkhianat Ratu berusaha untuk memutar balikan fakta dengan membuat skenario kematian Do Saeng Adalah rencana para pengkhianat yang ingin melengserkan Ratu Munjong dan Pangeran Gyeong Won Selain itu, Ratu juga menuduh Choi Wan dan Putra Mahkota adalah dalang dibalik semua ini Kebahagiaan Choi Wan yang terbilang sederhana kini harus mendapat kisruh ketika kabar tuduhan Ratu sampai kepadanya Satu-satunya cara untuk mengalahkan Ratu adalah dengan surat rahasia yang ia kirimkan pada Menteri Kim dan Hong Dal Namun saat Jung Won menggeledah, ia tidak menemukan apa-apa karena memang sudah dibereskan oleh Ratu Da In sebagai anak angkat Hong Dal, tahu di mana letak di mana biasanya ayahnya menyembunyikan barang berharga Setelah menemukan sebuah kotak, di dalamnya terdapat surat perintah Ratu untuk membunuh Do Saeng Akan tetapi tidak ada logo bunga piuni di dalamnya Choi Wan teringat akan logo yang ia temukan dari kantong rang dan saat disatukan keduanya ternyata cocok Choi Wan dan Jung Won berusaha mengungkap teka-teki tersebut Dan menurut logika Jung Won, Hong Dal dan ayah Choi Wan pernah berbisnis culabadak yang menjadi awal nasib buruk Choi Wan saat ini Ayah Choi Wan yang mengetahui surat tersebut berusaha untuk memanfaatkannya agar dapat menyelamatkan Choi Wan Sayangnya, ia justru berakhir naas dengan kematian Jadi kesimpulannya ayah Choi Wan tidak mati gantung diri melainkan ada pihak yang ingin mencelakainya Dan itu adalah Hong Dal ayah angkat Da In Dari sana sikap Choi Wan menjadi dingin ketika di depan Da In Rang yang menyadarinya meminta ayahnya untuk kembali akur lagi dengan Da In walaupun Choi Wan sendiri tidak mampu mengatakan yang sebenarnya Dan kini saatnya putra mahkota Jung Won dan Choi Wan menyelesaikan rencana mereka Dengan menunjukkan surat rahasia Ratu, Raja dengan lapang dada membebaskan Choi Wan dari segala tuduhannya Choi Wan adalah orang-orang yang menjelaskan Saya menjelaskan Saya menjelaskan Sedangkan Ratu harus menghadapi kekecewaan Raja atas semua yang telah ia perbuat Bagaimana tidak wanita yang telah merawat putra mahkota sejak kecil rupanya adalah dalang dibalik pembunuhan putra mahkota itu sendiri Raja memberi hukuman sementara untuk Ratu dengan mengurungnya sembari menunggu keputusan selanjutnya Pangeran Gyeong Won berusaha untuk membela ibunya karena tidak rela jika Ratu harus disalahkan Sangat disayangkan karena Pangeran Gyeong Won yang berbudi harus memiliki ibu yang berhati iblis seperti Ratu Munjong Bukannya bertobat Ratu malah melancarkan rencana selanjutnya untuk menangkap Partai Simgok Jisa atas pengkhianatan Termasuk Chun Bong sebagai pemimpinnya Sementara itu kebebasan Choi Won membuat Da In dan Choi Rang sangat bahagia Begitupun dengan Choi Woo yang mendatangi mereka bersama Jung Won Untuk merayakannya mereka pun lantas rekreasi di air terjun Jung Won meyakinkan semua sudah beres tanpa penghalang Baik Jung Won maupun Choi Won saling mendukung hubungan asmara mereka masing-masing Di balik kebahagiaan itu ada Baik So yang masih galau merindukan Choi Won Akan tetapi ia juga tidak mau menyakiti Herman yang sudah bersamanya selama ini Di lain sisi perseteruan Putra Mahkota dan Ratu semakin memanas Sampai suatu ketika Ratu keceplosan ingin membunuh Putra Mahkota demi menyelamatkan dirinya dan Pangeran Gyeong Won Percakapan itu tanpa sengaja didengar oleh Raja dan membuatnya marah besar hingga ingin menceraikan Ratu Ratu langsung mengungkit kudeta yang pernah Raja lakukan dulu hingga membunuh banyak orang Saking terkejutnya Raja pun meninggal seketika dan jubah merah pun dikibarkan Kematian Raja membuat situasi kembali rumit karena Ratu kembali berkuasa setelah mendapatkan kembali titah pemaksulannya Di hari berkabung itu Ratu masih menyempatkan untuk membuat kesepakatan dengan Putra Mahkota Jika Putra Mahkota mau menghilangkan bukti kejahatan Ratu Maka Ratu akan membebaskan Cunbang dan anggotanya Mereka akan sama-sama bertahan tapi tidak dengan Choi Won yang harus mati karena status pengkhianatan masih melekat Seketika Putra Mahkota menolak tawanan tersebut Singkat cerita kabar itu sudah sampai kepada Choi Won Tapi Jung Won meyakinkan jika Putra Mahkota sangat ingin menyelamatkan Choi Won kali ini Walaupun Putra Mahkota sendiri harus berfikir keras untuk mendapatkan solusi yang tepat Suatu hari tiba-tiba saja kediaman Choi Won diserang oleh Mum Yong Choi Won yang kelabakan selamat karena Domun tiba-tiba datang dan disusul Jung Won setelahnya Domun yang terluka mengharuskannya untuk disana sementara Domun menceritakan jika selama ini ia diselamatkan oleh Putra Mahkota Kehadiran Domun membuat Choi Won ingin menanyakan kebenaran dari kematian ayahnya Domun sangat menyesal karena itu adalah perbuatannya Dain yang melihat mereka dari kejauhan akhirnya penasaran Dan Domun juga tidak bisa menyembunyikan apapun darinya Akan tetapi Dain masih berusaha untuk menyembunyikan apa yang ia tahu dari Choi Won Sementara itu Choi Won sendiri sudah mendapatkan sebuah solusi untuk Putra Mahkota Ia dengan sukarela mengorbankan diri karena ratu masih berkuasa dan Putra Mahkota belum menjadi raja Sehingga kecil peluang baginya untuk bisa lolos dengan mudah Putra Mahkota yang awalnya sangat menentang kesepakatan dengan ratu pun terpaksa harus menyetujuinya Choi Won akan bersembunyi untuk sementara karena statusnya masih sebagai pengkhianat Rang sangat sedih saat harus berpisah lagi dengan ayahnya Ia akan tinggal di istana bersama Dain atas izin dari Putra Mahkota Kini bukti kejahatan ratu sudah dimusnahkan beserta daftar Sim Gok Jisa Menteri Kim dan anggota pun dibebaskan bersamaan dengan Chun Bong dan kawan-kawannya Akan tetapi yang namanya ratu munjang tidak akan lepas dari kata licik Ia berencana mengkudeta Putra Mahkota sebelum naik tahta dengan mengangkat kasus pengkhianatan bersama Sim Gok Jisa Selain itu, Jung Won juga didesak untuk menangkap Choi Won karena dianggap sebagai pengkhianat Termasuk juga anggota bandit Yang Ju yang pernah membantu Choi Won selama ini Sebelum benar-benar meringkus anggota bandit, Jung Won memberitahukannya dulu pada Choi Won Setelah mendapatkan kabar itu, Choi Won langsung bergegas ke kampung bandit Namun disana sudah terlanjur ricuh karena keduluan Mumyong and the Gangs Satu persatu anggota bandit tewas di tangan anak buah Mumyong Pak Bambang dan Chun Bong dengan beringas melawan mereka Sedangkan Herman yang melawan Mumyong tidak dapat melawan karena kakinya terjebak Bekso yang ingin menyelamatkannya justru kalah dan dibantu oleh Choi Won Demun yang menjaga Choi Won secara diam-diam pun datang untuk membalaskan dendamnya pada Mumyong Kampung bandit sudah berantakan Baikso membawa warga yang tersisa untuk berlindung sedangkan Choi Won mengobati korban yang terluka Chun Bong yang juga menjadi korban terpaksa harus meninggalkan kegaduan itu agar selamat demi putra mahkota Kemudian datanglah prajurit istana dan membuat para pembunuh bayaran itu pun kabur Jung Won langsung mengejarnya dan melihat pertempuran Mumyong dengan Daumun Karena sudah bertarung kesekian kalinya, kini gerakan Mumyong bisa terbaca Alhasil ia pun bisa dikalahkan Jung Won tidak akan membunuhnya karena perlu diintrogasi terlebih dahulu Di lain sisi, keberadaan Choi Won diketahui oleh prajurit istana dan Hendak ditangkap Jung Won datang untuk menghentikannya Tapi akan tetap menangkap para bandit sebagai pencuri Choi Won ingin memakamkan korban bandit secara layak karena pernah membantunya Saat Hendak pergi, prajurit istana menyempatkan makan masakan nenek bandit yang sudah diberi obat tidur Pada akhirnya, para bandit tetap bisa lolos karena prajurit istana tepar semua Jung Won yang sudah tahu itu sejak awal melihat Itang yang sudah sadar dulu dengan berusaha menyelamatkan Mumyong Itang langsung melapor apa yang terjadi di kampung bandit pada ratu dan membuatnya sangat marah Apalagi waktu mereka tinggal dua hari lagi sebelum pengangkatan Putra Mahkota Bersama Menteri Kim dan Menteri Yun, ratu berencana menyingkirkan Putra Mahkota dengan kudeta Dari kejadian itu juga, Jung Won harus terima dimarahi atasannya Choi Won memberikan makanan istimewa untuk meredam suasana hati Jung Won yang lagi buruk Akan tetapi mereka tampak jual mahal satu sama lain Akan tetapi, Jung Won masih menggodanya hingga membuat Choi Won tersipu Di lain tempat, Rang berkesempatan untuk menemui Putra Mahkota Putra Mahkota merasa terhibur dengan keluguan anak sahabatnya tersebut Dalam perjalanan dari ruangan Putra Mahkota, Da-in berpapasan dengan Menteri Kim Dan harus menyembunyikan Rang agar keberadaannya tidak diketahui Tapi ia harus bertemu dengan Pangeran Gyeong Won dan mengajaknya untuk kabur berdua Choi Rang sangat terkejut saat tahu identitas sebenarnya bocah nakal yang ia temui itu Lalu datanglah Menteri Kim CS dan membuat dua bocah itu harus bersembunyi Mereka mendengar rencana Menteri Kim yang akan membunuh Choi Won dan Putra Mahkota Karena terkejut keberadaan Rang dan Pangeran Gyeong Won pun akhirnya terbongkar Pangeran Gyeong Won langsung menyuruhnya pergi tapi Menteri Kim sudah mengenalinya Alhasil keberadaan Da-in dan Rang di istana pun harus terancam dan tidak berselang lama mereka pun ditangkap Beruntung Domun kebetulan memang ingin mengunjungi mereka Domun langsung melapor pada Choi Won dan mereka pun langsung bergerak menyelamatkan Da-in dan Rang dengan bantuan Pak Bambang dan kawan-kawan Berdasarkan dari pengamatan Domun, Rang dan Da-in tengah disekap di sebuah gua Benar rupanya, saat Da-in dan Rang hendak akan dieksekusi oleh Hitang Beruntung Pak Bambang CS berhasil mengagalkan itu Sebagai ganjarannya Pak Bambang langsung mengeluarkan palu tornya untuk dihantamkan ke kepala si Hitang Melihat Rang yang ketakutan, dedam Pak Bambang dan Menteri Kim semakin besar Di sana Da-in juga menceritakan rencana jahat untuk Putra Mahkota Lagi-lagi Domun dengan sukarela akan pergi ke istana melaporkan kepada Putra Mahkota karena merasa berhutang budi Sementara itu Pak Bambang dan Hirman yang sudah kelewat pengen membunuh Menteri Kim sudah standby di depan rumahnya Mereka akan memilih jalan belakang karena banyak orang dari partai Soyun berdatangan malam itu Sebelum mengambil nyawa musuh Bebu Yutanya, Pak Bambang menuntut permintaan maaf dari Menteri Kim Tapi justru mendapat ecekan Ia langsung mencekik si bocah tua nakal dan terhenti seketika saat Baikso ditawan oleh Hitang Pak Bambang yang tidak mau anaknya menjadi korban, rela diinjak-injak dan menjadi tawanan musuhnya sendiri Setelah itu Menteri Kim mengusulkan perubahan rencana karena da'in dan rang berhasil selamat Ratu keberatan karena waktu mereka terbatas Tiba-tiba ada suara misterius yang mengusulkan cara agar dapat membunuh Putra Mahkota tanpa rencana baru Rupanya itu adalah Choi Won yang datang bersama Putra Mahkota Akibatnya ratu dan kaki tangannya langsung terdiam seketika Itu semua adalah hasil kolaborasi antara Choi Won, Jung Won dan Putra Mahkota setelah rencana ratu bocor Putra Mahkota datang untuk menyerahkan nyawanya direnggut oleh tangan ratu secara langsung Sebilah pedang yang tajam juga sudah siap tapi ratu tahu itu hanya sindiran dari Putra Mahkota Hitang yang hendak mengacungkan pedang pada Putra Mahkota Langsung dihadang Jung Won yang tiba-tiba datang disusul dengan banyak orang dari Biro Penyelidikan Tidak ketinggalan Menteri Kehakiman yang sudah membekuk fraksi pendukung ratu Mereka semua dianggap pengkhianat karena berusaha untuk mengkudeta Putra Mahkota Ratu sudah terpojok dan tidak bisa berkata apa-apa Karena Menteri Kim sudah tertangkap, Pak Bambang, Herman dan Baikso juga ikut dibebaskan Selain khawatir dengan Baikso, Pak Bambang juga memarahinya karena gara-gara Baikso yang telah mengikutinya Ia telah gagal menghabisi Menteri Kim padahal sudah menantikan momen itu bertahun-tahun Herman berusaha untuk menengahi karena Baikso juga khawatir kepada ayahnya Makanya ia pergi ke rumah Menteri Kim Sementara itu nasib ratu bagaikan di ujung jurang dan tidak ada jalan keluar karena sudah tertangkap basah Tetapi ratu tidak pernah kehilangan akal untuk menyelamatkan diri Ratu Munjung ingin Pangeran Gyeongwon terus di sampingnya karena dengan begitu Pangeran bisa menjadi tameng Bahkan ia rela memanfaatkan putranya sendiri demi keselamatannya Ratu terus mengatakan pada Pangeran Gyeongwon jika Putra Mahkota akan membunuh mereka berdua Jika ratu mati maka Pangeran Gyeongwon juga mati Di balik kekalahan ratu, Choi Won harus menghadapi masalah yang juga tidak jauh rumitnya Karena Dain mengaku sudah tahu tentang kebenaran kematian ayah Choi Won yang tidak lain adalah perbuatan ayahnya sendiri Dain tak dapat tenang melihat Choi Won dan Choi Rang karena rasa bersalahnya Choi Won berusaha untuk meyakinkan jika itu semua bukan salah Dain Tapi bagi Dain itu akan terasa berat Choi Won sangat takut kehilangan Dain Saat pagi tiba, ia langsung bergegas ketika tahu Dain tidak ada di tempat tidurnya Rupanya Dain tengah membuat obat untuk Rang Itu pun belum berarti hubungan mereka baik-baik saja Karena tekad Dain sudah bulat untuk meninggalkan Choi Won karena merasa mereka tidak bisa bersama lagi Dain pun akhirnya mengakhiri hubungan mereka pagi itu juga Di lain sisi Putra Mahkota kini bisa naik tahta tanpa pengganggu lagi Dan kini ia pun diangkat menjadi Raja Injong Di hari pertama dinasnya Raja Injong memutuskan untuk membasmi para penjahat yang ingin mencelakainya selama ini Raja Injong akan memutuskan untuk mengeksekusi Menteri Kim dan mengurung Menteri Yun dan Itang dalam penjara Para menteri juga menuntut untuk menghukum Ratu yang kini sudah menjadi Ibu Suri sebagai dalang dari kekacauan selama ini Raja Injong tidak langsung memutuskan karena harus mempertimbangkan banyak hal Walaupun Ibu Suri sudah banyak dosa tapi Raja Injong tidak dapat mengorbankan Pangeran Gyeongwon juga Sedangkan Ibu Suri terus berlindung dibalik kata jika dia mati maka Pangeran Gyeongwon juga ikut mati Sementara itu Pak Bambang sangat bahagia dengan kehancuran Menteri Kim Ia melampiaskan kebahagiaannya bersama Rang dan membuat Baikso merasa ayahnya lebih menyayangi Rang daripada dirinya Herman mencoba untuk menghiburnya karena adanya Rang mengingatkan pada masa kecil Baikso yang tidak kalah manis Mereka tampak menikmati waktu bahagia itu Tapi berbeda dengan Choi Won dan Da In yang harus berpisah Da In akan tetap pergi walaupun Choi Won tidak rela Ia tidak akan berpamitan dengan Rang dan akan segera meninggalkan mereka walaupun ia sendiri terlihat sangat sedih Di balik itu kabar baik tengah menunggu Choi Won Hal itu dikarenakan Raja In Cheong dengan kuasanya menyampaikan titah Raja sebelumnya untuk membebaskan Choi Won dari segala tuduhan Dengan begitu ia dapat memenuhi janji sahabatnya selama ini Hal itu juga berdampak pada adik Choi Won yang ikut bahagia karena bisa bebas dari perbudakan Jung Won tidak lupa memberikan hadiah untuknya sebuah baju cantik Seperti biasa walaupun Jung Won terpanas saat pertama melihatnya Tapi ia justru mengatakan baju itu sama sekali tidak cocok untuk Choi Woo Choi Woo yang marah mengumpatnya dan bergegas pergi Selain Choi Woo, Choi Rang juga sangat bahagia Ia seakan tidak percaya jika semua akan kembali normal seperti semula Jung Won berjanji akan menjaga keluarga mereka dan Choi Rang menangis haru mendengarnya Kali ini kaki tangan Ibu Suri harus menanggung siksaan atas perbuatan mereka Sedangkan di aula beberapa menteri terus menuntut hukuman untuk Ibu Suri Dan tuntutan itu ditentang oleh fraksi pendukung Ibu Suri Kegaduhan pun terjadi hingga membuat Raja In Jong semakin bingung Ibu Suri tidak mau tinggal diam Ia menemui Chun Beng untuk membuat kesepakatan Ia menawarkan kursi anak buahnya yang sudah meninggalkan posisinya untuk diisi oleh anggota dari partai Sim Gok Jisa Sebagai gantinya, Ibu Suri ingin Chun Beng meyakinkan Raja In Jong untuk menyelamatkan anak buahnya Lalu Shin berpindah pada Choi Won dan Rang yang menemui Raja In Jong untuk memberikan ucapan terima kasih Rang ingin Raja In Jong menjadi raja yang bisa membantu para bandit agar tidak mencuri lagi Karena mereka sebenarnya adalah orang baik Kemudian Pangeran Gyeong Won datang dengan gemetaran sembari memohon agar menyelamatkan nyawanya dan Ibu Suri Raja In Jong cukup terkejut karena adiknya sampai memohon seperti itu Tidak berselang lama, datanglah ratu dan memarahi Pangeran Gyeong Won Rang yang ada di sana ketakutan melihat wanita jahat itu Di lain tempat, terlihat Domun yang terus mengikuti Da In dengan alasan ingin melindunginya Da In tidak ingin terlibat dengan Domun lagi Walaupun Domun hanya menjalankan perintah Hong Dal untuk membunuh ayah Choi Won Tapi walau bagaimanapun Da In tetap tidak nyaman bersamanya Sementara itu, Chun Bong akan menjalankan rencana yang Ibu Suri tawarkan karena itu akan menguntungkannya juga Raja In Jong seketika menolak apalagi membebaskan Menteri Kim tentu akan mengecewakan banyak orang Tapi setelah difikir-fikir, Raja In Jong lebih membutuhkan dukungan fraksi dari Chun Bong Alhasil, ia memutuskan untuk membebaskan kaki tangan Ibu Suri dan mencopot jabatannya Sedangkan untuk hukuman terberat, Menteri Kim akan diasingkan Ibu Suri membawa Gyeong Won ke hadapan Raja In Jong untuk memberikan ucapan terima kasihnya Sembari memberikan sebuah lilin yang tampak mencurigakan Ibu Suri meyakinkan jika lilin itu memiliki banyak manfaat karena Pangeran Gyeong Won selama ini menggunakannya Sedangkan Choi Won sangat kecewa dengan keputusan Raja In Jong yang mengampuni nyawa Menteri Kim Mengingat, ia adalah orang yang sangat kejam dan menumpahkan banyak darah Raja In Jong ingin Choi Won memahaminya karena ia ingin menjadi Raja yang baik Dengan begitu, tentu Raja In Jong butuh orang yang dapat mendukungnya Perasaan yang sama juga dirasakan oleh Jung Won setelah mendengar kabar Menteri Kim gagal dieksekusi Jung Won mengajukan diri untuk mengawal langsung Menteri Kim ke pengasingan Pihak Menteri Kim yang sepertinya sudah punya rencana harus waspada Dan kini Choi Won akan jadi incaran karena berdasarkan rumor ia dan Jung Won sering bersama Tidak jauh berbeda dengan Pak Bambang yang juga sangat marah ketika tahu nyawa Menteri Kim berhasil selamat Choi Won juga khawatir para bandit akan celaka Sebelum benar-benar pergi, Hirman berpesan pada Baikso jika ia mati maka Choi Won akan menjaganya Walaupun perasaan baik seberat untuk Choi Won tapi ia juga tidak mau Hirman mati Sebagai mana prediksi Jung Won, Ibu Suri sudah memerintahkan Mumyong untuk menjaga nyawa Menteri Kim selama perjalanan ke pengasingan Saat di tengah jalan, Jung Won dihadang oleh para pembunuh bayaran dengan Choi Woo sebagai Sandra Jung Won tidak dapat berkutik serta melepaskan pedangnya demi nyawa Choi Woo dan Menteri Kim pun bebas Saat nyawanya terancam, tiba-tiba datanglah Choi Won dan para bandit Nyawa Menteri Kim ada di tangan Choi Won dengan segala amarannya Namun Choi Woo berusaha menghentikan demi rang Menteri Kim yang tidak mau kehilangan kesempatan langsung menyerang Choi Won hingga meluka hilangannya Choi Won tidak tahan langsung menghadangnya dengan pedang yang langsung menusuk perut Menteri Kim Hal itu bersamaan dengan Mumyong yang melesatkan senjata beracunnya dan tepat mengenai dada Jung Won Choi Won dan Choi Woo histeris melihat Jung Won terluka sedangkan Mumyong bergegas pergi setelah menyaksikan kematian Menteri Kim dengan posisi mata terbuka Walau Menteri Kim sudah mendapatkan balasan yang pantas namun setan merah juga menerima luka di perutnya Sialnya pisau yang menancap tersebut sudah dilumuri oleh racun Jim yang membuat Choi Won dan adiknya tentu panik Untunglah pada momen tersebut Choi Won membawa penawar yang dapat menghambat penyebaran racunnya Ia memberikan penawar tersebut tanpa memperdulikan lukanya sendiri Sementara itu Pak Bambang yang sudah selesai mengalahkan musuh masih belum puas karena tak bisa membalaskan dendamnya secara langsung Walaupun begitu ia tak mau menyanyiakan waktunya dan bergegas untuk membalaskan dendam kepada Momyong Pertarungan pun tak terhindarkan Walaupun sudah dikroyok Momyong dapat membuat Pak Bambang dan komplotannya kerepotan Setelah kepala Baikso terbentur ke batu besar tentu sebagai ayah Pak Bambang lebih mementingkan keselamatan anak sematawayangnya Kejadian itu memaksa mereka untuk mundur dan mengobati orang-orang yang terluka ke rumah Choi Won Setan merah yang masih sadarkan diri dirawat oleh Choi Woo Sedangkan Baikso mendapatkan perawatan langsung dari Choi Won karena lukanya yang cukup parah Lalu kembali ke setan merah yang hampir kehilangan kesadarannya Choi Woo tentu panik dan segera mengecek detak jantung setan merah Untungnya sang inspektur masih bisa merespon dan tak kehilangan kesadarannya Dan tak disangka Choi Woo pun Ya, ia memberikan tenaga tambahan dan menyuruh setan merah untuk tidak berbicara lebih banyak dan tak membuatnya lebih khawatir Di lain sisi, kabar kematian Menteri Kim telah sampai kepada Ibu Suri Tentu Ibu Suri sangat kesal namun ia juga senang karena Mo Myung dapat memberikan luka kepada inspektur Jung Won Namun Ibu Suri semakin tak tenang setelah tahu bahwa Choi Won dapat memberikan pengobatan terbaik pada Jung Won Sementara itu, di pihak lain Raja sedang resah karena mendengar kabar bahwa temannya sedang terluka akibat ulah ibunya Dain yang kebetulan ada bersamanya membuat Raja berinisiatif untuk meminta bantuan agar Dain mengecek keadaan Choi Won secara langsung Tentu tawaran tersebut membuat Dain ragu, mengingat hubungannya dengan Choi Won yang masih renggang Keesokan harinya di istana, Pangeran tengah menemui ibunya Ia sudah mempersiapkan dua lilin yang ia ambil dari kamarnya dan satunya dari kakaknya Pangeran menjelaskan bahwa ia sempat senang karena ibunya sudah berubah dengan memberikan hadiah yang sama kepada Raja dengan miliknya Namun setelah diamati, Pangeran khawatir karena lilin milik kakaknya terdapat tanda biru di bawahnya Pangeran takut dan mencurigai ibunya tengah melakukan rencana untuk melukai kakaknya Kuduan itu tentu membuat ratu marah dan membuatnya memberikan tamparan keras kepada Pangeran Pangeran hanya bisa menahan rasa sakit tersebut serta berteriak bahwa ia lebih suka mati daripada melihat ibu yang melahirkannya menjadi seorang pembunuh Semua tekanan yang dialami Pangeran membuat mentalnya letih dan hal itu juga yang membuatnya berani meminta kakaknya untuk mengasingkan dirinya dari istana Sebagai kakak, Raja tak tega melihat adiknya yang sangat tertekan Kabar tersebut segera terdengar ke pihak ibu Suri dan membuatnya sangat marah Ia sudah tak peduli dan menyuruh pelayannya untuk membawa Pangeran ke kamar pribadinya Namun kali ini perintah ibu Suri ditolak oleh Raja karena melihat keadaan adiknya yang sangat depresi Penolakan ini membuat amarah ibu Suri semakin memuncak dan ia berniat untuk menemui Pangeran secara langsung Untungnya Raja bertindak cepat dan Pangeran sudah dibawa keluar dari istana Dan tempat yang dipilih Raja saat itu merupakan rumah Choi Won Hal itu ia lakukan bukan hanya sekedar untuk menyembuhkan mental adiknya Namun juga untuk memperbaiki hubungan temannya dengan Da In Tentu hal itu membuat ibu Suri marah dan protes terhadap Raja Akan tetapi Raja tidak memberitahukan keberadaan di mana Pangeran Sin berpindah pada Choi Won dan Da In yang tengah membicarakan tentang Pangeran Gyeong Won Yang menderita tekanan pesikis akibat memiliki ibu seperti ibu Suri Setelah itu Da In dan Choi Won saling mengkhawatirkan satu sama lain Da In kemudian merawat luka Choi Won sambil mengomel karena Choi Won tidak memperhatikan lukanya Bukannya menjawab Choi Won justru tampak menikmati kemarahan Da In yang sebenarnya itu adalah sebuah perhatian Choi Won kemudian memanfaatkan situasi tersebut dan meminta Da In agar kembali padanya Tak banyak berkata Da In hanya menghela nafas dan meminta Choi Won untuk merawat lukanya dan ia pun beranjak pergi Choi Won masih merajuk dan bersih keras tidak akan merawat lukanya Tujuannya adalah untuk menikmati perhatian dari Da In Keesokan harinya Jung Won menghadap atas hanya Jelas bosnya langsung melimpahkan kesalahan dan mencurigai Jung Won sengaja membunuh Menteri Kim Akan tetapi Jung Won membela diri sembari beralasan bahwa ia hanya berusaha menyelamatkan nyawa orang yang tidak bersalah Namun bagaimanapun juga itu adalah sebuah pembunuhan Jiwa kesatria Jung Won pun muncul ketika ia sama sekali tidak menolak untuk diselidiki Malamnya Raja bertanya soal adiknya pada Da In dan juga kondisi Choi Won Da In melaporkan bahwa Choi Won mengabaikan keselamatan dirinya sendiri demi menjaga orang lain Raja mengerti dan meminta Da In untuk membantu menjaga kesehatan Choi Won dan pangeran Raja kemudian meminta Kasim Huang mengirim barang-barang yang dibutuhkan pangeran ke kediaman Choi Won Saat Kasim Huang mengiakan dan beranjak pergi Tiba-tiba Kasim Huang jatuh dan meninggal Da In lalu mengatakan soal kematian Kasim Huang pada Choi Won dan merasa bahwa kejadian itu sangatlah janggal Hal itu karena gejalanya mirip dengan sakit perut yang diderita Raja akhir-akhir ini Choi Won tak berkhawatir karena Kasim Huang selalu bersama dengan Raja Maka sudah dapat dipastikan Raja juga dalam bahaya Pangeran Gyeong Won tiba-tiba muncul di dekat mereka Ia mendengar percakapan keduanya tapi tidak mengatakan apapun soal lilin beracun itu Setelah itu Choi Won dan Da In lanjut memeriksa mayat Kasim Huang Di situ Choi Won memeriksa jari dan mengambil contoh jaringan dari mulut Kasim Huang Dari pemeriksaan tersebut Choi Won langsung tahu bahwa itu adalah keracunan logam timah Choi Won meminta Da In agar memeriksa di kediaman Raja dan memastikan apakah ada benda-benda yang bisa menimbulkan keracunan Malamnya ketika Da In menemui Raja Ia mencoba memeriksa sekitar kamar Raja dan tampak curiga melihat lilin-lilin itu Da In berkata aroma lilin itu benar-benar unik Raja In Jung tahu itu karena Kasim Huang juga mengatakan itu sebelumnya Da In kemudian bertanya apakah Raja memiliki gejala lain selain sakit perut Raja In Jung berkata ia baik-baik saja dan meminta Da In untuk tidak mencemaskannya Karena hal yang difikirkan Raja In Jung saat ini adalah Pangeran Gyeongwon Kabar meninggalnya Kasim Huang membuat Ibu Suri sangat bahagia Akan tetapi Ibu Suri sedikit tidak bisa bergerak bebas Hal itu dikarenakan Raja dan Inspektur Jungwon selalu mengawasi kediamannya Ibu Suri kemudian menyuruh dayangnya untuk memanggil Mo Myung dengan diam-diam besok pagi Di tempat Choi Won terdengar suara teriakan Pangeran Gyeongwon Ia terkejut dan segera lari ke kamar Gyeongwon Pangeran Gyeongwon marah dan meminta Rang agar membuang lilin-lilin di sekitarnya Choi Won kemudian membujuk putrinya untuk melakukan apa saja keinginan Pangeran Rang setuju meskipun sangat berat hati lilin kesayangannya harus disingkirkan Selanjutnya Da In membawa contoh lilin dari kamar Raja kepada Choi Won Meskipun terlihat biasa, akan tetapi Choi Won merasa curiga dan memecahkan lilin itu Setelahnya Choi Won menyerut lilin tersebut dan mengetesnya Choi Won menemukan bahwa lilin itu sudah dicampur timah dan ditambahkan aroma harum untuk menutupi bau racun Choi Won berkata, jika terus-menerus menghirup aroma lilin ini maka akan membuat seseorang keracunan timah Kini keduanya pun tahu bahwa Ibu Suri benar-benar ingin meracuni Raja Choi Won jadi mengerti mengapa Pangeran Gyeongwon bertingkah aneh seperti itu Choi Won kemudian menyuruh Da In agar pergi ke istana dan menyingkirkan lilin-lilin yang mencurigakan Di sisi lain Baikso akhirnya sadar Mereka sangat bahagia menyambut kesembuhan Baikso Pak Bambang sangat berterima kasih pada Choi Won karena menurutnya ini berkat pertolongannya Dan parahnya Baikso kini terkena amnesia Dirinya tidak mengenali Choi Won akan tetapi masih bisa mengenali yang lainnya Tentu hal itu sangat bagus untuk Choi Won begitu pula juga untuk Herman Di tempat lain terlihat Jung Won yang sedang mengikuti dayang suruhan Ibu Suri Dayang tersebut terlihat sedang menunggu di suatu tempat dan Mumyong tiba-tiba muncul dari atas pohon Setelah itu dayang tersebut memberikan sebuah surat dari Ibu Suri kepada Mumyong Lalu tak lama itu tiba-tiba Do Moon muncul dan ingin membunuh Mumyong Jung Won yang juga kesal lantas ikut nimbrung dalam perkelahian itu Dari pertarungan tersebut Mumyong sempat terluka oleh pedang Do Moon sehingga ia pun kini terpojok Saat Do Moon hendak membunuh Mumyong, Jung Won pun melarangnya Menurut Jung Won, Mumyong adalah satu-satunya bukti untuk mengungkap kejahatan Ibu Suri Akan tetapi sayangnya Mumyong nekat dan bunuh diri Jung Won benar-benar frustasi kali ini Begitu pula Ibu Suri Ia syok mendengar berita bahwa Mumyong tersayangnya sudah meninggal Selain itu, Ibu Suri juga mendapatkan laporan bahwa tabib wanita Hongda'in saat ini Tengah menyelidiki kematian Kasim Huang dan bahkan mengambil lilin dari kediaman raja untuk diselidiki Ibu Suri tentu kesal dan mengira ini perbuatan pangeran Gyeong Won yang buka mulut Di lain sisi, Jung Won masih tampak menyesal akibat bukti satu-satunya untuk menuduh Ibu Suri telah mati Akan tetapi Choi Won menenangkan Jung Won Sambil menunjukkan bungkusan yang berisi lilin, Choi Won dengan mantap mengatakan bahwa semuanya belum selesai Di tempat lain, Ibu Suri memanggil Da'in dengan ramah senyum Mula-mula Ibu Suri memuji kinerja Da'in yang sangat baik dalam merawat pangeran Gyeong Won Sebagai hadiah, Ibu Suri memberikan sebuah minuman kepada Da'in Akan tetapi Da'in menolak untuk meminumnya Karena merasa tidak menaati perintahnya, Ibu Suri pun lantas menyuruh Dayangnya untuk menyuruh paksa Da'in agar meminum Beruntung sebelum sempat menegak minuman tersebut, masuklah raja untuk menghentikannya Saat itu, raja bersama Choi Won dan Inspektur Jung Won Ibu Suri beralasan bahwa Da'in tidak sopan karena menolak perintahnya Choi Won membela Da'in dengan mengatakan bahwa mungkin saja Ibu Suri sudah menaruh racun pada minuman itu Barulah Jung Won kemudian menjatuhkan lilin-lilin pada bungkusan yang ia bawa di depan ratu Sebuah lilin-lilin yang sengaja Ibu Suri hadiahkan kepada raja Dan ternyata lilin-lilin tersebut mengandung racun Di saat Ibu Suri tak bisa berkata apa-apa, raja dengan tegas memberikan perintah untuk mengusut tuntas kasus Ibu Suri Tanpa memberikan tempat yang layak baginya Ibu Suri akhirnya jujur Ibu Suri melakukan semuanya karena ingin terus hidup Ibu Suri juga mengkhawatirkan jika kelak raja yang statusnya sebagai anak tiri akan membuangnya Bahkan meracuninya Tentu raja geleng-geleng dengan alasan Ibu Suri yang tak masuk akal tersebut Untuk menunjukkan siapa yang mencoba menaruh racun Raja pun menyuruh Ibu Suri untuk meminum minuman yang telah ia berikan kepada Daen tadi Tentu saja Ibu Suri tidak berani karena memang sudah diisi oleh racun sebelumnya Ibu Suri memohon pengampunan kepada raja sambil berlutut Akan tetapi jelas raja sama sekali tak menghiraukannya Singkat cerita kini Baikso sudah sehat Meskipun sama sekali tidak bisa mengingat Choi Won maupun Rang Rang sangat sedih karena kini orang yang selalu memanggilnya dengan sebutan si bocah jenius tidak ingat padanya Mengetahui itu Pak Bambang pun menghibur Rang sembari berkata Walaupun Baikso hilang ingatan akan tetapi di hati Pak Bambang selalu ada nama Rang Choi Won kemudian memberikan obat Baikso pada Herman Choi Won menawarkan kepada Herman jika ia memerlukan obat Choi Won selalu siap Begitu pula dengan Herman Jika ada yang mengganggu Choi Won maka Herman akan datang untuk membantu Selain itu Rang meminta Pak Bambang agar mulai sekarang tidak mencuri lagi Pak Bambang berjanji tidak akan mencuri karena raja yang sekarang sangat amat mencintai rakyatnya Rang dan Pak Bambang saling berjanji satu sama lain Di situ Rang bahkan mencium dahi Pak Bambang Tidak bisa dibungkiri perpisahan itu membuat Pak Bambang seperti akan menangis Dan kedua keluarga itu pun akhirnya berpisah Singkat cerita di lain hari Raja Injong dan Choi Won pergi ke Batu Guryong Keduanya tampak mengenang masa lalu saat masih bersama-sama dulu Selain itu tujuan Choi Won mengajak raja ke batu tersebut untuk berpamitan alias perpisahan terakhir Kali ini raja bisa lapang dada meskipun Choi Won tidak mau menjadi tabib pribadinya Raja hanya bisa berharap walaupun Choi Won tidak menjadi tabib kerajaan setidaknya ia bisa mengabdi untuk rakyat Setelah itu Choi Won meminta izin untuk terakhir kalinya memeriksa nadi raja Batu Guryong menjadi saksi bisu persahabatan antara raja dan Choi Won Dan beberapa bulan pun berlalu Singkatnya Choi Won dan Da In kini membuka sebuah klinik Pasien mereka tentu sangat banyak sekali Meskipun lelah mengurusi pasien tapi keduanya tampak sangat bahagia Sedikit info, kini Choi Won dan Da In sudah menikah ya guys Tak lama itu tiba-tiba Jung Won dan Choi Won terlihat berjalan masuk ke kediaman Choi Won Pasca menikah Choi Won kini tengah mengandung Terlihat Choi Won sangat kangen dengan keponakannya Begitu pula Jung Won yang tak lupa menanyakan kabar Rang Disitu Rang mengadu bahwa ayah ibunya selalu sibuk mengurus pasien sampai-sampai tidak memperhatikan yang lainnya Toh lagian penyakitnya kini sudah sembuh sepenuhnya Las Mini yang kini menjadi baik juga ikut menyambut Jung Won dan Choi Woo Sekarang Jung Won memanggil Las Mini dengan sebutan ibu mertua Selama itu tiba-tiba Choi Won dan Da In muncul menyambut mereka Choi Won dan Jung Won juga saling memanggil dengan sebutan kakak dan adik ipar Tak lupa juga Choi Won menanyakan kabar Raja di istana Jung Won memberikan info bahwa Raja sangat sibuk dan bahkan tidak jarang beliau bekerja sendirian di malam hari Perlu diketahui, sekarang Jung Won sudah beralih profesi menjadi pengawal pribadi Raja Jung Won kemudian memberikan buku-buku kedokteran untuk Choi Won dari Raja Selain itu Jung Won juga curhat bahwa tangannya hampir patah karena memijat kaki Choi Woo yang sedang hamil Sungguh dua keluarga yang tampak bahagia Percakapan mereka tiba-tiba terputus karena ada seorang ayah yang sedang menggendong anaknya buru-buru meminta pertolongan kepada Choi Won Adegan berikutnya, keluarga Choi Won terlihat berjalan-jalan bersama di sebuah padang rumput Dalam suasana hangat tersebut, Choi Won hanya bisa berharap bisa terus hidup bahagia dengan rang dan Da In Keduanya sangat bahagia dan saling melempar senyum Dan drama The Fugitive of Joseon pun tamat Gimana sahabat? Drama seperti ini yang kalian minta Happy ending pas dramanya berakhir Menurut Mimin kok konflik pada drama ini agak terkesan dipaksakan ya sahabat? Jika kalian menonton film fullnya Pasti banyak kejadian-kejadian kejutan yang tak tahu entah arahnya dari mana tiba-tiba muncul begitu saja Namun walaupun begitu drama ini patut diacungi jempol Karena bisa dibilang tidak perlu atribut serta melibatkan banyak orang untuk membuat drama ini terlihat bagus Cuman disini Mimin agak kurang puas dengan kemistri antara Da In dan Choi Won Malahan Mimin lebih suka dengan pasangan Jung Hwan dan Choi Woo Kali ini Mimin tidak terlalu banyak menilai drama ini Biar kalian aja yang menilainya Oh iya, kalian lebih setuju drama disingkat dan digabung jadi satu seperti ini Atau Seperti biasa di upload per episode dengan cerita yang lebih lengkap Mimin pamit undur diri dan berakhir pas lagi happy endingnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!